Bab 1701, Peringkat 5 Bela Diri Terhormat Di dalam gua tempat tinggal, Sumo menutup matanya dan saat ini sedang berkultivasi. Tidak lama kemudian, pesona pesan di tubuhnya bergetar lembut, menunjukkan bahwa King ia telah mengiriminya pesan. Sumo dengan cepat mengeluarkan pesona perpesanan dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk menguraikan isinya. Suara King ia terdengar di kepalanya. Palace Master, kamu di mana? Sedikit kegembiraan bermain dalam suara jernih King ia. Dia sangat senang Sumo telah tiba di Trinity Star. Saya berada di dasar danau di bawah Sky City. Sumo memberitahu King ia. Bagaimana kalau aku datang dan menemukanmu? Beritahu saya lokasi persis anda. King ia menjawab. Sumo berpikir sejenak sebelum menjawab, Tidak apa-apa, kamu tidak harus datang. Saya sangat aman di sini dan bersiap untuk menutup diri dalam kultivasi. Saya akan keluar setelah saya menerobos ke alam hormat bela diri peringkat 5. Petik 2. Sumo tidak meminta King ia untuk menemukannya karena tidak ada yang terjadi dan dia tidak ingin membuatnya tersesat. Oh, baiklah kalau begitu. Palace Master, beritahu aku setelah kamu menerobos. King ia berseru. Baik. Setelah percakapan mereka selesai, Sumo menutup matanya dan kembali berkultivasi. Keterampilan lima elemen Grand Chaos beredar di tubuhnya saat kekuatan gelap di dalam dirinya melonjak dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Hari demi hari, proses ini berulang tanpa henti. Waktu berlalu dengan lambat dan satu bulan telah berlalu. Satu bulan kemudian, Sumo perlahan membuka matanya. Kultivasinya telah disempurnakan dengan baik dan dia bisa mencoba menerobos ke alam hormat bela diri peringkat 5. Dengan itu, Sumo memasuki Bengal Space dan mengambil sejumlah besar kristal spiritual yang mulai diamakan. Kist spiritual menyembur ke dalam tubuhnya seperti jeram di sungai besar. Sumo mulai menerobos ke alam hormat bela diri peringkat 5. Namun, dia tidak berhasil melakukannya dan dua jam kemudian, dia menghentikan usahanya. Kontrol saya terlalu lemah. Sumo menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dia telah menyadari bahwa kekuatan mentalnya belum pulih ke puncaknya setelah kontesnya melawan Wu Feng Tian sebelumnya. Karena itu, kontrolnya atas kekuatan gelapnya jauh lebih lemah dari biasanya. Dalam kontes kekuatan mental sebelumnya, tidak hanya kekuatan mentalnya telah dikeringkan, pikirannya juga terluka ringan. Dengan demikian, ini terbukti menjadi hambatan besar baginya untuk menerobos ke alam hormat bela diri peringkat 5. Melewati kemacetan adalah masalah yang sulit. Pikirannya, ki dan jiwa semuanya harus berada pada puncaknya agar dia berhasil. Mungkin aku akan melahap beberapa medula otak iblis kuno. Bola lampu menyala di kepala Sumo. Dalam keadaan normal, membiarkan kekuatan mental seseorang pulih ke puncaknya adalah proses yang sangat lambat. Tapi medula dari demon kuno bisa meningkatkan kekuatan mentalnya. Meskipun dia tidak dapat meningkatkan kapasitas kekuatan mentalnya setelah melahap skala besar sebelumnya, kekuatan mentalnya tidak berada di puncaknya sekarang dan medula dapat digunakan untuk pemulihannya. Dengan itu, Sumo bangkit dan kembali menuju otak iblis kuno. Otak iblis kuno seperti biasanya. Banyak serangga mengelilingi otak iblis kuno. Hmm, satu lagi muncul. Petik 2. Saat matanya mengamati banyak serangga, mata Sumo. Dia menemukan bahwa ada serangga ungu emas lain di otak dan total ada 16 serangga sekarang. Satu lagi muncul. Sumo terkejut. Meskipun dia telah menduga bahwa serangga dapat berevolusi, dia tidak menyangka evolusinya akan berlangsung begitu cepat. Secara logika, jika mereka bisa berevolusi begitu cepat, jumlah serangga ungu emas akan jauh lebih banyak dari 10. Itu pasti karena mereka memakan medula iblis kuno. Sumo menebak. Dia ingat bahwa beberapa serangga telah menyedot sisa-sisa medula iblis kuno ketika dia mengambilnya sebelumnya. Selain alasan ini, Sumo tidak bisa memikirkan hal lain yang memungkinkan serangga berevolusi begitu cepat. Namun, Sumo tidak terlalu khawatir tentang hal itu dan dia mengambil pedang batunya dan menyerang sekali di otak. Kekuatannya sekarang jauh lebih tinggi dari sebelumnya dan serangga tidak lagi menjadi perhatiannya. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar saat pedang ki yang tajam menghantam otak iblis kuno, menyebabkan bekas luka muncul di atasnya. Banyak serangga mati karena serangan pedang ini. Shosh. Dengan itu, Sumo menembak ke arah otak iblis kuno dan mengangkat tangannya untuk mengambil medula di dalam bekas retakan di otak. Bas-bas-bas gelombang-gelombang-gelombang. Masa serangga terbang langsung menuju Sumo. Sekali lagi, serangga ungu emas dan serangga perak berkumpul menjadi pedang besar dan menembus udara saat mereka menyerang Sumo. Kekuatan kegelapan melonjak dalam Sumo saat susunan pelindung menutupi dirinya. Setelah itu, dia dengan cepat memukul lengannya dan pedang ki yang besar muncul untuk menyerang serangga. Ledakan. Dengan ledakan, pedang Sumo menghantam pedang serangga dan segera menyebabkannya hancur berantakan. Beberapa serangga tertegun oleh serangannya dan mereka untuk sementara tetap diam seolah-olah pusing. Kekuatannya meningkat. Sumo berseru kaget. Dia bisa dengan jelas merasakan pedang serangga itu sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Sumo mengerti alasannya dengan cepat. Kekuatannya meningkat karena penambahan satu lagi serangga ungu emas. Pedang ini terdiri lebih dari seribu serangga. Jika semuanya adalah serangga ungu emas, apa kekuatannya? Namun, Sumo tidak mempedulikannya dan dia tiba sebelum otak iblis kuno lagi, mengabaikan serangan serangga hitam dan perak saat dia mengambil medula. Madela iblis kuno berwarna ungu seperti lendir dan juga bersinar cerah dengan cahaya lembut. Dengan sangat cepat, Sumo mengambil segumpal medula yang cukup untuk mengisi ember besar dan meletakkannya di kekuatan gelap di tangannya. Dia tidak terburu-buru untuk segera pergi tetapi menutup celah pedang di otaknya. Iblis kuno. Jika dia tidak melakukannya, medula otak akan dimakan oleh serangga dan begitu serangga biasa berubah menjadi serangga ungu emas, dia akan mendapat masalah. Sumo tidak langsung membunuh semua serangga karena dia menemukan bahwa mereka aneh dan misterius. Tidak ada salahnya menyimpan semuanya di dalam gunung kepala iblis untuk saat ini. Dengan itu, Sumo dengan cepat keluar dari gunung kepala iblis dan duduk bersila di dalam gua. Dia mengeluarkan medula yang dia ambil dan meletakkannya di beberapa botol yang dia bawa. Botol-botol ini adalah tempat penyimpanan obat dan eliksir dan tidak ada satupun yang besar. Sumo mengisi sekitar 50 botol dengan madele yang dia miliki. Lalu dia meneguk satu botol. Medula yang memasuki tubuhnya berubah menjadi aliran energi hangat yang akhirnya memasuki otaknya. Ini sangat efektif. Mata Sumo berbinar. Dia bisa merasakan kekuatan mentalnya pulih dengan cepat. Setelah setengah jam dan tiga botol medula ditelan. Kekuatan mental Sumo akhirnya pulih ke puncaknya. Kemudian, dia mulai menerobos ke alam berikutnya. Kali ini, dia bisa merasakan bahwa itu jauh lebih mudah. Pemulihan kekuatan mentalnya ke puncaknya juga meningkatkan kendalikinya. Setelah sejumlah besar kristal spiritual digunakan dua hari kemudian, Sumo akhirnya mencapai rilem marsial honorable peringkat 5. Aura yang luas memenuhi seluruh jade benggel spes saat kekuatan gelap di dalam tubuh Sumo. Eliksir surgawi di tubuh Sumo bersinar terang saat kekuatan gelap di dalam tubuhnya berubah menjadi lapisan tebal. Capai puncak dari peringkat 5 marsial honorable rilem dalam satu tembakan. Sumo mengambil sejumlah besar kristal spiritual dan mulai melahapnya. Semuanya berjalan dengan lancar dan setelah dia melahap semua ki spiritual, dia berhasil mencapai puncak dari alam hormat bela diri peringkat 5. Pada saat itu, Sumo memutuskan untuk tidak berkultifasi lebih jauh karena dia menstabilkan ki dalam dirinya. Dengan kecepatan kultifasinya saat ini, dia perlu menstabilkan kekuatan kegelapan dalam dirinya selama sekitar 4 bulan lagi sebelum dia bisa menerobos ke alam berikutnya. Sumo mengirim pesan ke King Ia dan memberitahunya bahwa dia sudah keluar dari pengasingan kultifasinya. Bas-bas-bas gelombang-gelombang. Pesona pesan bergetar sedikit saat King Ia membalasnya segera. Saat Sumo memeriksa pesona pesan, suara jernih King Ia terdengar di kepalanya seperti lonceng, Tuan Istana, saya punya kabar baik untukmu. Bottom of Form Bab 1702, Konvensi Harta Karun Yang Hancur Oh, kabar baik apa? Apakah ini berita tentang Sier dan yang lainnya? Petik 2 Mata Sumo berbinar saat dia segera menjawab King Ia. Um, bukan itu masalahnya? Tapi Tuan Istana, kamu tidak perlu khawatir tentang Sier dan yang lainnya. Mereka baik. King Ia menjawab dengan sedikit canggung dalam suaranya. Sumo hanya bisa menghela nafas tak berdaya pada jawabannya saat dia bertanya, Jadi, apa kabar baiknya? Sumo mengkhawatirkan Sier dan orang-orang firma Manplace lainnya karena mereka telah kehilangan kontak satu sama lain untuk waktu yang sangat lama. Kemana mereka pergi? Dia menduga bahwa mereka tidak lagi berada di Ancien Spirit Galaxy karena jika tidak, tidak mungkin tidak ada berita tentang mereka setelah sekian lama. Selain itu, berita tentang dia telah mengguncang seluruh galaksi dan jika mereka berada di Ancien Spirit Galaxy, mereka akan kembali ke firma Man Palace. Oleh karena itu, Sumo dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak lagi berada di Ancien Spirit Galaxy. Sebelumnya, King Ia telah memberitahunya bahwa Long Teng dan Xiao Xiao pergi ke Galaksi Arcosaur dan Sumo tidak mengkhawatirkan mereka berdua. Namun, enam orang lainnya, Sier, Jiang Fengran, Sikong Yan, Wenren Tiandu, Zan Luan dan Cai Yun membuat Sumo mengkhawatirkan mereka. Sayangnya Sumo tidak dapat menemukannya dan, bahkan jika dia menginginkannya, dia tidak memiliki petunjuk apapun. Istana Master, ini seperti ini. Akan ada Spoiler Tracer Convention tiga hari kemudian di Central Tomb Island. Anda dapat melakukan perjalanan untuk melihat apa yang mereka miliki di sana. King Ia menjelaskan melalui pesona perpesanan. Konvensi Harta Karun Yang Dirusak Konvensi macam apa itu? Sumo melompat kaget saat dia bertanya dengan tidak percaya. Harta adalah harta karun. Apa yang dimaksud dengan Spoiler Tracer? Mungkinkah itu harta karun yang rusak? Konvensi ini diatur oleh kamar dagang besar dan mereka mengumpulkan beberapa harta kuno dari seluruh Ancien Spirit Galaxy. Harta karun ini sebagian besar semuanya manja dan ada juga beberapa harta karun misterius. Mereka mengundang banyak seniman bela diri yang kuat untuk hadir dan mereka yang menemukan harta karun yang berguna dapat membelinya. King Ia menjelaskan konvensi itu kepada Sumo. Oh begitu. Sumo berseru dalam realisasi. Mereka sebenarnya adalah harta karun manja. Namun, Sumo tidak tertarik padanya. Dengan itu, dia menjawab King Ia dengan cepat. King Ia, aku tidak membutuhkan harta apapun sekarang. Tuan Istana, kamu harus pergi dan melihat kali ini. Saya mendengar bahwa ada harta khusus dari zaman kuno di kebaktian yang mampu menghidupkan kembali orang mati. Mungkin bisa membantu Sister Kian. King Ia membujuk. Dia dan sembilan kepala istana lainnya tahu tentang situasi Kian Sunyu. Dia sadar bahwa Sumo selalu ingin menyelamatkan Kian Sunyu dan karenanya, dia memberitahunya tentang masalah tersebut. Apa? Harta khusus apa itu? Sumo bertanya dengan kaget saat kejutan dan harapan memenuhi kepalanya. Jika memang ada harta karun yang istimewa, dia akan mendapatkannya dengan segala cara, tidak peduli berapa banyak kristal spiritual yang harus dia keluarkan. Jika memang ada harta karun yang dapat membangkitkan Kian Sunyu, Sumo tidak perlu lagi menemukan gerbang reinkarnasi. Saya tidak yakin tentang barang pastinya, saya hanya mendengar rumor tentangnya. King Ia menjawab. Baiklah, aku akan pergi. Kata Sumo. Mem, kepala istana, aku akan mengikutimu. King Ia mengumumkan. Setelah itu, keduanya bertukar beberapa kalimat ketika Sumo bertanya tentang lokasi pasti dari konvensi harta karun yang dirusak dan keduanya mengakhiri percakapan mereka. Aku sangat berharap ada harta karun yang istimewa. Sumo bergumam pada dirinya sendiri saat dia menaruh harapannya tinggi-tinggi. Namun, akan ada banyak orang yang akan pergi ke konvensi tersebut dan dia harus ekstra hati-hati agar dia tidak dikenali oleh seseorang. Dengan itu, Sumo menutup matanya dan memulai kultifasinya. Hatinya tidak bisa tenang ketika dia memikirkan harta karun istimewa itu dan hanya beberapa saat kemudian dia menenangkan dirinya. Tiga hari berlalu dalam sekejap dan di dini hari, Sumo bersiap untuk meninggalkan gua di bawah danau. Dia berubah menjadi jubah panjang abu-abu polos dan menggunakan kekuatan gelapnya untuk sedikit mengubah tulang di tubuhnya. Ini mengubah seluruh penampilannya karena membuatnya terlihat seperti pemuda kurus. Di saat yang sama, dia memakai topeng perak di wajahnya untuk menyembunyikan aura tubuhnya. Juga, untuk lebih berhati-hati, dia menurunkan aura kekuatan gelap di sekitar tubuhnya dan menyimpan semuanya di dalam divine elixir miliknya. Begitu dia berenang ke permukaan air, Sumo menentukan arah di mana konvensi itu diadakan dan terbang di udara. Sumo sudah bertanya pada King ia tentang alamat sentral Tum Island. Ini adalah pulau besar di danau dan sangat mudah dikenali. Beberapa saat kemudian, Sumo tiba di sentral Tum Island. Pulau ini lebarnya sekitar 500 km dan memiliki lebih dari 10 kota di atasnya. Seperti sambaran petir, Sumo melesat di udara dan menuju ke tengah pulau. Kebaktian itu diadakan di pusat kota pulau itu, Sky Tum City. Sumo dengan cepat tiba di pusat kota dan menurunkan dirinya ke tanah sebelum dia melangkah ke kota. Sky Tum City sangat besar dan memiliki radius beberapa kilometer lebarnya. Kota itu ramai karena banyak orang memenuhi jalanan. Sumo berjalan di sepanjang trotoar dan dengan cepat tiba di ujung jalan saat dia berdiri di depan sebuah istana raksasa. Istana raksasa itu berdiri di atas area yang luas dan, dengan tinggi 300 kaki, itu tampak seperti binatang buas besar yang tergeletak di lantai. Pintu istana ditutup dan tiga kata, Aulah Harta Karun Agung, ditulis dengan huruf emas besar di papan hitam di pintu. Pada saat itu, kerumunan besar telah berkumpul di depan pintu istana. Sumo melakukan pemindaian cepat dan menemukan lebih dari seribu orang di tempat kejadian. Kerumunan itu tidak hanya terdiri dari manusia, ada anggota Shining Spiritual 3B, Giant Beings dan anggota Black Skullet Clan. Namun, satu hal yang umum tentang orang-orang ini adalah aura mereka sangat kuat. Aura orang-orang ini membentuk lapisan tebal di sekitar mereka dan Sumo tahu bahwa mereka semua adalah Marsial Honorable. Selain itu, sebagian besar dari mereka adalah Marsial Honorable peringkat menengah dan tinggi. Pintu-pintu Aulah Harta Karun Agung belum terbuka dan orang dapat mengatakan bahwa konvensi harta karun yang hancur belum dimulai dari kerumunan yang berkumpul di depan pintu. Sumo dengan cepat melihat sekeliling dan tidak melihat King Nia di kerumunan. Karena itu, dia berjalan menuju sudut yang terisolasi dan dengan sabar menunggunya. Dia tahu bahwa dia lebih awal tetapi dia tidak berani datang terlambat di pelelangan karena dia takut harta reinkarnasi akan dibeli oleh orang lain. Kudengar suku Sorcerer telah menjadi gila karena mereka masih tidak dapat menemukan Sumo setelah sekian lama. Sulit untuk menemukannya. Ancien Spirit Galaxy sangat besar, bagaimana mereka bisa menemukan di mana dia berada jika dia tersembunyi di beberapa bintang acak. Petik 2. Dia akan ditemukan cepat atau lambat. Saya mendengar bahwa Sorcerer Tribe mengirimkan cukup banyak marsial sage dan juga menghubungi banyak negara adidaya untuk menjelajahi setiap wilayah galaksi. Kecuali dia bersembunyi di langit berbintang, dia akhirnya akan ditemukan. Tapi ada yang aneh. Bukankah Saint Elder Gia-sen dari Sorcerer Tribe ahli dalam menghitung takdir? Bagaimana dia tidak bisa menemukan Sumo? Petik 2. Suara-suara naik di atas satu sama lain dan Sumo mendengar percakapan kerumunan. Dia kehilangan kata-kata. Berbulan-bulan telah berlalu? Mengapa begitu banyak orang masih membicarakannya? Apa yang Sumo tidak tahu adalah bahwa meskipun dia telah hidup damai beberapa bulan terakhir, seluruh ancien spirit galaksi telah berubah menjadi kekacauan karena dia. Suku Sorcerer benar-benar marah dan mereka telah mengirim lebih dari 100 ribu seniman bela diri untuk menemukan Sumo, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu pun jejak dirinya bahkan setelah beberapa bulan. Jika Sumo adalah seorang martial sage, itu bisa dimaafkan. Namun, dia hanya seorang martial honorable yang sangat sedikit dan Sorcerer Tribes masih tidak dapat menemukannya. Ini membuat mereka sangat frustrasi. Bottom of Form Bab 1703, Orang Yang Menipu Sumo mengabaikan diskusi di sekitarnya saat dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Sepertinya Sorcerer Tribesman belum mencapai Trinity Star. Jika tidak, dia tidak akan mendengar suara-suara itu lagi. Trinity Star seharusnya aman untuknya dalam jangka pendek. Sumo terus menunggu karena semakin banyak orang mulai berkumpul di depan gerbang Grand Treasures Hall. Tidak hanya ada pria dari Trinity Star, ada juga pria dari bintang lain. Meskipun dia mengenakan topeng, dia tidak menarik perhatian siapapun karena itu bukan pemandangan yang aneh. Setengah jam kemudian, King Ya akhirnya tiba. King Ya tidak datang sendirian dan dia datang dengan tiga orang lainnya, dua pria dan seorang wanita. Kedua pria itu memiliki penampilan yang megah dan aura yang kuat. Salah satunya mengenakan jubah ungu dan agak tampan. Ini adalah Jiang Senyei. Pria lainnya mengenakan jubah putih dan dia memiliki tubuh kekar tapi wajahnya dingin. Di sisi lain, wanita itu tinggi dan anggun. Kulitnya halus dan awet muda dan dia tampak agak cantik. Dia bahkan lebih menarik dari King Ya. Kempat pria itu mengeluarkan perasaan agung saat mereka berjalan menuju Grand Treasure's Hall. Bahkan sebelum mereka mencapainya, banyak kepala yang menoleh untuk melihat mereka. Sumo sedikit terkejut karena dia tidak menyangka Jiang Senyei benar-benar akan datang. Dari jauh, Sumo dengan santai memeriksa kultifasi Jiang Senyei dan dia menemukan bahwa Jiang Senyei, seperti dia, telah mencapai puncak dari Rilem Martial Honorable Peringkat 5. Sumo tidak terkejut dengan fakta itu karena, meskipun Jiang Senyei sangat berbakat, Sumo akhirnya berhasil mengejar kultifasinya. Namun, Sumo terkejut dengan kultifasi King Ya. Dia adalah Martial Honorable Peringkat 2 dan kecepatan peningkatannya sangat cepat. Adapun pria dan wanita lain yang mengikuti keduanya, peringkat kultifasi mereka sama-sama tinggi. Wanita cantik itu adalah Martial Honorable Rang 8 sementara pemuda yang dingin tapi tampan itu berada di puncak Rang 9 Martial Honorable Rilem. Dengan sangat cepat, King Ya dan Jiang Senyei serta rekan mereka berjalan di depan olah harta karun agung. Saudara Kin Yun, saya tidak mengharapkan Anda untuk datang. Haha, lama tidak bertemu, Saudara Kin. Salam untuk Saudara Kin. Banyak orang melangkah ke depan dan menyambut pemuda tampan itu dengan penuh semangat. Mereka yang menyambutnya semuanya adalah seniman bela diri muda. Seniman bela diri yang lebih tua tidak sehangat itu. Kin Yun, Sumo melompat kaget. Nama itu terasa familiar baginya dan dia dengan cepat menemukan alasannya seperti yang dia ingat. Sebelumnya dalam perjamuan di Saint Royal City, pria lain menyebut nama Kin Yun. Kin Yun adalah ahli terkuat kedua dari tiga dewa sekte yang berusia di bawah seratus tahun. Kekuatannya luar biasa dan sebanding dengan Sue Jun Tian, sesama anggota sekte. Mata Sumo menyipit, pria ini bisa menjadi lawannya karena dia akan berpartisipasi dalam kontes naga langit. Setiap jenius top berpotensi menjadi lawannya. Namun, pria ini tampaknya adalah teman King Ya dan Sumo tidak akan mengambil risiko menunjukkan dirinya agar dia tidak dikenali. Namun, jika dia tidak menghadiri konvensi dengan King Ya, itu akan sangat merepotkan baginya. Dia tidak tahu harta karun mana yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Konvensi harta karun yang dirusak ini tidak memiliki siapapun yang memperkenalkan harta karun dan orang banyak harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk memeriksa nilai harta karun. Kin Yun tetap tenang menghadapi salam dari kerumunan dan dia hanya menganggupkan kepalanya sedikit tanpa berbicara dengan mereka. Pada saat itu, mata King Ya mengamati kerumunan tetapi dia tidak dapat menemukan Sumo. Dia tidak bisa menahan cemberut. Apakah kepala istana tidak akan datang meskipun konvensi akan segera dimulai. Dia mengamati kerumunan itu lagi dan melompat dengan sangat terkejut saat matanya tertuju pada seorang pria kurus yang mengenakan topeng. Itu karena pria itu mengedipkan mata ke arahnya dan menganggupkan kepalanya sambil tersenyum. King Ya segera mengerti bahwa Tuan Istana telah mengubah penampilannya. Agar adil, suku Sorcerer sedang mencari master istana dengan penyelidikan skala besar dan bijaksana untuk mengubah penampilannya. Sumo terdiam beberapa saat sebelum akhirnya memutuskan untuk berjalan menuju King Ya. Dia pasti akan dikenali oleh seseorang pada akhirnya, bahkan jika dia bersembunyi di sudut. Karena itu, bersembunyi tidak ada gunanya. Lama tidak bertemu, King Ya. Sumo berjalan menuju King Ya dan tersenyum. Pada saat yang sama, dia mengubah suaranya dan berbicara dengan nada yang lebih dalam dan lebih keras. Istana, King Ya baru saja akan memanggil kepala istana secara naluriah tetapi dia dengan cepat menahan diri dan berkata, Saudaramu, aku tidak menyangka kamu akan datang. Mem, saya di sini untuk melihat harta karun apa yang ada. Kata Sumo, kata-katanya adalah untuk menutupi dirinya sendiri untuk tiga orang lainnya dengan King Ya. Dia harus memimpin tiga orang lainnya untuk percaya bahwa dia adalah teman biasa King Ya dan mereka secara kebetulan bertemu satu sama lain. Jiang Senyei, Kin Yun dan wanita cantik itu menoleh untuk melihat Sumo. Pandangan curiga terlintas di mata Jiang Senyei karena dia bisa dengan jelas melihat kegembiraan yang tertulis di wajah King Ya. Ini membuatnya penasaran siapa pria yang membuat King Ya bahagia itu. Dia sedikit mengernyit karena dia tidak bisa mengetahui apa peringkat kultifasi Sumo atau auranya. Namun, dia bisa merasakan perasaan yang akrab dari Sumo dan itu membuatnya bingung. Kin Yun dan wanita itu melirik Sumo tetapi tidak terlalu peduli tentang dia. Sumo mengenakan topeng dan dia jelas menyembunyikan identitasnya. Kin Senyor, Jiang Senyor, dan Fang Senyor, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, Saudara Mo Yun, teman saya. King Ya menunjuk Sumo dan memperkenalkannya kepada teman-temannya dengan memberikan nama acak untuk Sumo. Dengan itu, dia memperkenalkan teman-temannya ke Sumo. Kakak Mo, ini Senior Kin Yun, Senior Jiang Senyei dan Senior Fang Fei. Mereka semua adalah jenius dari tiga dewa sekte. Petik 2. Senang bertemu denganmu. Sumo dengan sopan menangkupkan tinjunya ke arah ketiganya. Senang bertemu dengan kamu juga. Jiang Senye tidak sombong karena statusnya dan dia juga menyapa Sumo. Meskipun dia tidak mengenali Sumo dan dia tidak bisa melihat kultifasi Sumo, dia akan bersikap sopan padanya karena Sumo adalah teman King Ya. King Yun dengan ringan melirik Sumo sebelum berbalik dan melihat ke arah Aola Grand Treasures lagi. Dia tidak menunjukkan niat untuk menyapa Sumo. Bolehkah aku bertanya mengapa kamu tidak melepas topengmu? Wanita cantik, Fang Fei, bertanya pada Sumo dengan dingin. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Sumo karena dia mengenakan topeng dan tidak akan menunjukkan wajahnya kepada orang banyak. Itu berbau tipu daya. Saya memiliki penampilan yang jelek jadi saya memakai topeng. Sumo menjawab, Apakah kamu begitu jelek sehingga kamu tidak bisa melihat orang lain? Sungguh hal yang aneh. Fang Fei mencibir saat ekspresi mengejek melintas di matanya. Dia tidak mempercayai kata-kata Sumo karena topeng itu dengan jelas menyembunyikan auranya juga. Namun, dia sedikit bisa melihat kultifasi Sumo. Itu tidak tinggi dan dia tampaknya menjadi peringkat 5 atau 6 marsial honorable. Alis Sumo berkerut. Dia tidak memprovokasi wanita itu tetapi dia dengan sengaja mengolok-oloknya. Saat Sumo hendak berbicara, Kin Yun tiba-tiba berkata dengan acuh-ta'acuh. King ya, kamu perlu berteman dengan benar, jangan berinteraksi secara acak dengan orang yang menipu. Saat Kin Yun mengucapkan kata-kata itu, wajah Sumo langsung menjadi gelap. Kin Yun memandang rendah dia. Bottom of foam. Bab 1704, apakah ini mempedulikan Anda? Ketika King ya mendengar Kin Yun, wajahnya yang cantik tenggelam saat Kin Yun jelas menghina Tuan Istana. Ini tidak bisa diterima olehnya. Namun, King ya tidak berani menghadapi Kin Yun secara langsung. Pertama, reputasinya terlalu kuat dan kedua, dia takut dia akan mengungkapkan identitas Sumo. Dalam Tiga Dewa Sekte, dikatakan bahwa di antara semua murid, selain orang pertama Sue Jun Tian, Kin Yun adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Dia berusia kurang dari seratus tahun, namun budidayanya telah mencapai puncak alam hormat tingkat sembilan. Kekuatan tempurnya sangat besar dan namanya mengguncang seluruh Ancien Spirit Galaksi. Kin Yun adalah salah satu yang teratas di antara generasi muda yang berusia di bawah seratus tahun di seluruh Ancien Spirit Galaksi. Dalam posisi Tiga Dewa Sekte, Kin Yun dapat dianggap sebagai penatua suci dari alam Marsial Sage. Ini karena, dalam sepuluh tahun, dia hampir menjadi Marsial Sage dan bukan orang biasa. Itu sudah final. Kakak Kin, Kakak Fang, Kakak Su, dan aku sudah saling kenal sejak lama. Dia bukan orang jahat yang menggunakan trik-trik kecil. Kalian berdua tidak harus begitu menghina. King Yi berkata dengan dingin. Pada saat itu dia tidak bisa menahan perasaan buruk. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan datang bersama mereka berdua. Sebenarnya, awalnya dia datang sendiri. bagaimanapun, dia sudah membuat pengaturan dengan Sumo. Namun, dia bertemu mereka berdua dan Jiang Senyei di sepanjang jalan. Karena dia berhubungan baik dengan Jiang Senyei, yang terakhir mengundangnya untuk pergi bersama. Dia merasa tidak enak menolaknya, jadi mereka pergi bersama. Saudari King Yi, dia belum layak menerima penghinaan kita. Saudara Kin hanya mengingatkan Anda. Fang Fei tersenyum. Dia tidak mempersulit segalanya. Bagaimanapun, meskipun kultifasi King Yi tidak tinggi, bakatnya sangat tinggi dan dia adalah murid Suushen, penatua agung dari Sekte. Qin Yun tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia melihat ke depan dan diam-diam menunggu pembukaan Remnan Hall. Terima kasih atas pengingatnya. King Yi berkata dengan dingin. Dia tidak senang. Baiklah, Sister Fang, Sister King Yi, jangan sedih. Jiang Senyei menengahi saat dia segera melihat Sumo dan berkata, tolong jangan pedulikan saudara ini. Saudara Kin dan Saudara Fang juga seperti itu. Mereka tidak bermaksud jahat. Petik 2. Sumo sedikit mengangguk. Namun, kesannya terhadap Qin Yun dan Fang Fei diturunkan. Namun, dia hanya bisa menahannya untuk sementara karena identitasnya. Melihat bibir Fang Fei ini menyeringai dan tidak berkata lebih jauh. Dia tidak harus bermusuhan dengan King Yi karena seorang pria bertopeng. Kakak Mo, apakah kita sudah bertemu? Pada saat itu, Jiang Senyei memandang Sumo dan bertanya sambil tersenyum. Haha, saya hanya anak kecil. Namun, memang benar bahwa ini bukan pertama kalinya saya melihat saudara Jiang. Kemuliaan saudara Jiang memiliki sejarah yang panjang. Tersenyum Sumo. Kamu merayuku. Jiang Senyei melambaikan tangannya sedikit. Dia segera melirik King Yi dan tersenyum, sepertinya hubungan antara brother Mo dan sister King Yi tidak sesederhana hanya menjadi teman. Sumo bingung mendengar ini. Dia segera melihat Jiang Senyei dengan hati-hati dan jantungnya berdebar kencang. Mengapa dia merasa cemburu? Apakah Jiang Senyei tertarik pada King Yi? Saya berasal dari kampung halaman yang sama dengan King Yi. Kata Sumo. Saya melihat Jiang Senyei mengangguk. Wajahnya tenang tapi Sumo tidak tahu apa yang dia pikirkan. Berderak. Tepat pada saat itu, pintu aula relik yang telah tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Di dalam aula, sekelompok orang keluar dengan penuh semangat. Kelompok ini memiliki lebih dari selusin orang, semuanya adalah master tingkat tinggi dari Marsial Honored Realm, dipimpin oleh pria tua berambut setengah abu-abu yang memiliki aura yang sangat luas dan dalam. Jelas sekali bahwa dia adalah calon yang bijak. Berjalan di luar pintu, lelaki tua itu mengamati kerumunan dan berkata dengan suara yang keras dan jelas, kepada semua tamu yang telah datang untuk berpartisipasi di sisa aula, saya, Wei, memiliki sambutan yang luas. Seperti sebelumnya, Anda harus membayar 5 ribu kristal spiritual atas untuk memasuki aula. Petik 2. Kamu terlalu baik, Old Wei. Old Wei. Kerumunan itu sopan untuk sementara waktu dan kemudian ribuan dari mereka pergi untuk membayar kristal spiritual mereka sebelum memasuki sisa aula. Sumo agak tertegun melihat ini. Aturan Remnan Hall memiliki biaya masuk 5 ribu kristal spiritual atas sebenarnya cukup keras. 5 ribu kristal spiritual setara dengan 5 juta kristal spiritual tengah. Tidak heran semua orang yang datang ke sini adalah master dari Marsial Honorate Realm. Hanya mereka yang mampu membayar biaya masuk selangit. Prajurit biasa tidak akan mampu membayar biaya masuk, apalagi masuk untuk membeli relik. Melihat kerumunan yang mengalir ke aula, Sumo menemukan bahwa dia telah meremehkan sisa aula. Biaya masuk sebenarnya sangat tinggi dan banyak sekali orang yang datang. Nilai relik di dalamnya jelas bukan masalah sepele. Ayo masuk juga. Kin Yun berkata dengan dingin saat dia melangkah ke depan dan berjalan ke Remnan Hall. Fang Fei dan Jiang Senye segera mengikuti dari belakang. Istana master, apakah kamu marah? King Ya meminta maaf kepada Sumo sambil tersenyum saat dia mengirimkan pesan melalui pikirannya. Aku baik-baik saja. Sumo menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayo masuk. Segera setelah itu, mereka berdua melangkah ke dalam aula. Di depan pintu Remnan Hall, Old Wei secara pribadi mengumpulkan biaya masuk. Melihat Kin Yun telah datang, matanya tidak bisa membantu tetapi menyala. Haha, sungguh pemandangan langkah bagi pangeran Kin yang akan datang. Old Wei menangkupkan tinjunya ke Kin Yun. Jelas sekali bahwa reputasi Kin Yun kuat. Anda terlalu baik, Kin Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan membalikkan telapak tangannya, cincin penyimpanan muncul di tangannya. Empat orang bersama-sama, Kin Yun melangkah ke Remnan Hall saat dia menyerahkan cincin penyimpanan ke Old Wei. Melihat ini, senyuman segera muncul di wajah Sumo. Ini menarik. Pria bertopeng itu bersama mereka. Namun, saudara Kin Yun hanya membayar biaya masuk untuk empat orang. Jelas bahwa dia sedang menyingkirkan orang itu. Jiang Senye dan King Ya sama-sama mengerutkan kening saat melihat ini. Jiang Senye tidak merasakan apapun. bagaimanapun, dia tidak ada hubungannya dengan Kin Yun. Yang terakhir tidak punya alasan untuk membayar biaya masuk selangit untuknya. Namun, King Ya tidak terlalu senang karena wajahnya menjadi gelap. Meskipun apa yang dilakukan Kin Yun murah hati, itu mengucilkan Sumo dan membuat situasi menjadi canggung. Sumo tidak merasakan apapun. Bagaimanapun, dia tidak ada hubungannya dengan Kin Yun, yang terakhir tidak punya alasan untuk membayar biaya masuk Sumo. Yang mahal. Sumo membalik telapak tangannya dan mengeluarkan kristal spiritual. Namun, King Ya telah mengeluarkan cincin penyimpanan di depannya dan menyerahkannya kepada Old Way. Kakak Mo, ayo masuk. King Ya memanggil Sumo saat dia melangkah ke Remnan Hall. Sumo tidak bisa menahan senyum pahit. Karena King Ya telah membayar biaya masuknya, dia tidak akan berdiri untuk upacara bersamanya. Setelah itu, mereka semua memasuki Remnan Hall. Jiang Senye berjalan sambil berpikir dalam-dalam. Hubungan Sumo dan King Ya benar-benar tidak sederhana. Segera setelah itu, matanya berkedip saat dia diam-diam mengaktifkan Starlight Eyes Fighting Soul dan menatap Sumo. Yang mulia, Anda sangat mampu, Anda benar-benar membiarkan Sister King Ya membayar biaya masuk Anda. Jika Anda tidak memiliki kristal spiritual maka jangan datang ke sini. Fang Fei berjalan di depan saat dia melihat kembali ke Sumo, matanya penuh ejekan. Dia meremehkan pria bertopeng kurus dan pendek ini. Sudah cukup buruk bahwa dia bertopeng, tetapi dia bahkan membiarkan King Ya membayar biaya masuknya. Wajah Sumo menjadi gelap setelah mendengar ini. Apakah wanita ini punya masalah? Yang dia lakukan hanyalah memakai topeng dan tidak mengungkapkan penampilannya. Fang Fei benar-benar menghinanya lagi dan lagi. Apakah itu menyangkut Anda? Apakah saya memiliki kristal spiritual atau tidak? Atau jika King yang membayar untuk penerimaan saya? Sumo menatap Fang Fei gat dan bertanya dengan dingin. Bottom of Form Bab 1705 Apa yang begitu istimewa tentang serangga ini? Kata-kata Sumo sangat dingin. Matanya yang sedingin es seperti gua es, menampilkan kemarahan di dalam hatinya. Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Wajah Fang Fei langsung menjadi gelap setelah mendengar itu. Pion tanpa nama benar-benar berani berbicara dengannya. Dalam sekejap, mereka berdua saling memandang dan permusuhan samar muncul di antara mereka. Banyak yang menatap. Fang Fei adalah super jenius dari tiga dewa sekte dan tentu saja banyak yang mengenalnya. Namun, siapakah orang bertopeng ini? Dia punya nyali untuk membuat Fang Fei marah. Wajah King Ya tampak buruk. Matanya terbakar amarah. Jika kekuatannya setara dengan Fang Fei, dia akan berkobar di tempat. Baiklah, kakak Fang, kakak Su, kita semua berteman di sini. Kamu tidak harus melakukan ini. Jiang Xenye mengambil dua langkah ke depan dan berada di antara Sumo dan Fang Fei. Dia menatap Sumo dan mengangkat alisnya saat senyum tipis muncul di matanya. Jiang Xenye sudah mengenali identitas Sumo dan sangat terkejut. Dia tidak menyangka pria bertopeng ini ternyata adalah Sumo. Yang lebih mengejutkan adalah Sumo sebenarnya akrab dengan King Ya dan hubungan mereka tidak biasa. Ini membuat Jiang Xenye kagum dan terkejut. Pantas, tidak heran jika Sumo terus-menerus memakai topeng. Sekarang, seluruh suku sorcerer sedang mencari Sumo. Mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya adalah hal yang masuk akal. Namun, karena dia mengenali Sumo, dia secara alami tidak akan mengeksposnya. Dia tidak bisa menimbulkan konflik antara Sumo dan Fang Fei, karena kalau-kalau Sumo tidak bisa mendapatkan hukuman. Melihat ekspresi Jiang Xenye, Sumo tiba-tiba mengerti bahwa mantan sudah mengenalinya. Dia tidak terkejut. Jiang Xenye sangat luar biasa dan dia sangat akrab dengannya. Itu wajar baginya untuk mengenali identitasnya. Huff, Fang Fei mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia melangkah pergi dan menyusul King Yun. King Ya, Kakak Su, kita harus segera melihat apakah ada harta karun. Jiang Xenye menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baik, Sumo dan King Ya mengangguk. Mereka tidak ingin terlibat konflik dengan Fang Fei. Bagaimanapun, Fang Fei memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan merupakan murid dari tiga dewa sekte. Segera setelah itu, Sumo dengan hati-hati melihat ke relik hall dan menemukan bahwa interiornya sangat luas tetapi didekorasi dengan sederhana. Sebuah platform yang tingginya sekitar setengah kaki dibangun di tengah aula. Platform itu persegi panjang dan sangat besar, seolah-olah terbuat dari batu giok. Panjangnya lebih dari tiga ratus kaki dan lebarnya dua ratus kaki. Sejumlah besar relik yang tidak diketahui ditempatkan di peron dan diatur dengan rapi di lebih dari dua puluh baris. Setiap baris memiliki ratusan harta karun. Setiap harta karun di antara harta karun yang tidak diketahui adalah susunan kecil dan transparan yang melindungi harta karun di dalamnya. Pada saat itu, semua orang yang memasuki relik hall berjalan di sekitar platform giok dan mengamati relik di atasnya. Bersama-sama, Sumo, King Ya dan Jiang Se-nya berjalan di depan platform jade. Seperti kilat, mata Sumo dengan hati-hati memeriksa apa yang disebut relik sisa ini. Mereka memang peninggalan sisa. Peninggalan ini tidak bersinar sama sekali dan banyak yang bahkan dipecah menjadi beberapa bagian. Ada banyak hal aneh. Misalnya, ada cincin tembaga besar dan benda lain yang tampak seperti jepit rambut. Bahkan ada tombak panjang lainnya yang patah dan barang lain-lain. Yang lebih membingungkan Sumo adalah bahwa relik ini tidak hanya tidak memiliki nama, tetapi harganya juga tidak disebutkan. Ini membuatnya sangat tidak berdaya tetapi dia tahu bahwa ini adalah aturan dari Remnan Hall. Ada beberapa detail relik yang bahkan tidak diketahui oleh panitia penyelenggara. King Ya, apakah kamu tahu relik mana yang berharga? Sumo bertanya pada King Ya. Dia sama sekali tidak yakin tentang relik dan efek dari kebangkitan. Mendengar ini, King Ya mengerti bahwa Sumo bertanya relik mana yang mampu menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Namun, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia hanya sesekali mendengar berita ini dan tidak pernah memverifikasinya. Melihat ini, Sumo tampak tidak berdaya. Sepertinya dia hanya bisa mencari secara menyeluruh. Segera setelah itu, dia mulai melihat item peninggalan demi item. Di seluruh relik hall dikumpulkan sekitar 1 hingga 2 ribu orang, tetapi sangat sunyi. Jenis nilai apa yang dimiliki setiap jenis relik? Berapa nilai sebuah relik bergantung pada penilaian seseorang. Tidak ada yang akan membicarakannya secara terbuka. Setelah nilai relik tertentu diungkap, relik itu akan ditempatkan dalam situasi persaingan dan nilainya akan melonjak. Setelah mengumpulkan semua orang di aula, Weitua menutup pintu sekali lagi dan berjalan berkeliling bersama mereka. Dia akan bertanggung jawab atas transaksi jika ada yang menghargai relik. Hah! Mata Sumo, yang sedang mencari item demi item, tiba-tiba menyala. Dia menemukan peninggalan yang aneh. Peninggalan ini sangat familiar baginya. Itu adalah serangga terbang dan seukuran kedelai. Itu tergeletak dengan tenang di peron. Serangga bersayap ini hampir sama dengan yang ditemui Sumo di otak iblis kuno. Keduanya memiliki kulit luar yang keras dan mulutnya sangat panjang seperti pedang yang tajam. Satu-satunya perbedaan adalah warnanya. Serangga ini tidak hitam, perak atau ungu emas. Itu berwarna emas murni seolah-olah terbuat dari emas. Ini, bukankah ini serangga bersayap semacam itu? Sumo terkejut. Apakah ini dianggap sebagai peninggalan? Setelah melihatnya dengan hati-hati sebentar, serangga bersayap emas ini sudah mati dan ini hanyalah mayat. Dia tidak tahu sudah berapa lama itu mati. Saudara Su, apakah kamu tertarik dengan serangga ini? Jiang Senye bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat Sumo menatap serangga bersayap mati itu. Iya, Sumo sedikit mengangguk. Tampaknya sangat luar biasa bagi mayat serangga ini untuk dianggap sebagai peninggalan. Ada sejumlah besar serangga bersayap di dalam gunung kepala iblis dan dia secara alami ingin mencari tahu tentang serangga ini. Kamu bisa memanggil Old Wei untuk langsung membeli serangga ini. Jiang Senye bertanya. Baik. Sumo mengangguk. Dia segera memanggil Wei Tua tidak jauh. Old Wei, aku mengincar relik. Setelah mendengar ini, Wei Tua berjalan menuju Sumo tanpa ragu-ragu. Semua orang memandang Sumo karena, sampai sekarang, belum ada yang mengambil tindakan. Semua orang hanya mengamati relik. Qin Yun dan Fang Fei tidak bersama Sumo dan dua lainnya. Mereka sudah pergi ke sisi lain dari platform batu dan memandang Sumo. Saudara Qin, orang ini memakai topeng. Aku ingin tahu dari mana asalnya. Fang Fei bertanya pada Qin Yun dengan tenang. Dia hanya anak kecil, kenapa repot-repot tentang dia? Qin Yun menggelengkan kepalanya dengan lemah dan terus memeriksa banyak relik di platform batu. Siapa mau Yun ini? Apa identitasnya? Qin Yun tidak peduli sama sekali, dia juga tidak mau. Benar, Fang Fei tersenyum. Mengapa dia harus memperhitungkan dirinya sendiri untuk menghitung dengan anak kecil yang tidak dikenal? Old Way datang ke hadapan Sumo dan menangkupkan tinjunya. Dia berkata, Yang mulia, relik mana yang Anda lihat? Serangga bersayap itu. Saya ingin tahu mengapa ini istimewa. Saya bersedia menghabiskan kristal spiritual untuk membelinya. Sumo menunjuk ke mayat serangga bersayap emas di peron. Mendengar ini, semua orang tersenyum. Ternyata pria bertopeng ini hanya ingin membeli serangga bersayap ini, bukan peninggalan yang menakjubkan. Maaf, meskipun kami mengetahui banyak informasi tentang serangga ini, kami hanya dapat memberi tahu Anda setelah Anda membelinya. Old Way menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tidak akan mengatakan apa-apa tentang serangga bersayap. Ini telah menjadi aturan Aula Relik selama ini. Meski aturan ini agak membatasi nilai peninggalan tersebut, Relik Holden selalu mengandalkan ketegangan untuk menarik sejumlah besar elit. Baiklah, saya akan membelinya. Berapa harganya? Sumo bertanya tanpa ragu-ragu. Dia kaya dan tidak peduli tentang kristal spiritual. Tidak masalah meskipun itu tidak berguna. Bottom of Form Bab 1706, Serangga Pemakan Gelap Serangga ini berharga 15.000 kristal spiritual atas. Old Way berkata dengan suara yang dalam. Begitu mahal, Sumo terkejut saat dia mengangkat alisnya. Dia memperkirakan bahwa serangga ini tidak akan menelan biaya lebih dari 10.000 kristal spiritual atas. Dia tidak menyangka biayanya sebanyak 15.000. Tentu saja, dia tidak peduli. Bagaimanapun, dia memiliki lebih dari cukup kristal spiritual. Benar saja, dia memang jiwa yang tidak punya uang. Fang Fei memandang Sumo dan tidak bisa tidak memandang rendah dia. Harga 15.000 kristal spiritual atas sebenarnya dianggap mahal. Namun, Fang Fei terlalu malas untuk mengejek Sumo lagi. Banyak orang lainnya menggelengkan kepala secara diam-diam. Itu hanya harga 15.000 kristal spiritual atas. Dia benar-benar merasa itu mahal. Untuk seorang prajurit kehormatan bela diri tingkat rendah biasa, ini mungkin sejumlah besar uang. Namun, itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Ini harga kami. Jika yang mulia menganggapnya terlalu mahal, Anda dapat melihat relit lainnya. Old Way berkata dengan suara yang dalam. Saya menginginkannya. Sumo menggelengkan kepalanya sedikit saat pikirannya beralih. Dia menempatkan 15.000 kristal spiritual atas di cincin penyimpanan. Dia kemudian mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Old Way. Old Way mengambil cincin penyimpanan dan memeriksanya. Dia kemudian mengakui dan menyimpannya. Ya, itu memang 15.000 kristal spiritual atas. Setelah berbicara, Old Way mencubit jarinya dan itu langsung membentuk segel. Dia melambaikan tangannya dan segel itu terbang ke susunan yang mengelilingi serangga bersayap emas. Selanjutnya, tudung transparan itu segera menghilang dan Way tua mengulurkan tangannya dan mengeluarkan serangga bersayap emas itu. Serangga ini disebut Black Beating Boot. Itu hanya akan lahir di tubuh klan iblis dari alam dewa kosong. Selain itu, mereka hanya lahir setelah klan iblis dari alam dewa kosong meninggal. Dari apa yang bisa kita lihat, serangga pemakan gelap ini telah mati selama lebih dari 3 juta tahun. Petik 2. Old Way menjelaskan sambil menyerahkan serangga pemakan gelap itu kepada Sumo. Penonton terkejut mendengar ini. Serangga ini sebenarnya tidak sederhana, hanya akan lahir di mayat klan iblis dari alam dewa kosong. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin serangga ini muncul. Coba tanyakan, bahkan jika klan iblis dari alam dewa kosong masih hidup, kekuatan alam dewa kosong adalah keberadaan yang tak terkalahkan, bagaimana mereka bisa dibunuh. Apa yang begitu berharga dari serangga ini? Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Dia jelas tahu di mana jenis serangga bersayap ini akan lahir karena ada banyak dari mereka di gunung kepala iblis. Tubuh serangga ini sangat kuat, sebanding dengan senjata kelas sage. Secara alami, ini adalah sumber untuk membuat senjata. Petik 2. Old Way tersenyum dan berkata, dia melanjutkan, tentu saja, serangga ini terlalu kecil dan tidak bisa dimurnikan untuk membentuk senjata sage. Namun, dengan beberapa bahan bagus lainnya, itu bisa disempurnakan untuk membentuk senjata sage. Tidak ada masalah besar. Petik 2. Old Way, serangga pemakan gelap ini sudah mati. Kekuatan macam apa yang dimiliki orang yang hidup? Sumo bertanya pelan. Ini adalah pertanyaan yang dia khawatirkan. Seekor serangga pemakan gelap yang hidup tentu saja luar biasa. Kekuatan serangnya kuat dan kecepatannya super cepat. Pertahanannya sangat kuat, terutama dalam hal pasukan. Kekuatannya dapat meningkat 10 atau bahkan 100 kali lipat. Selanjutnya serangga ini bisa berevolusi. Seekor serangga pemakan gelap kemasan adalah bentuk akhirnya. Namun, tidak ada yang tahu persis apa yang bisa berkembang menjadi. Kata Old Way, Bisakah serangga pemakan gelap ini ditaklukkan? Sumo bertanya sekali lagi. Matanya berbinar. Serangga bersayap ini luar biasa dan melampaui harapannya. Ia, dilaporkan bahwa kekuatan mental harus diperhalus untuk menaklukkannya, namun sangat sulit untuk melakukannya. Tapi, ancient spirit galaxy pada dasarnya tidak lagi memiliki serangga pemakan gelap yang hidup. Kata Old Way. Mendengar ini, jantung Sumo berdebar kencang. Seseorang sebenarnya bisa menaklukkannya dengan memurnikan. Dalam hal ini, semua serangga bersayap di Demon Head Mountain bisa dikendalikan olehnya. Apalagi serangga ini bisa berevolusi. Agaknya, jenis serangga pemakan gelap kemasan ini memiliki tingkat warna ungu emas yang lebih tinggi dan lebih kuat. Jika tak terhitung jumlah serangga pemakan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya semuanya berevolusi menjadi emas dan membentuk pedang besar, bisakah dia menjadi saint dengan itu? Terima kasih atas informasinya, Old Way. Sumo berjabat tangan dengan Old Way. Dengan senang hati, Old Way menggelengkan kepalanya sedikit saat dia segera berbalik untuk pergi. Kakak Mo, kamu hanya bisa menggunakan serangga pemakan gelap yang kamu beli sebagai bahan untuk disuling. Kata King Ya tidak berguna. Tidak apa-apa, aku tidak merugi. Sumo tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Kemudian, dia terus melihat berbagai jenis peninggalan, namun, yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah bahwa peninggalan ini terlihat sangat biasa dan dia tidak dapat melihat petunjuk apapun. King Ya sama dengannya, dia sama sekali tidak tahu relik mana yang memiliki kekuatan kebangkitan. Seiring waktu berlalu, barang dibeli oleh orang-orang satu demi satu. Yang membuat Sumo frustasi adalah orang-orang ini jelas bisa mengenali beberapa jenis relik dan langsung membelinya. Mereka hanya tidak akan menyiarkan kepada seluruh penonton betapa misteriusnya harta karun itu. Jika pembeli tidak bertanya tentang penggunaan relik tersebut, Old Way tidak akan menjelaskannya. Ini membuat Sumo semakin cemas. akan menjadi bencana jika relik kebangkitan dibeli oleh orang lain. Kin Yun dan Fang Fei sama-sama tidak mengambil tindakan. Jelas sekali bahwa mereka telah datang dengan persiapan dan dengan cermat memeriksa setiap relik. Di sisi lain, Jiang Senye telah membeli cincin tembaga yang seperti koin. Dia tidak tahu apa itu. Sumo sangat cemas. Dari sudut matanya, dia melihat Jiang Senye tidak jauh dan matanya langsung berbinar. Tepat sekali. Bukankah Jiang Senye memiliki jiwa pertarungan, Starlight Eyes? Itu sangat misterius dan bisa melihat melalui item ilusi. Itu sepuluh kali lebih kuat dari Ghostly Magic Site Martial Soul. Dia mungkin tidak akan menolak jika dia meminta bantuannya. Selanjutnya, Sumo berjalan ke sisi Jiang Senye dan segera mengirim pesan kepadanya. Saudara Jiang, aku butuh bantuanmu. Sumo berkata langsung. Dia tahu bahwa Jiang Senye telah lama mengetahui identitas aslinya. Ada apa? Kakak Su, apa yang Anda pikirkan? Jiang Senye berbalik saat pandangannya tertuju pada Sumo. Saya datang dengan tujuan untuk menemukan relik, relik yang mampu menghidupkan kembali orang mati, dan saya membutuhkan bantuan Anda. Sumo. Sebuah peninggalan yang mampu menghidupkan kembali orang mati. Jiang Senye bingung mendengar ini. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menjawab, Saudara Su, bagaimana bisa ada relik seperti itu? Kalaupun ada, orang lain tidak akan menjualnya. Petik 2. Saya pernah mendengar bahwa ada, dan saya masih membutuhkan bantuan Anda. Tolong bantu saya menemukannya. Sumo. Dia tahu bahwa kemungkinan peninggalan seperti itu kecil, namun, dia tidak akan melewatkan kesempatan apapun. Baiklah, aku akan mencoba. Jiang Senye mengangguk. Dia kemudian terdiam dan menjawab, Oh benar, apa hubungan antara kamu dan sister King Ya? Mata Jiang Senye membara saat dia menatap Sumo. Dia sangat ingin tahu tentang ini. Sumo tidak bisa berkata-kata setelah mendengar ini. Dia 100% yakin bahwa Jiang Senye telah jatuh cinta pada King Ya. Dia tidak terkejut. King Ya sangat cantik dan murni. Dia tidak memiliki motif tersembunyi dan seluruh dirinya dipenuhi dengan aura yang cerdas. Dia memang menarik. Adapun Jiang Senye, dia relatif santai dan keren. Dia pasti akan tertarik pada kepribadian King Ya. Bottom of Form. Bab 1707, Batu Kecil. Apa kau akan percaya padaku jika ku bilang kita hanya teman? Sumo bertanya sambil tersenyum. Tentu saja saya akan. Jiang Senye mengangguk. Namun, melihat sikap King Ya terhadap Sumo, dia merasa bahwa mereka lebih dari sekedar teman. Kita akan membicarakannya lain kali. Tunjukkan harta karun itu dulu. Sumo mendesak. Dia tidak bisa menunda lebih jauh. Baik, Jiang Senye tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengaktifkan Starlight Eyes Fighting Soul-nya. Cahaya bintang langsung berlama-lama di matanya saat dia mulai memeriksa semua harta karun di platform Gio. Jiang Senye memeriksa harta itu sepotong demi sepotong. Harta karun itu sudah lama dihapus dari kilauannya atau sudah rusak. Bahkan sulit baginya untuk menemukannya. Sumo berdiri di samping Jiang Senye dan tidak mengganggunya saat dia diam-diam menunggu hasilnya. King Ya juga memperhatikan dari sudut. Dari waktu ke waktu dia mengirimkan pesan kepada Sumo saat mereka berdua mendiskusikan harta karun itu satu per satu. Namun, kemampuan apresiatif keduanya terbatas. Sangat tidak mungkin untuk menilai harta karun apa yang terkait dengan kebangkitan yang mana. Sumo merasa tidak berdaya. Dia bahkan memikirkan prospek membeli semua dua ribu harta. Baginya, ini tidak sesulit itu. Namun, jika dia benar-benar melakukannya, yang lain pasti akan keberatan. Apalagi, dia pasti akan menjadi incaran publik saat waktunya tiba. Jika dia tidak beruntung, identitasnya akan terungkap dan kekayaannya akan diawasi oleh orang lain. Sekarang, dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada Jiang Senye dan berharap bahwa dia akan mencapai hasil. Ini. Saat itu, pandangan Jiang Senye tertuju pada benda aneh dan dia mengerutkan kening. Apa yang salah? Apakah ini? Sumo segera bertanya pada Jiang Senye sambil memandang Jiang Senye. Itu adalah mangkuk sedekah dan seukuran mangkuk biasa. Namun, itu kehilangan sebagian besar dan ternyata rusak. Tidak, mangkuk sedekah ini sangat mirip dengan harta karun yang pernah saya dengar sebelumnya. Namun, itu rusak parah. Jiang Senye menggelengkan kepalanya. Sumo menghela nafas dalam diam. Kalau begitu lanjutkan, dia berkata. Segera setelah itu, berpikir bahwa pihak lain tidak membutuhkan bantuan. Sumo melanjutkan, Saudara Jiang, selama kamu membantuku menemukannya, aku akan melakukan apapun yang kamu minta di masa depan. Betulkah? Jiang Senye terkejut. Sepertinya Sumo benar-benar sangat membutuhkan harta itu. Bagaimana itu bisa ada jika itu tidak terkalahkan? Tampaknya Sumo telah mendapatkan berita dan tahu bahwa ada harta karun di sana yang menjadi alasan dia ada di sana. Dia memandang semua orang di sekitar dan memperhitungkan bahwa ada orang lain yang datang untuk ini. Menghela nafas pada dirinya sendiri, Jiang Senye tidak berpikir lebih jauh sambil terus memeriksa. Dia mengaktifkan Starlight Ice Fighting Soul-nya secara maksimal dan semacam Starlight bahkan lebih mempesona. Jika memang ada harta karun seperti itu di sana, dia harus menemukannya. Dengan begitu, Sumo akan berhutang padanya dan itu akan menjadi kesempatan yang bagus. Jiang Senye memeriksa sepotong demi sepotong. Dari waktu ke waktu dia menggelengkan kepalanya karena penolakan. Setelah satu jam, dia telah memeriksa ratusan harta secara detail tetapi tidak menemukan barang apapun yang berhubungan dengan kebangkitan. Saat itu, sudah ada lebih dari 200 harta yang telah dibeli oleh orang lain. Jiang Senye melihat kecemasan di wajah Sumo dan mau tidak mau meningkatkan kecepatan pemeriksaannya. Hmm. Saat itu, tatapan Jiang Senye tertuju pada sepotong harta karun yang mengangkat alisnya. Potongan batu ini sekecil buah anggur. Bentuknya bulat, halus dan berwarna hitam. Itu sangat tidak mencolok. Namun, melalui mata cahaya bintang, Jiang Senye melihat sumber kekuatan aneh di dalam batu itu. Kekuatan ini sangat samar dan aneh. Itu benar-benar berbeda dari ki spiritual biasa dan tidak ada fluktuasi kekuatan. Kekuatan ini agak mirip dengan kesadaran spiritual, namun tidak sepenuhnya mirip. Dia tidak bisa meletakkan jarinya pada kekuatan macam apa itu karena itu terlalu lemah. Apa? Sudahkah kamu membuat penemuan? Sumo bertanya dengan antisipasi. Dia telah memperhatikan ekspresi Jiang Senye. Melihat sikapnya, jelas bahwa dia telah menemukan sesuatu. Batu itu agak luar biasa. Namun, saya tidak terlalu yakin tentang itu. Jiang Senye berkata. Sumo berbalik untuk melihatnya. Pandangannya tertuju pada batu kecil itu saat dia langsung mengerutkan kening. Apakah batu yang kasar ini memiliki efek menghidupkan orang mati? Ayo kita beli dulu, kata Sumo. Karena tidak ada cara untuk memastikannya, dia akan membelinya terlebih dahulu. Dia lebih suka membelinya dulu daripada melewatkan kesempatan untuk melakukannya. Terlepas dari itu, dia memiliki banyak kristal spiritual. Saat Sumo memanggil Old Way, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar. Old Way, aku ingin membeli batu ini. Seorang pria muda bersisik hitam pekat menunjuk ke batu hitam kasar dan berbicara. Ini adalah pria muda dari klan skala hitam dan dia ditutupi dengan sisik hitam dari kepala sampai kaki, lengan, leher dan wajahnya. Tua Wei mendengar ini dari jauh dan segera melangkah mendekat. Sumo melihat dan langsung terkejut. Dia tidak bisa membiarkan batu ini dibeli oleh orang lain. Meskipun batu ini mungkin bukan yang dia inginkan, bagaimana jika itu benar? Hei Chan, ini milikku. Temukan item Anda sendiri. Petik 2. Saat itu, ada orang lain yang berbicara. Suaranya acuh-ta'acuh dan tidak akan ditolak. Orang yang berbicara tidak lain adalah Qin Yun yang terus-menerus mengamati. Tatapannya juga tertuju pada batu kecil. Jelas bahwa Qin Yun tahu pemuda klan skala hitam. Huff, Qin Yun, saya melihatnya pertama kali. Temukan milikmu sendiri. Pemuda Black Skala klan menjawab dengan dingin. Pemuda bersisik hitam ini bernama Hei Chan. Kultivasinya juga sangat tinggi. Meskipun itu bukan dari level Qin Yun, itu setinggi level 8 martial honoret realm dan itu jelas bahwa dia adalah seorang jenius dari klan skala hitam. Wajah Sumo menjadi gelap. Qin Yun sebenarnya juga melihat batu ini. Itu bukanlah pertanda baik. Namun, Sumo tidak terburu-buru berbicara. Karena sebuah harta karun telah diawasi oleh begitu banyak orang pada saat yang sama, tentunya ada aturan lain. Kalian berdua, jika kalian berdua menginginkan ini, orang yang menawarkan harga tertinggi akan mendapatkannya. Old Way berjalan sambil mengamati Qin Yun dan Hei Chan. Dia tersenyum penuh. Harta karun ini diawasi oleh banyak orang sekaligus secara alami adalah hal yang baik baginya. Dia bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi. Mendengar ini, mata Sumo langsung berbinar. Apakah ini akan seperti menawar di lelang? Itu akan mudah. Berapa harganya? Qin Yun bertanya dengan samar. Dia bertekad untuk mendapatkan item tersebut. Dia datang ke Remnan Hall hanya untuk mengambil ini. Setelah mencari lebih dari satu jam, dia telah menemukan item tersebut dan bahkan menggunakan cara khusus untuk melakukannya. Tidak peduli berapa banyak yang harus dia keluarkan, dia bertekad untuk mendapatkan batu itu. Tidak ada yang punya hak untuk bertarung dengannya. Ini akan mencapai 600 ribu kristal spiritual atas. Old Wei tersenyum. Kerumunan itu melihat dengan kaget. Jenis batu apa yang harganya sangat mahal. Aku akan membayar 800 ribu. Qin Yun berkata dengan suara yang dalam. Secara langsung meningkatkan harga sebesar 200 ribu kristal spiritual atas tampak seperti langkah yang dominan. Aku akan membayar 1 juta. Hei Chan tidak mau mundur dan segera menaikkan harga sebanyak 200 ribu. Bottom of form. Bab 1708 menghamburkan 1 juta 200 ribu. Qin Yun memiliki ekspresi yang sama di wajahnya. Dia sangat acu tak acu saat dia terus menambahkan 200 ribu lagi. Hei Chan mengerutkan kening. Kenaikan Qin Yun akan menyebabkan harga batu ini melonjak ke ketinggian yang menakutkan. Namun, dia menemukan bahwa batu ini sangat luar biasa. Jika dia menyerah, dia bisa kehilangan harta yang berharga. 1 juta 300 ribu kristal spiritual atas. Hei Chan terus menaikkan harga saat dia menambahkan ratusan ribu kristal lagi. 1 juta 500 ribu. Qin Yun menambahkan 200 ribu kristal spiritual atas tanpa mengedipkan kelopak mata. Melihat ini, semua orang kaget. Harga 1 juta 500 ribu kristal spiritual atas adalah astronomi. Apa sebenarnya batu kecil yang tidak menarik ini, sehingga Qin Yun benar-benar bersedia untuk mengeluarkan banyak uang. Banyak yang melirik batu kecil itu, ingin melihatnya. Namun, mereka tidak melihat apa-apa. Beberapa dari mereka ragu-ragu, namun mereka tidak tahu persis apa batu kecil itu dan tidak berani menawarinya. Jiang Se-nya melirik ke arah Sumo. Melihat bahwa yang terakhir telah terdiam, dia tidak bisa menahan nafas. Dia takut tidak ada kesempatan bagi Sumo untuk bertarung dengan Qin Yun. Istana Master, apakah batu kecil ini benar-benar itu? Qin Ya bertanya pada Sumo. Dia telah berdiri di samping Sumo selama ini. Dia jelas telah memperhatikan Sumo dan Jiang Se-nya memperhatikan batu kecil itu. Saya tidak yakin, tapi saya lebih suka membelinya daripada melewatkan kesempatan saya. Sumo menjawab, saya memiliki beberapa kristal spiritual di sini, saya dapat memberikan semuanya kepada Anda. Kata Qin Ya, dia mengira bahwa Sumo pasti tidak akan bisa mengalahkan Qin Yun. Jangan khawatir, saya sudah cukup. Sumo tersenyum. Pada saat itu, Hei Chan terdiam, berhadapan langsung dengan kenaikan harga Qin Yun. 1.500.000 kristal spiritual atas adalah harga yang terlalu tinggi untuk dibayar. Jika harga terus naik, dia akan kehilangan sejumlah besar bahkan jika dia mendapatkan batu kecil itu. Meskipun batu kecil ini luar biasa, harganya tidak seberapa. Kamu menang, Hei Chan berkata dengan dingin saat dia melihat ke arah Qin Yun. Melihat ini, senyum muncul di wajah dingin Qin Yun. Dia tidak butuh usaha keras untuk mendapatkannya. Fang Fei berada di samping Qin Yun dan melihat ini, dia menghela nafas lega. Hei Chan adalah seorang iblis dari klan skala hitam dan sangat kaya. Dia khawatir Hei Chan akan terus bertarung dengan Qin Yun. Qin Yun, karena tawaranmu yang tertinggi, batu ini. Old Wei tersenyum dan hendak mengatakan bahwa batu kecil itu adalah milik Qin Yun. Namun, dia tiba-tiba diinterupsi. Aku akan membayar 1.800.000 kristal spiritual atas. Sebuah suara berdering. Itu adalah Sumo. Dia tidak bisa membiarkan harta ini diambil oleh Qin Yun. Meskipun dia tidak memiliki banyak kristal spiritual atas, dia memiliki jumlah kristal spiritual tengah dan bawah yang tak terbatas. Saat Sumo berbicara, seluruh tempat terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang bertarung dengan Qin Yun pada saat itu. Semua orang bahkan lebih penasaran saat itu. Apa sebenarnya batu kecil ini yang membuat orang-orang ini tidak ragu untuk menghabiskan uang hasil jerih payahnya? Old Wei berhenti berbicara saat dia melihat Sumo, senyum licik muncul di wajahnya. Ada orang lain yang menawar yang berarti harganya akan semakin melambung. Dia tidak bisa meminta lebih. Mendengar ini, Qin Yun bingung. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi langsung menjadi gelap. Harta karun yang akan menjadi miliknya tiba-tiba dicegat oleh orang lain. Ini membuatnya sangat tidak bahagia. Apakah Anda memiliki banyak kristal spiritual? Anda benar-benar berani menawar. 2. Fang Fei angkat bicara bahkan sebelum Qin Yun melakukannya. Wajah sedingin esnya menatap Sumo. Pria bertopeng ini harus membiarkan King yang membayar biaya masuknya, namun dia sebenarnya ingin bertarung dengan saudara Qin. Sumo tidak memperhatikan Fang Fei saat dia menatap Qin Yun dengan tenang. Jika Qin Yun tidak meningkatkan tawarannya, batu kecil itu akan menjadi miliknya. Qin Yun juga balas menatap Sumo, tatapannya sedingin es. Dia berkata dengan datar, 2 juta kristal spiritual atas. Qin Yun tidak mengharapkan orang lain untuk bersaing dengannya. Namun, dia tidak bisa menyerah. Kerumunan itu bingung. 2 juta kristal spiritual atas, ini adalah tawaran yang selangit. Apakah batu kecil ini sangat berharga? 3 juta kristal spiritual atas. Sumo menawar sekali lagi dan langsung menaikkan harga 1 juta lagi. Dia tampak sangat heroik. Ini hanya boros. Meninggal dunia. Dalam sekejap mata, suara udara yang dihisap datang satu demi satu. Harga ini membuat orang bergidik. 3 juta kristal spiritual atas setara dengan 3 miliar kristal spiritual tengah. Seorang prajurit rilem kehormatan bela diri kelas menengah tidak akan mampu membeli ini. Dari mana tepatnya masket elit ini berasal? Dia sebenarnya sangat kaya. Harta macam apa batu kecil ini sehingga berharga begitu banyak kristal spiritual. Old Way tersenyum lebar. Harga ini membuatnya puas. Wajah Qin Yun menjadi gelap. Meskipun dia mampu membayar 3 juta kristal spiritual atas, dia tidak ingin menghabiskan begitu banyak. Harga harta karun ini, yang awalnya seharusnya berharga 1 juta 500 ribu kristal spiritual atas, sebenarnya berlipat ganda. Wajah Fang Fei benar-benar gelap. Berengsek bertopeng ini benar-benar berani mengabaikannya. Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Anda tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya. Petik 2 Qin Yun berkata dengan dingin. Setelah berbicara, dia menaikkan tawarannya lagi. 3 juta, 200 ribu kristal spiritual atas. 4 juta kristal spiritual atas. Sumo hanya tidak memperhatikan Qin Yun dan langsung menaikkan harga menjadi 4 juta. Kerumunan itu kembali dikejutkan. Sial, harga ini terlalu menakutkan. Sumo benar-benar boros. Siapa yang mampu membayar uang sebanyak itu? Pesaing manapun akan dihancurkan. Benar saja, Qin Yun menjadi pucat karena marah. Kenaikan harga Sumo sangat berani sehingga dia terkejut. Bocah, tahukah kamu apa konsekuensi menjadi musuhku? Qin Yun memandang Sumo dan bertanya dengan dingin. Mata Sumo berkedip saat mendengar ini. Apakah Qin Yun akan mengancamnya karena dia tidak bisa mengalahkannya? Kami bersaing secara adil dan jujur. Siapapun yang memiliki tawaran tertinggi akan mendapatkan barang tersebut. Apakah yang mulia akan bersikap kasar jika Anda tidak mendapatkannya? Sumo bertanya dengan tenang dan tanpa rasa takut. Kami mengadakan persaingan yang sehat di sini. Tapi bagaimana jika kita meninggalkan tempat ini? Qin Yun bertanya dengan dingin. Wajah Sumo menjadi gelap. Ini adalah ancaman yang mencolok. Yang dimaksud Qin Yun adalah mereka akan mengadakan persaingan yang adil di sini di mana dia tidak akan bisa memenangkan Sumo. Namun, begitu mereka pergi, itu tidak akan menjadi taman bermain yang adil lagi. Kerumunan itu terkejut mendengar ini. Qin Yun benar-benar seorang tiran. Karena dia tidak bisa menang, dia menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Tua Wei mengerutkan kening, namun, dia tidak menghentikan mereka. Bagaimanapun, Qin Yun memiliki latar belakang yang kuat dan harga batu kecil itu cukup tinggi. Saudara Qin, apakah kamu tidak pergi terlalu jauh? Kakak laki-laki Mo adalah temanku. Qin Ya berkata dengan cemberut. Saudari Qin Ya, ini tepatnya karena dia adalah temanmu sehingga aku memberinya wajah. Qin Yun berkata dengan dingin dan benar-benar tanpa rasa takut. Kamu mendengar ini? Qin Ya tidak bisa berkata-kata. Qin Yun terlalu sombong, hanya karena dia berkultifasi lebih tinggi. Bottom of foam. Bab 1709, merayu kematian Anda sendiri. Demikian pula, Jiang Senye mengerutkan kening. Namun, dia telah berada di Sekte Tiga Dewa begitu lama dan sudah lama mengetahui bahwa Qin Yun mendominasi. Ini tidak mengherankan baginya. Saudara Qin, kita semua akrab satu sama lain, jangan abaikan persahabatan kita. Jiang Senye berkata, Jiang Senye, kamu tidak perlu ikut campur dalam hal ini, relik ini milikku. Qin Yun melirik Jiang Senye dan kemudian langsung menatap Sumo. Dia memperingatkan, kamu dipanggil Mo Yun, kan? Izinkan saya memberitahu Anda hari ini, jangan menyelidiki keadaan di mana orang mati demi kekayaan, seperti burung untuk makanan. Petik 2. Apakah kamu mengancam saya? Sumo bertanya dengan dingin. Meskipun Jiang Senye telah mencapai puncak alam kehormatan tingkat 9 bela diri, dia tidak takut. Ia pun bertekad untuk mendapatkan relik tersebut. Izinkan saya menjelaskan bahwa ini adalah ancaman. Jika Anda mundur, saya akan menganggap Anda sebagai teman. Namun, jika Anda tidak tertarik, saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan keluar hidup-hidup. Qin Yun berkata dengan dingin dan arogan. Meski tidak terlihat sombong, kata-katanya penuh tirani. Banyak orang agak tidak bisa berkata-kata setelah Qin Yun berhenti berbicara. Benar-benar seorang tiran, dia benar-benar tidak bermoral. Namun, Qin Yun kuat dan kekuatan bertarungnya tak terkalahkan. Ini adalah kepercayaan diri dan kekuatannya. Tidak peduli seberapa mendominasi dia, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Haha. Mendengar ini, Sumo tertawa sambil berkata dengan nada mengejek, menarik. Seorang jenius iblis dari tiga dewa sekte ingin menjadi petapa seratus tahun dari putra kebanggaan yang tak tertandingi, namun sebenarnya membungkuk kecara yang tidak bermoral. Karena Anda tidak dapat memenangkan saya, Anda mencoba menggunakan kematian untuk menindas saya. Anda sangat mampu, Anda mempermalukan sekte tiga dewa. Petik 2 Sumo memandang Qin Yun saat dia melakukan perang kata. Batu kecil ini bisa menjadi relik kebangkitan, bagaimana dia bisa menyerahkannya. Bahkan jika dia berada dalam bahaya yang mengancam nyawa, dia harus berjuang untuk itu. Kerumunan itu terkejut mendengar ini. Kata-kata Sumo mengungkapkan sikapnya bahwa dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan berhadapan langsung dengan Qin Yun. Wajah Qin Yun menjadi gelap saat tatapan tajam dan dingin bersinar melalui matanya. Seekor ikan kecil benar-benar berani melawannya. Orang ini sama sekali tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika kamu tidak bisa membayarnya, maka relik ini milikku. Sumo berbicara lagi. Ahem, Qin Yun, apakah kamu masih menawar? Old Wei terbatuk ringan dua kali untuk meredakan suasana tegang. Pada saat yang sama, dia mengingatkan Qin Yun bahwa ini adalah relik hold dan tidak membuat masalah. 4.200.000 kristal spiritual atas. Suara arogan terdengar. Fang Fei, yang berdiri di samping Qin Yun, berbicara dan mengajukan penawaran sebesar 4,2 juta. Setelah berbicara, dia menoleh ke Qin Yun, Saudara Qin, saya memiliki banyak kristal spiritual. Itu sudah cukup. Saya tidak percaya bahwa orang bertopeng ini memiliki banyak kristal spiritual. Petik 2. Fang Fei selalu tertarik pada Qin Yun. Sekarang adalah waktunya untuk membuktikan dirinya dan menutup celah dalam hubungan mereka. Baik, melihat ini, ekspresi Qin Yun sedikit rileks dan dia sedikit mengangguk. Dia tidak ingin mempermasalahkannya. Bagaimanapun, ini adalah relik hold. Kekuatan dibaliknya tidak bisa diremehkan. Namun, wajah Qin Yun baru saja rileks tetapi kemudian menjadi gelap saat Sumo menawar sekali lagi. 5 juta kristal spiritual atas. Sumo berkata dengan suara keras dan jelas, menyebabkan banyak kepala menoleh. Sial! Gila! Apakah orang ini gila? Kerumunan itu tercengang. Apakah batu kecil yang tidak menarik ini bernilai tinggi? Itu terjadi dengan harga 5 juta kristal spiritual atas. Namun, bagaimana orang ini bisa begitu kaya? Apakah karena dia memberikan segalanya hanya untuk peninggalan ini? Fang Fei bingung saat wajah cantiknya langsung menjadi gelap. Bagaimana orang ini memiliki begitu banyak kristal spiritual? Saya tidak percaya bahwa Anda memiliki jumlah kristal spiritual yang tidak terbatas. Fang Fei berteriak dan menawar sekali lagi, 5 juta 200 ribu kristal spiritual atas. Pada tahap ini, Fang Fei pasti tidak mampu lagi. Namun, akan ada cukup kristal spiritual ketika dia menambahkan bagian dirinya dan Qin Yun. 6 juta, Sumo berkata dengan dingin. Harganya naik seperti air mengalir, tidak ada keraguan sama sekali. Kamu, Fang Fei langsung marah saat dadanya menggembung ke atas dan ke bawah. Ini adalah harga yang gila. Tidak ada yang mampu membelinya. Sister Fang, Anda tidak perlu menaikkan harga lagi. Qin Yun angkat bicara. Setelah itu, dia memandang Sumo dan berkata dengan dingin, aku memberimu kesempatan dan dengan bodohnya kamu menolaknya. Ambil relik itu jika Anda bisa. Petik 2. Kata-kata Qin Yun terbukti dengan sendirinya. Relik itu sekarang diberikan kepada Sumo, namun, apakah Sumo bisa mengambilnya atau tidak adalah masalah lain. Setelah berbicara, Qin Yun tidak tinggal lebih lama lagi saat dia pergi, membuka pintu aula relik dan berjalan keluar. Dia datang untuk batu kecil ini. Karena batu kecil itu telah diambil oleh Sumo, dia secara alami tidak akan tinggal. Merayu kematiannya sendiri, Fang Fei mencibir saat dia mengikuti Qin Yun dari belakang dan pergi. Wajah Sumo menjadi gelap. Hari ini, dia telah membuat musuh, namun, selama dia mendapatkan relik itu, semuanya akan sepadan. Kerumunan itu memandang Sumo dan menggelengkan kepala dalam diam. Meskipun orang ini telah menang, dia takut dia akan melakukan pekerjaan untuk orang lain tanpa keuntungan bagi dirinya sendiri. Tanpa harus berpikir, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Qin Yun pasti menunggu di luar dan akan mencoba merebut relik itu. King Ya dan Jiang Se-nya saling memandang saat mereka melihat tatapan bermartabat di mata satu sama lain. Itu tidak mungkin untuk melawan Qin Yun. Dalam hal kekuatan saja, kekuatan Qin Yun hampir sebanding dengan calon sage biasa. Old Wei, ini adalah kristal spiritual. Pada saat itu, Sumo mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Old Wei. Old Wei mengambil cincin penyimpanan dan memeriksanya. Dia kemudian menganggup dan berkata, ya, enam miliar kristal spiritual tengah. Setelah berbicara, Old Wei mengambil susunan pertahanan di atas batu kecil dan mengambil batu di tangannya. Selanjutnya, Old Wei dengan sungguh-sungguh menyerahkan batu kecil itu kepada Sumo. Sumo dengan hati-hati mengambil batu kecil itu. Batu itu lembut dan halus seperti kerikil yang menyusut. Dia dengan sungguh-sungguh menyimpan batu itu dan bertanya, Wei tua, apa gunanya batu ini? Sumo penuh antisipasi. Jiang Senye tidak bisa memastikan penggunaan batu ini. Dia membutuhkan jawaban dari Old Wei. Saat Sumo mengatakan ini, seluruh relik hal terdiam dan bahkan Old Wei bingung. Kerumunan itu tercengang ketika mereka menatap dengan mulut ternganga ke arah Sumo. Setelah bertarung begitu lama, orang ini masih tidak tahu relik apa ini. Dia juga tidak tahu kegunaannya. Jika itu masalahnya, mengapa dia menawar dengan putus asa? Apakah dia memiliki terlalu banyak kristal spiritual untuk disimpan? Semua orang tidak bisa berkata-kata. Mereka awalnya mengira Sumo telah menemukan rahasia dari batu kecil ini dan karena itu dengan putus asa menawar. Sepertinya tidak. Ini, kamu benar-benar tidak tahu. Old Wei bertanya dengan heran. Saya memang tidak. Sumo menjawab. Mendengar ini, Wei tua terdiam beberapa saat dan berkata, kami tidak yakin apa ini sebenarnya. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa ada kekuatan misterius di dalam yang mampu memulihkan jiwa spiritual, tapi kami tidak yakin apa efek pastinya. Petik 2. Pulihkan jiwa spiritual. Mata Sumo berbinar setelah mendengar ini. Seharusnya barang ini, hanya saja sepertinya ada celah besar untuk menghidupkan kembali orang mati. Lalu siapa yang menyampaikan berita bahwa itu memiliki kekuatan kebangkitan? Atau lebih tepatnya, apakah benda untuk menghidupkan kembali orang mati bukanlah peninggalan ini? Namun, Sumo masih harus mempelajarinya beberapa saat lagi sebelum mengetahui apa tepatnya kegunaannya. Kerumunan itu terkejut mendengar ini. Ternyata ini adalah objek penyembuhan dan tidak jarang. Namun, mampu memulihkan jiwa spiritual dianggap sebagai kekuatan yang berharga. Bottom of Form. Bab 1710, Tyron Kin Yun. Sumo mengangguk. Dia tidak meminta terlalu banyak. Mengetahui bahwa item ini dapat memulihkan jiwa spiritual sudah cukup. Adapun bagaimana memulihkannya, dia harus mempelajarinya dengan hati-hati setelah kembali. Melihat Sumo tidak bertanya lebih jauh, Wei tua berbalik dan pergi. Kakak Mo, apa yang akan kita lakukan sekarang? King Ya bertanya pada Sumo dengan cemas. Namun, karena sudah menjadi seperti itu, mereka hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Jika Kin Yun merebut reliknya, dia tidak akan khawatir dan akan bertarung dengan kemampuan terbaiknya. Kakak Mo, jangan terlalu khawatir. Meskipun Kin Yun adalah seorang tiran, dia bukannya tidak bermoral. Kata Jiang Senyei, ini adalah sentral Tomb Island. Ada populasi besar dan banyak elit. Kin Yun tidak akan berani mengambil cara yang tidak bermoral. Kekuatan destruktif dari para pejuang Marsial Honored Realm terlalu kuat. Dengan kekuatan Kin Yun, gelombang tangannya bisa menghancurkan seluruh sentral Tomb Island sampai tidak ada lagi. Karena itu, Kin Yun pasti tidak akan berani bertindak tidak bermoral. Saya harap. Sumo mengangguk. Dia melanjutkan, Saudara Jiang, bantu saya melihat apakah ada relik lain yang memiliki efek seperti itu. Baik, Jiang Senyei tidak menolak dan memeriksa sekali lagi. Sepotong demi sepotong, relik pada platform Giyok dibeli oleh orang-orang. Harganya berkisar dari tinggi ke rendah, namun, tidak ada yang mengalahkan harga tinggi Sumo. Yang 6 juta. Waktu berlalu dan sekitar satu jam kemudian, Jiang Senyei mengakhiri penyelidikannya. Pada saat itu, setengah dari relik telah terjual dan banyak yang pergi secara berurutan. Kakak Mo, sudah tidak ada lagi. Jiang Senyei menggelengkan kepalanya pada Sumo. Dia telah memeriksa dengan teliti relik yang tersisa dan bahkan yang telah dibeli oleh orang lain sebelumnya. Kalau begitu lupakan saja, mungkin batu kecil ini yang aku cari. Sumo menghela nafas karena hatinya penuh dengan harapan. Jika batu ini benar-benar bisa menyelamatkan Kian Sunyu, itu akan sangat bagus. Pikiran Kian Sunyu akan bangun membuat Sumo tidak bisa mengendalikan emosinya. Ini adalah wanitanya, wanita yang mati untuknya. Ayo pergi, kata Jiang Senyei. Sumo dan King Ia mengangguk saat mereka keluar dari relik hall dan pergi. Tidak mengherankan, Kin Yun berada di luar aula, duduk bersila di pavilion batu hijau dan menutup matanya, menunggu Sumo. Fang Fei juga belum pergi dan berdiri di samping Kin Yun. Di jalan di kejauhan, banyak orang berkumpul saat mereka menonton Kin Yun. Sebagai iblis dari tiga dewa sekte, ketenaran Kin Yun menyebar jauh dan luas di seluruh galaksi roh kuno. Selanjutnya, Central Tomb Island dekat dengan tiga dewa sekte dan dapat dikatakan bahwa semua orang tahu Kin Yun. Semua orang penasaran, apa yang ditunggu-tunggu oleh iblis Kin Yun. Sumo dan dua lainnya baru saja keluar dari relik hall ketika mata Kin Yun, yang tertutup rapat, tiba-tiba terbuka. Cahaya tajam melintas di matanya. Kamu akhirnya keluar, tatapan Kin Yun seperti pisau baja pemotong tulang, menusuk Sumo secara langsung, suaranya sedingin es. Apa yang kamu inginkan? Sumo berkata dengan dingin. Anda memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah dengan dipukuli oleh saya dan kemudian saya akan mengambil batunya. Pilihan lainnya adalah Anda menawarkan saya batu dengan dua tangan. Karena kamu dan saudari King Ya sudah akrab satu sama lain, aku akan memberimu sejuta kristal spiritual sebagai kompensasi. Kin Yun berkata perlahan. Bagaimana jika saya tidak memilih salah satu dari keduanya? Wajah Sumo menjadi gelap. Orang ini terlalu sombong, berpikir bahwa Sumo penurut. Sumo mengakui bahwa kekuatannya saat ini mungkin tidak setara dengan Kin Yun. Namun, jarak di antara mereka berdua mungkin tidak terlalu besar. Bagaimanapun, dia telah meningkatkan dua tingkat budidaya sejak dia meninggalkan tambang logam hitam dari benteng gunung hitam. Kalau begitu jangan salahkan aku atas apa yang akan aku lakukan. Kin Yun perlahan berdiri, seluruh tubuhnya menghilangkan aura mendominasi yang tak terlihat. Wajah Sumo menjadi gelap saat dia bersiap untuk menyerang. Wajah Jiang Senye dan King Ya sama-sama bermartabat tak terlukiskan. Ketika orang banyak melihat ini dari jauh, mereka terkejut. ternyata ada seseorang yang menyinggung Kin Yun. Orang yang memprovokasi Kin Yun ini adalah seseorang yang akrab dengan Jiang Senye dari Sekte Tiga Dewa dan King Ya. Namun, dari apa yang mereka lihat, tampaknya Kin Yun tidak memberi wajah Jiang Senye dan King Ya. Kin Yun, apakah tidak ada ruang untuk diskusi? Apakah kita harus berjuang melawan? Jiang Senye berkata dengan keras. Saya tidak ingin melakukannya, tetapi orang ini kurang memiliki penilaian. Kin Yun berkata dengan dingin. Bagaimana dengan ini? Brother Mo dan saya cocok sejak awal dan saya telah mengundangnya untuk mengunjungi Sekte Tiga Dewa Kami. Kita bisa membahas tentang relik itu. Jiang Senye berkata, dia menyimpulkan bahwa Sumo jelas bukan lawan Kin Yun dan karena itu dia harus membantu yang pertama. Sebagai murid Myriad World Mountain, dia tidak bisa meninggalkannya dalam kesulitan. Ini bertentangan dengan aturan Myriad World Mountain. Sumo bingung mendengar ini. Namun, dia tahu bahwa Jiang Senye melakukan ini untuk membantunya. King Ya tidak mengetahui hubungan Sumo dan Jiang Senye. Dia agak meragukan tindakan Jiang Senye. Apakah itu? Kin Yun berhenti setelah mendengar ini. Dia memandang Jiang Senye dan bisa melihat apa yang dia pikirkan. Dari pandangannya, bukan karena Jiang Senye cocok dengan Sumo pada pandangan pertama. Dia melakukannya untuk membantu King Ya saja. Semua orang tahu bahwa Jiang Senye tertarik pada King Ya. Ini adalah fakta yang terkenal. Karena Mo Yun adalah teman King Ya, ini adalah kesempatan besar untuk menyenangkan King Ya. Ya, akan lebih mudah untuk membahas ini ketika kita kembali ke sekte. Jiang Senye berkata, selama mereka kembali ke sekte tiga dewa, Sumo akan baik-baik saja. Ini karena pada saat itu, para murid Grand Elder Su Hushan sedang duduk di sekte. Baiklah, kalau begitu ayo kembali ke sekte. Kin Yun terdiam beberapa saat dan kemudian mengangguk. Lebih baik kembali ke sekte. Dia tidak perlu khawatir Sumo tidak akan mengikuti perintah. Dia juga memikirkan King Ya dan Jiang Senye, itulah sebabnya dia tidak langsung menyerang. Lagi pula, meski kekuatan mereka tidak setara dengan dia, mereka berasal dari latar belakang yang kuat. Tak perlu dikatakan, guru King Ya adalah penatua besar Su Hushan dan Jiang Senye adalah penatua suci yang kuat di sekte. Saudaramu, ayo pergi dan mengunjungi sekte tiga dewa. Jiang Senye berkata saat dia mengundang Sumo. Dia memiliki satu hal lagi yang harus dia diskusikan dengan Sumo, putra bangga surga dari Ancien Spirit Galaxy. Hari kontes Naga Langit semakin dekat dan Sumo dan kultifasinya relatif rendah. Terlalu sulit untuk menjadi juara dalam kontes Naga Langit. Mereka berdua perlu duduk dan berbicara. Juga, sekarang ada Sorcerer Tribusman di luar yang mencari Sumo jauh dan luas, akan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bersaing dalam kontes Naga Langit. Baik, Sumo mengangguk. Karena Jiang Senye membantunya, dia tidak akan menolak. Kekuatannya saat ini terlalu rendah dan akan lebih baik jika tidak berkonflik dengan Kin Yun. Namun, orang ini adalah seorang tiran. Jika Sumo bertemu dengannya di kontes Naga Langit, dia akan memberinya pelajaran. Selanjutnya, mereka semua meninggalkan tempat itu bersama-sama. Setelah meninggalkan Pulau Makam Pusat, mereka bergegas ke langit dan terbang menuju Sembilan Langit. Sapuan-sapuan. Mereka seperti kilat, bergegas ke Sembilan Langit dengan cepat dan tiba di depan gerbang tersembunyi di langit. Ini adalah kota besar tanpa batas. Tanah di bawah kota itu lebarnya 1 juta mil, luas dan tebal. Mendarat di atas ini tidak berbeda dengan daratan biasa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa seseorang bisa merasakan kis spiritual yang luar biasa kaya yang dikemas di dalam tanah ketika mereka menginjaknya. Hampir tanpa harus sengaja menyerapnya, kis spiritual memasuki tubuh mereka melalui telapak kaki mereka. Itu memang layak untuk gelar tiga Dewa Sekte. Sumo tercengang. Sebidang tanah ini hanyalah tempat alami untuk bercocok tanam. Bottom of foam. Bab 1711 tidak memenuhi harapan. Dinding kota langit setinggi 100 mil dan itu hijau dan megah. Di depan gerbang kota, ada lebih dari selusin murid yang berjaga dan masing-masing aura mereka melonjak. Bahkan dengan Kin Yun dan Jiang Senye bersamanya, Sumo tidak memasuki kota langit tanpa hambatan karena dia diinterogasi oleh murid-murid yang menjaga kota sebelum dia bisa masuk. Kota langit sangat besar dan luas, ada pegunungan dan perairan di kota. Itu seperti sebuah negara. Saudara Kin, apakah kamu tahu apa peran dari batu kecil ini? Jiang Senye bertanya pada Kin Yun saat mereka semua terbang ke kota. Aku tahu. Kin Yun berkata dengan dingin. Dia jelas tahu apa batu itu, atau dia tidak akan berusaha keras untuk membelinya. Peran batu ini adalah untuk memulihkan jiwa spiritual. Apakah milikmu terluka? Jiang Senye bertanya dengan bingung. Iya, Kin Yun mengangguk. Setahun yang lalu, dia telah kalah dari penyihir paling kuat dari suku bertuah dan terluka parah. Jiwa spiritualnya terluka parah. Dalam satu tahun itu, dia menggunakan banyak harta karun langit yang memulihkan jiwa spiritual. Meskipun jiwanya telah banyak pulih, itu tidak pernah pulih ke puncaknya. Tidak hanya ini mempengaruhi kultifasinya, itu juga mempengaruhi kekuatan tempurnya. Meskipun untuk jiwa spiritualnya pulih sendiri, dia hanya perlu berkultifasi secara diam-diam selama dua sampai tiga tahun, dia tidak bisa menunggu selama itu. Kontes naga langit semakin dekat dan dia harus memulihkan jiwa spiritualnya sesegera mungkin agar memiliki kesempatan untuk muncul sebagai juara. Kontes naga langit adalah acara besar. Tidak hanya anggota terkuat dari generasi muda Ancien Spirit Galaxy akan berhadapan langsung, itu juga kesempatannya. Selama dia muncul sebagai juara, dia tidak hanya akan menjadi pemimpin generasi muda dari seluruh Ancien Spirit Galaxy, dia akan menerima hadiah besar dari sekte. Dengan demikian, Kin Yun telah menyiapkan kristal spiritual yang cukup untuk membeli relik yang mampu memulihkan jiwa spiritual ketika dia mendengar bahwa itu ada di sisa olah. Dia hanya tidak menyangka akan bertemu Sumo, seorang pria yang sangat kaya. Ini mudah ditangani. Batu ini tidak bisa dikonsumsi. Karena dapat memulihkan kristal spiritual, Anda dan saudara Mo dapat menggunakannya. Jiang Senye berkata sambil tersenyum. Apakah itu dapat memulihkan jiwa spiritual tergantung pada situasinya? Tunggu sampai saya memeriksanya, kata Sumo. Dia tidak akan membiarkan Kin Yun menggunakan batu kecil itu dulu. Akan ada masalah jika Kin Yun mengambil batu kecil itu dan tidak mengembalikannya. Dia tidak mempercayai Kin Yun. Kin Yun mampu melakukan apa saja. Nak, jangan main-main. Kesabaran saya terbatas aku akan memberimu setengah hari. Jika Anda tidak menyerahkan batu setelah itu, jangan salahkan saya atas apa yang saya lakukan. Kata Kin Yun. Wajah Sumo menjadi gelap saat tatapan tajam melintas di matanya. Orang ini sangat menjijikkan. Namun, dia masih ditoleransi untuk sementara. Sekarang bukan waktunya untuk melawannya. Setelah beberapa saat, mereka sampai di tepi sebuah danau kecil. Sebuah rumah kecil terletak di danau kecil. Rumah besar itu meliputi area seluas lebih dari seribu kaki dan memiliki loteng, istana, dan taman belakang yang indah. Ini rumahku, silakan masuk. Jiang Senye menyambut semua orang ke dalam mansion ketika mereka tiba di depan pintu. Mereka datang ke sebuah istana di mansion dan didudukkan oleh tuan rumah. Kakak Mo, pertama-tama kau selidiki peran dari batu kecil ini. Jiang Senye berkata kepada Sumo. Dia berharap konflik akan diselesaikan kali ini. Baik. Sumo mengangguk saat dia melirik ke ruang budidaya yang terletak di sudut istana. Biarkan saya menggunakan ruang kultivasi. Dia berkata. Jiang Senye mengangguk dan segera setelah itu, Sumo masuk ke ruang kultivasi. Dia harus terlebih dahulu memahami kegunaan batu kecil itu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Jika batu itu tidak berguna, maka dia tidak harus berjuang untuk hidupnya dengan Kin Yun. Wajah Kin Yun dingin saat dia melirik Sumo. Namun, dia tidak menghentikan Sumo karena yang terakhir tidak dapat melarikan diri dari amarahnya. Setelah Sumo memasuki ruang kultivasi, Jiang Senye, Kin Yun, King Ya dan Fang Fei menunggu dengan tenang di istana. Di ruang budidaya, Sumo duduk bersilah saat dia membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan batu kecil itu. Batu hitam tinta itu sangat halus dan sentuhan hangat ditransmisikan ke tangannya. Pikiran Sumo, dia membelah sebagian kecil dari batu spiritualnya dan memasuki batu itu. Dalam sekejap, dia merasakan jiwa spiritualnya sendiri dibungkus oleh kekuatan aneh. Kekuatan ini sangat hangat dan lembut. Itu membuat jiwa spiritualnya merasa sangat nyaman. Menghangatkan jiwa spiritual, Sumo mengerutkan kening. Kekuatan aneh ini memang bisa memulihkan jiwa spiritual yang terluka dan efeknya relatif baik. Namun, apakah itu akan berhasil atau tidak pada Kian Sunyu adalah cerita yang berbeda. Ini karena jiwa spiritual Kian Sunyu telah menghilang dan hanya sedikit pemikiran yang tertinggal. Setelah beberapa saat, pikiran Sumo beralih dan jiwa spiritual meninggalkan batu kecil itu. Dia kemudian mengambil peti mati spiritual langit gelap. Sumo dengan ringan membuka sampul peti mati spiritual langit gelap saat dia melihat Kian Sunyu yang berbaring dengan tenang di peti mati spiritual langit gelap. Pikiran Sumo berubah saat itu memasuki pikiran Kian Sunyu. Di dalamnya kosong dan hanya ada fluoresensi kecil yang tak terlihat. Fluoresensi ini sangat redup, seolah-olah itu adalah bintang yang berkilau. Itu sangat lemah. Ini sebenarnya sangat lemah sekarang. Sumo mengerutkan kening saat melihat ini. Dia juga telah memeriksanya dengan cermat beberapa tahun yang lalu. Saat itu, pikiran Kian Sunyu jauh lebih kuat. Pada tingkat ini, dia mengira bahwa pikiran ini akan benar-benar hilang dalam waktu tidak lebih dari sepuluh tahun. Setelah pikiran itu menghilang, tidak ada cara untuk menyimpannya, bahkan jika itu adalah dewa yang luar biasa. Mendesah. Saya harap batu kecil ini bekerja pada Anda. Petik 2. Sumo menghela nafas. Pikirannya segera menyelimuti pikiran Kian Sunyu saat dia meninggalkan pikirannya. Begitu pikiran ini meninggalkan tubuh Kian Sunyu, itu segera melemah dengan cepat seolah-olah akan menghilang. Tidak baik. Sumo terkejut saat dia buru-buru menempatkan pikirannya ke batu kecil. Begitu pikiran memasuki batu kecil, segera diselimuti oleh kehangatan, kekuatan aneh dan kemudian secara bertahap menjadi stabil. Sumo menghela nafas lega. Dia kemudian dengan cermat mengamati pikiran ini dan menyadari bahwa di bawah makanan dari kekuatan hangat ini, pikiran itu tidak akan tumbuh secara signifikan. Namun, itu masih berguna. Pikiran itu sangat stabil dan setidaknya seratus kali lebih kuat daripada sebelumnya di peti mati spiritual langit gelap. Agaknya, pikiran Kian Sunyu bisa bertahan di batu kecil ini selama seratus tahun atau bahkan lebih. Efek dari batu kecil itu tidak memenuhi harapan Sumo. Tentu saja, ini juga karena kondisi Kian Sunyu sangat buruk. Jika jiwa spiritual Kian Sunyu masih ada, selama itu tidak benar-benar hilang, bahkan jika itu hanya sedikit saja, dia bisa dihidupkan kembali. Kalau begitu kamu tetap di sini, Sumo menghela nafas. Segera setelah itu, dia menempatkan batu kecil di dalam peti mati spiritual langit gelap di samping leher Kian Sunyu sebelum menutup peti mati. Wajah Sumo menjadi gelap saat dia menyimpan peti mati itu. Pikiran Kian Sunyu pasti tidak bisa dikeluarkan sekarang karena telah dimasukkan ke dalam batu kecil. Tidak peduli apa, batu kecil ini tidak bisa diberikan kepada Qin Yun. Jika Qin Yun tidak akan melepaskannya, dia bisa bertarung dengannya. Bottom of Form Bab 1712 tidak bisa membuat kesalahan besar. Sumo menghela nafas dan meninggalkan ruang budidaya. Di luar ruang budidaya di istana, Qin Yun sedang menunggu di dalam. Ketika dia melihat Sumo keluar, beberapa mata menoleh ke arahnya. Bagaimana, Kakak Su, bagaimana efek dari batunya? Jiang Senye bertanya dengan tergesa-gesa. Meskipun dia tidak tahu siapa yang Sumo ingin selamatkan, fakta bahwa Sumo tersingkir menunjukkan bahwa telah ada hasilnya. Tatapan Qin Yun tertuju pada Sumo. Dia sudah memiliki banyak kesabaran. Jika Mo Yun gagal menghargai bantuannya, dia hanya bisa mengambil tindakan drastis. Ini berhasil, namun batunya telah digunakan oleh saya. Kata Sumo. Karena batu kecil itu tidak dapat dikeluarkan untuk digunakan lagi, dia mungkin juga mengatakan bahwa batu itu telah digunakan dan membiarkan Qin Yun menyerah memikirkannya. Apa katamu? Qin Yun segera berdiri setelah mendengar ini saat wajahnya berkedip dengan amarah. Terpakai. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha pada bongkahan batu ini dan itu benar-benar habis. Maaf, kamu harus mencari yang lain. Sumo berkata sambil menatap Qin Yun. Tentu saja, Sumo tidak bermaksud demikian dan sama sekali tidak meminta maaf. Dia awalnya membeli nada ini dan tidak memiliki kewajiban untuk membiarkan Qin Yun menggunakannya. Kamu sedang mencari kematianmu sendiri. Qin Yun sangat marah. Dengan sekejap tubuhnya, dia langsung datang ke sisi Sumo dan mengulurkan tangannya. Kelima jarinya seperti cakar saat dia langsung meraih leher Sumo. Serangan Qin Yun secepat kilat, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Seolah-olah dia adalah hantu, bahkan seorang pejuang marsial honore tidak akan bisa bereaksi secepat itu. Meskipun tidak banyak kekuatan kegelapan yang melonjak dalam gerakan ini, dengan kultifasi Qin Yun, Sumo tidak akan bisa menahan diri setelah mantan mencengkeram lehernya. Jiang Xenye dan Qing ya langsung terkejut. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk memblokirnya. Sumo sama-sama bingung. Namun, dia sudah lama memiliki pertahanan. bagaimanapun, orang ini adalah seorang tiran dan dia selalu waspada. Melihat tangan Qin Yun hendak meraih lehernya, Sumo langsung memutar tubuhnya dan mencap makanannya saat dia bergoyang ke satu sisi. Sambaran. Sumo berhasil menghindari pukulan Qin Yun. Namun, dia merasakan sakit yang menusuk di lehernya. Dia masih tidak dapat sepenuhnya menghindarinya karena lehernya telah tergores. Tyran. Sumo berteriak. Dia juga sangat marah. Dia sudah mentolerirnya untuk waktu yang sangat lama dan tidak bisa menahan lebih jauh. Qin Yun agak marah. Apalagi untuk Sumo. Kamu punya kahlian. Wajah Qin Yun dingin saat sedikit kesadaran melintas di matanya. Dia tidak berhasil dalam serangannya, yang membuatnya cukup terkejut. Dia bisa memberi tahu kultivasi Sumo. Dia hanya dari level 5 Marsial Honorate Realm dan Qin Yun bisa membunuhnya sesuka hati. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menghentikan Sumo dalam pukulan sebelum mengambil cincin penyimpanan dan memeriksanya untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Tidak pernah dia berharap untuk ketinggalan. Kekuatan gelap di tangannya melonjak saat Qin Yun menyerang sekali lagi. Saat itu, Jiang Senye dan King Ya berkelebat dan tiba di depan Sumo. Qin Yun, kamu berlebihan. King Ya berteriak dengan marah. Sister King Ya, jangan salahkan saya atas apa yang akan saya lakukan. Qin Yun berkata dengan dingin. Dia tidak peduli apakah dia akan menyinggung King Ya atau Jiang Senye. Setelah berbicara, kekuatan kegelapan di tangan Qin Yun melonjak saat dia menyerang sekali lagi. Berhenti. Pada saat itu, mereka mendengar teriakan keras. Mata Jiang Senye bersinar seperti kilat saat dia berteriak. Qin Yun, kamu tidak bisa menyerang saudaramu. Itu akan menjadi kesalahan besar. Petik 2. Qin Yun langsung bingung. Dia segera mencibir. Lelucon apa? Dia hanya anak kecil. Apakah dia bisa memberontak melawanku? Petik 2. Qin Yun penuh penghinaan. Jadi bagaimana jika dia membunuh burayak kecil ini? Membuat kesalahan. Lelucon apa? Dengan status dan kekuatannya, siapa yang bisa melakukan apa saja padanya, selain dari elit rilem Marsial Sage? Qin Yun, saudaramu dan Penatua Su Wushen sudah jauh ke belakang. Kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Teriak Jiang Senye. Apa? Penatua Su Wushen. Qin Yun bingung saat mendengar ini. Dia kemudian mencibir. Jiang Senye, kamu berani mengarang kebohongan seperti itu. Berani sekali. Anda dan anak kecil ini baru saja bertemu. Apakah dia layak menerima antusiasme Anda? Petik 2. Qin Yun sama sekali tidak mempercayai Jiang Senye. Siapakah Penatua Su Wushen? Dia adalah kekuatan besar galaksi dan terkenal. Bagaimana dia bisa tahu Mo Yun, seorang junior tanpa nama? Qin Yun, seperti itu. Jika Anda tidak mempercayai saya, saya dapat memberitahu Penatua Su Wushen sekarang. Kata Jiang Senye. Qin Yun mengerutkan kening. Tampaknya itu adalah kebenaran, melihat betapa seriusnya Jiang Senye. Selanjutnya, Qin Yun adalah murid Su Wushen dan Mo Yun adalah teman Qin Ya. Apakah dia benar-benar berhubungan dengan Penatua Su Wushen? Ini tidak mungkin. Bagaimana seekor anak kecil bisa dikaitkan dengan Penatua Su Wushen? Pada saat itu, Qin Yun tidak hanya ragu, bahkan Qin Ya dan Fang Fei pun curiga. Ini khususnya terjadi pada Qin Ya, yang benar-benar tercengang. Peles Maser dan guru saling kenal. Bagaimana dia tidak mengetahuinya? Apakah ini benar? Atau apakah Jiang Senye sedang mengarang cerita? Qin Ya dipenuhi dengan pertanyaan. Anda benar-benar mengenal Penatua Su Wushen? Qin Yun menatap Sumo dengan dingin saat dia bertanya dengan takjub. Jika dia benar-benar akrab dengan Penatua Su Wushen, maka masalah ini harus dipertimbangkan dari perspektif jangka panjang. Bagaimanapun, meskipun dia sombong, dia tidak berani menyinggung kekuatan besar alam dewa kosong. Apakah saya harus mempertanggungjawabkannya kepada Anda? Sumo bertanya dengan wajah gelap. Dia sebenarnya tidak mengenal Su Wushen. Jika dia mengatakan dia tahu yang terakhir, itu karena mereka berdua adalah murid Miriat World Mountain. Pada saat itu, Sumo sangat marah. Orang ini sangat penuh kebencian. Dia benar-benar mengira Sumo takut padanya dan tidak berani melawannya. Mendengar ini, wajah Qin Yun menjadi gelap. Namun, dia menekan amarahnya dan menatap Jiang Senyei. Jiang Senyei, saya akan memberi Anda waktu untuk membuktikan bahwa orang ini berhubungan dengan Penatua Su Wushen. Jika Anda tidak dapat membuktikannya, jangan salahkan saya karena kejam. Petik 2. Qin Yun menghela nafas diam-diam. Dia telah memberinya cukup wajah dan cukup toleran. Jika Jiang Senyei berbohong padanya, dia tidak akan terus bersikap sopan. Kamu menunggu. Jiang Senyei terkekeh ringan saat dia membalikkan telapak tangannya dan pesona pesan khusus muncul di telapak tangannya. Segera setelah itu, Jiang Senyei segera membenamkan pikirannya ke dalam pesona perpesanan dan mengirimkan pesan. Qin Yun, Qin Yai dan yang lainnya bingung melihat ini. Apakah Jiang Senyei mengirim pesan ke Penatua Su Wushen? Jika memang begitu, maka itu berarti hubungan antara Jiang Senyei dan Penatua Su Wushen tidak sesederhana itu. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengirim pesan ke Su Wushen. Hanya mereka yang memiliki pesona perpesanan yang sama dapat menerima pesan yang sesuai. Qin Yai tercengang. Dia sangat akrab dengan pesona pesan yang digunakan Jiang Senyei karena dia juga memiliki mantra yang diberikan guru Su Wushen padanya. Tunggu. Kamu akan segera tahu. Jiang Senyei berkata kepada Qin Yun sambil menyimpan pesona perpesanan. Wajah Qin Yun gelap. Dia tidak percaya bahwa Mo Yun benar-benar berhubungan dengan Su Wushen. Namun, karena sudah begini, dia hanya bisa menunggu. Bottom of Form. Bab 1713, Arogansi Paroki. Penerjema, Larbre Studio Editor, Studio Larbre. Semua orang menunggu tetapi suasana tegang tidak menghilang. Su Mo dan Qin Yun saling menatap, tidak membiarkan satu sama lain pergi. Qin Yah khawatir, jika apa yang dikatakan Jiang Senyei benar, maka semuanya secara alami akan mudah diselesaikan. Namun, jika tidak, tidak akan mudah untuk mengatasi kemarahan Qin Yun. Fang Fei curiga, apakah pria bertopeng ini mengenal Jiang Senyei sebelumnya? Penonton tidak menunggu lama, dalam dua tarikan napas, tiba-tiba kesadaran spiritual yang besar jatuh di atas rumah Jiang Senyei. Kesadaran ini sangat besar dan luas, seperti aura begelombang dan agung, menyebabkan hati kerumunan berdebar kencang. Qin Yun, cukup. Suara samar yang menarik orang bergema di telinga orang banyak seolah-olah itu menggelegar. Dengan kalimat ini, kesadaran spiritual yang besar juga menghilang, setelah suara itu menghilang. Semua orang bingung karena ini adalah suara tetua agung Su Hushen dari sekte. Meskipun Su Hushen jarang menunjukkan dirinya di sekte, semua orang telah mendengar suaranya dan tidak ada keraguan bahwa itu dia. Qin Yun tertegun. Itu benar-benar penatua Su Hushen. Dia memperingatkan dia untuk tidak berlebihan. Wajahnya menjadi gelap, bagaimana mungkin? Bagaimana seorang anak kecil bisa akrab dengan penatua Su Hushen? Fang Fei sama-sama bingung. Siapa sebenarnya pria bertopeng ini, dan Holisage yang manakah dia? Bagaimana dia bisa mengenal penatua Su Hushen? Qing ya kagum. Kepala istana benar-benar mengejutkan, dia benar-benar mengenali gurunya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Di sisi lain, Jiang Sen-nya tidak terlalu terkejut. Dia telah bertemu penatua Su Hushen setahun yang lalu dan memperkenalkan dirinya sebagai murid Miriat World Mountain. Dia juga tidak menyembunyikan keberadaan Sumo. Dia telah memberitahu penatua Su Hushen tentang Sumo. Karena itu, adalah normal bagi penatua Su Hushen untuk dapat membantu Sumo. Wajah Sumo tenang. Dia ingin bertemu dengan senior yang belum pernah dia temui sebelumnya. Namun, dia tidak pernah mengharapkan penatua Su Hushen tidak muncul. Qin Yun, kamu boleh pergi. Jiang Sen-nya memandang Qin Yun dan memerintahkan. Sejak penatua Su Hushen berbicara, dia tidak akan berani menimbulkan masalah, tidak peduli betapa beraninya dia. Baik, baik. Qin Yun menarik nafas dalam-dalam dan menatap Sumo. Dia berkata, kali ini, ada seseorang yang membantumu. Namun, Anda tidak akan seberuntung itu lain kali. Petik 2. Setelah berbicara, Qin Yun berbalik dan berjalan keluar. Penatua Su Hushen telah berbicara dan dia marah karena dia tidak dapat menyerang lagi. Namun, Mo Yun ini telah merusak segalanya untuknya. Jika dia bertemu dengannya lagi, dia tidak akan melepaskannya. Mendengar ancaman Qin Yun, Su Mo melihat ke belakang Qin Yun pergi dan tatapan dingin melintas di matanya. Dia telah ditindas berkali-kali olehnya. Selanjutnya, sebelum pergi, dia sebenarnya berani mengancamnya. Itu hanya kebencian. Qin Yun, aku akan mengajarimu tentang kekuatanmu selama pertempuran naga langit. Su Mo berteriak. Mendengar ini, Qin Yun segera menghentikan langkahnya. Haha, apakah Anda layak melakukannya? Petik 2. Tawa kecil muncul dari mulut Qin Yun. Tawanya penuh dengan penghinaan. Tanpa melihat ke belakang, dia melangkah keluar dari rumah Jiang Se-Nyei. Qin Yun tidak pernah menganggap serius sumo. Prajurit Rilem Honorate Rilem level 5 bertarung melawannya di Sky Dragon Battle, bukankah itu konyol? Dia hanya memiliki sedikit lawan. Salah satunya adalah Sue Jun Tian dari sekte yang sama, dua adalah Sue Wugong, iblis dari suku bertuah yang telah mengalahkannya sebelumnya, Jusen dari makhluk raksasa, serta dua iblis lainnya dari klan Skala Hitam dan klan Roh Terbang. Selain mereka, tidak ada orang lain yang menjadi lawannya. Bahkan di antara pasukan lainnya, ada banyak jenius yang telah mencapai puncak alam hormat level 9. Qin Yun adalah seorang jenius. Jenius Tok, hanya kesombongannya yang membuatnya berharap untuk melampaui lawan yang lebih kuat darinya. Dia tidak akan peduli dengan mereka yang tidak pantas untuknya. Arogansi paroki, sumo mencibir. Qin Yun sangat sombong sekarang, namun sumo akan membuatnya mengerti bagaimana menjadi seorang pria ketika saatnya tiba. Qin Yun pergi dan Fang Fei juga tidak tinggal, pergi dengan wajah cemberut. Hanya sumo, Jiang Senye dan King Ya yang tersisa di istana. Kakak Mo, bagaimana kamu tahu guru? Juga, Saudara Jiang, bagaimana Anda mengenal guru? Apakah kalian berdua sudah saling kenal sebelumnya? King Ya bertanya dengan kebingungan terukir di seluruh wajahnya, mengajukan serangkaian pertanyaan. Sumo tersenyum tipis dan berkata, King Ya, kamu tidak perlu menyembunyikannya. Saudara Jiang dan saya memiliki hubungan pribadi yang baik. Dia tahu identitas asliku. Petik 2. Ah, ternyata kalian berdua sudah saling kenal sebelumnya. King Ya langsung mengerti. Dia tahu bahwa keduanya telah pergi ke wilayah Sage sejati sebelumnya dan bertemu satu sama lain sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka mereka benar-benar memiliki hubungan pribadi. Lalu kepala istana, bagaimana Anda tahu guru? King Ya bertanya dengan rasa ingin tahu. Kebetulan, Sumo tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Meskipun King Ya dapat dipercaya, dia tidak bisa mengungkapkan hal-hal tentang miriat World Mountain kepada orang luar. Saudara Su, saya tidak berharap Anda memiliki identitas seorang kepala istana. Anda dan King Ya memiliki kekuatan yang sama. Jiang Senye bertanya pada Sumo saat dia mendengar King Ya berbicara dengan Sumo. Ini hanya kekuatan kecil, akulah penguasa Sekte. Sumo menggelengkan kepalanya dan tidak ingin berbicara lebih banyak tentang Istana Cakrawala. Jiang Senye menganggup dalam diam dan berbalik untuk melihat King Ya. Dia tersenyum, Saudari King Ya, Saudara Su, dan saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Mengapa kamu tidak kembali dulu? Aku akan menemukanmu besok. Petik 2 King Ya bingung mendengar ini. Dia menatap dengan mata membelalak ke arah Jiang Senye dan kemudian menatap Sumo dan mengerucutkan bibirnya. Apakah ada rahasia? Sangat rahasia. Petik 2 Haha, tidak heran kamu adalah juniorku. Jiang Senye tersenyum. Meskipun dia tertarik pada King Ya, dia tidak akan membiarkan ini mempengaruhi masalah bisnis. King Ya agak tidak senang. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak tinggal di sana saat dia berbalik untuk pergi tanpa daya. Kakak Su, duduk. Jiang Senye memanggil Sumo setelah King Ya pergi. Keduanya duduk di istana. Kakak Su, seberapa yakin kamu muncul sebagai juara di Sky Dragon Battle? Jiang Senye menatap Sumo. Sampai hari itu, Sumo dan kultifasinya berada di puncak alam hormat level 5. Namun, hanya ada satu setengah tahun tersisa sampai Sky Dragon Battle dan mereka hanya terdesak waktu. Agak percaya diri, Sumo berkata dengan suara yang dalam. Sebelum pertempuran Naga Langit, tidak ada masalah meningkatkan kultifasinya sebanyak dua tingkat lagi. Bahkan tiga mungkin. Namun, dia tidak yakin seratus persen. Lagi pula, ini adalah pertempuran para jenius top di bawah seratus tahun di Ancient Spirit Galaxy. Jika dia bisa melawan para jenius yang berpartisipasi, orang lain juga bisa melakukannya. Jiang Senye terdiam saat dia merenung. Bagaimana denganmu? Sumo bertanya. Bottom of Form. 1714, lawan kuat. Mendesah. Saya bahkan tidak setengah percaya diri. Saya mungkin juga mengatakan bahwa saya sama sekali tidak percaya diri. Jiang Senye menghela nafas. Kultifasi Anda meningkat terlalu lambat. Kata Sumo. Meskipun kecepatan peningkatan kultifasi Jiang Senye sedikit lebih tinggi daripada seorang prajurit biasa, itu masih terlalu lambat. Ini tidak lambat. Saya telah mengumpulkan beberapa harta karun langit yang sangat berharga. Saya juga mendapat bantuan dari senior Suushen. Dalam waktu singkat, kultifasi saya akan terus meningkat. Hanya saja pesaing saya terlalu kuat. Kata Jiang Senye dengan serius. Siapa pesaing yang kuat? Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Dia telah mendengar tentang beberapa, tetapi tidak semuanya. Izinkan saya mencantumkannya untuk Anda. Jiang Senye berkata, dia sangat jelas tentang semua jenius yang kuat di Ancien Spirit Galaxy yang berusia di bawah seratus tahun. Jiang Senye terdiam beberapa saat, lalu melanjutkan. Yang pertama adalah Hugong dari Sorcerer Tribae. Kultifasinya telah mencapai Sage Tubi dan dia memiliki Twin Fighting Souls. Dia memiliki tubuh roh darah yang berada di peringkat 114 di Dewan Badan khusus Archean. Ia memiliki keterampilan paling kuat, skill penyihir terlarang, Blood Cloud Rebellion, terkuat. Selain itu, ada iblis paling kuat, Sue Juntian dari Sekte Tiga Dewa Saya. Broter Sue juga memiliki jiwa pertarungan kembar. Meskipun dia tidak memiliki konstitusi tubuh khusus, dia memiliki skill bela diri Arkan. Dia telah mengolah 64 Divine Elixir dan kekuatan tempurnya tak terkalahkan, sebanding dengan Marsial Sage. Ada juga Jusen dari Giant Beings. Dia telah membudidayakan jenis tubuh pertarungan Sembilan Naga. Kekuatan tempurnya sama-sama menakutkan. Tinjunya dapat menghancurkan bintang dan memiliki kekuatan dan pertahanan yang tak tertandingi. Tak seorang pun dari levelnya adalah tandingannya. Ada juga Heidi dari klan skala hitam, kultifasinya juga dari calon petapa. Petik 2. Jiang Sehnya perlahan memperkenalkan mereka saat Sumo mendengarkan dengan tenang. Dia tidak menyela, tapi alisnya berkerut erat. Meskipun dia sudah mengharapkan lawannya menjadi sangat kuat, dia telah meremehkan beberapa jenius. Apakah kamu masih setengah percaya diri? Jiang Sehnya bertanya pada Sumo setelah beberapa saat memperkenalkan lawan. Bukan karena dia ingin menurunkan semangat Sumo, melainkan membiarkan Sumo memahami betapa menakutkannya pesaing yang akan datang. Sui Juntian memiliki 64 Divine Peels. Bagaimana dia membudidayakannya? Sumo tidak menjawab tapi bertanya balik. Dia juga dari Archean Martial Skill, namun, saat itu dia telah mencoba yang terbaik untuk menumbuhkan 49 Spirit Suirs dan akhirnya menggabungkannya untuk membentuk 5 Divine Peels. Namun, Sui Juntian telah membudidayakan 64 di antaranya. Ini terlalu mengejutkan. Tentu saja, 64 Peel Surgawi itu pasti pusaran spiritual kental dan tidak berbaur. Bagaimana saya tahu? Jika saya tahu, saya akan membudidayakannya juga. Kata Jiang Sehnya. Dia tidak bisa berkata-kata. Blood Cloud Rebellion sangat kuat. Sumo bertanya sekali lagi. Tentang skill Sorcerer terlarang dari Sorcerer 3B, dia hanya mengetahui Souls of the Death Scale. Dia tidak mengenal yang lain. Blood Cloud Rebellion sangat menakutkan. Jika orang yang sama menunjukkannya, itu akan menjadi setidaknya beberapa kali lebih kuat dari Souls of the Death Scale. Kata Jiang Sehnya. Uff. Sumo menghela nafas. Tekanannya sangat besar. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Kultivasinya sekarang meningkat pesat, begitu pula kekuatan mentalnya. Dia menganggap bahwa caotik energi dapat stabil untuk jangka waktu yang lebih lama. Selama penanamannya naik, masih ada jaminan. Kali ini, dia harus menyelesaikan misi Myriad World Mountain. Ini karena jika dia gagal melakukannya, dia akan dihadapkan pada kematian dan suku Sorcerer tidak akan melepaskannya. Selain orang-orang yang saya sebutkan, ada juga jenius yang jauh lebih kuat. Kin Yun adalah salah satunya. Kekuatan sub-level lainnya termasuk para jenius iblis yang telah mencapai puncak alam hormat level 9. Mereka juga tidak bisa diremehkan. memperingatkan Jiang Senyei. Baik. Sumo menganggup dan terdiam sesaat. Dia bertanya, Saudara Jiang, saya sekarang dicari oleh suku bertuah. Ini pasti akan memengaruhi partisipasi saya dalam pertempuran Naga Langit. Apakah Anda pikir Anda bisa? Petik 2. Tanpa menyelesaikan kalimatnya, Jiang Senyei melambaikan tangannya dan memotongnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu melakukan tugas ini untuk miriat World Mountain. Saudara Su Wushen secara alami akan membantu Anda. Petik 2. Itu hebat. Sumo menghela nafas lega. Inilah yang dia khawatirkan. Jika dia muncul, suku Sorcerer akan ingin membunuhnya. Bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam Sky Dragon Battle? Dia bahkan tidak akan bisa menyelesaikan misinya. Pada saat berikutnya, tak satu pun dari mereka berbicara saat mereka terdiam. Sumo memandang Jiang Senyei dan tertawa, Saudara Jiang, apakah kesulitan ini membuatmu bingung? Mendengar ini, Jiang Senyei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, bakat saya secara alami tidak lebih lemah dari yang lain. Hanya saja saya tidak berkultivasi selama beberapa tahun. Waktunya terlalu ketat. Petik 2. Jiang Senyei merasa tidak berdaya. Jika Sky Dragon Battle diadakan setahun kemudian, dia yakin bisa merebut kejuaraan. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak percaya diri. Itu banyak tekanan. Ayo lakukan yang terbaik, Sumo berkata dengan suara yang dalam. Selama mereka melakukan yang terbaik, bahkan jika mereka tidak berhasil, dia menganggap bahwa Myriad World Mountain tidak akan menyalahkan mereka. Sepanjang hidupnya, dia terus maju di bawah tekanan. Jika tidak ada tekanan terus-menerus, dia tidak mungkin tumbuh seperti sekarang. Ya, mari lakukan yang terbaik. Jiang Senyei mengangguk. Saudara Jiang, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Sumo bangkit saat dia mengucapkan selamat tinggal pada Jiang Senyei. Saudara Su, dunia luar berbahaya sekarang. The Sorcerer 3B mencarimu kemana-mana. Mengapa Anda tidak tinggal di Sekte Tiga Dewa selama beberapa hari? Jiang Senyei bertanya. Tidak apa-apa, aku akan berhati-hati. Sampai jumpa di Sky Dragon Battle. Sumo menggelengkan kepalanya, dia bukan dari Tiga Dewa Sekte dan tidak mungkin terus tinggal di sana. Tidak ada gunanya tinggal di sana selama beberapa hari lagi. Baik, aku akan mengirimmu pergi. Jiang Senyei menghela nafas. Segera setelah itu, Jiang Senyei mengantar Sumo keluar dari mansion, sepanjang jalan menuju gerbang Sky City. Selamat tinggal, Sumo menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Senyei dan kemudian bergegas ke langit, menghilang ke batas tak berujung. Melihat ini, Jiang Senyei kemudian kembali ke rumahnya sendiri. Setelah meninggalkan Sky City, Sumo dengan cepat melanjutkan. Dia tidak bisa tinggal di Danau Guang. Dia sudah menunjukkan dirinya di sana dan ada risiko ketahuan oleh suku Sorcerer. Akan lebih baik untuk mengubah lokasinya. Danau Guang sangat besar, Sumo menuju ke timur. Setelah terbang selama satu jam, dia kemudian berhasil terbang keluar dari Danau Guang. Setelah meninggalkan Danau Guang, Gurun luas muncul di depan Sumo. Itu emas dan tak terbatas. Gurun ini adalah tempat persembunyian. Sumo berpikir sendiri. Dia bersiap untuk tidak pergi jauh dan bersiap mencari tempat untuk mundur di Gurun untuk meningkatkan kultifasinya sampai pertempuran naga langit. Setelah terbang sebentar di Gurun, Sumo turun dan bersiap untuk pergi ke gundukan pasir di bawah. Tepat pada saat itu, suara pecah yang menusuk telinga datang dari belakang. Sumo berbalik, hanya untuk melihat bahwa puluhan ribu mil di belakang, pedangki yang sangat tajam berada di awan putih, seolah-olah itu adalah pelangi putih. Itu berlari melalui langit dan berkelebat ribuan mil datang ke arahnya. Di balik pedangki, wajah dingin muncul. Itu milik seorang wanita cantik. Orang ini tidak lain adalah Fang Fei. Bottom of Form Bab 1715, dia sebenarnya jenius teratas. Sumo kaget. Wanita itu sebenarnya mengikutinya, namun dia tidak menyadarinya. Tanpa sempat berpikir, tubuh Sumo berkedip saat dia gemetar. Ini tidak terlalu sulit karena Fang Fei menyerang dari jarak jauh. Sambaran Suara air merobek bergemas saat Fang Fei terbang dan berdiri di depan Sumo. Serahkan batu roh pemulihan dan aku akan melepaskanmu. Fang Fei berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak percaya bahwa batu itu telah digunakan. Itu tidak mungkin. The Recovering Spirit Stone bukanlah sesuatu yang bisa digunakan. Faktanya, baik Kin Yun maupun Fang Fei tidak mempercayai ini. Kin Yun membuatmu datang. Sumo bertanya dengan wajah gelap. Dia belum menemukan Sumo dan dia tidak menyerah dan bahkan mengabaikan peringatan Su Hushan. Apakah kamu tidak mendengarku? Serahkan batu roh pemulihan. Fang Fei tidak menjawab Sumo saat dia berteriak dengan wajah sedingin es. Faktanya, Kin Yun tidak membuatnya datang. Kin Yun tidak tahu bahwa dia mengejar Sumo. Dia sangat marah karena ikan kecil memiliki latar belakang yang begitu kuat. Dia harus mendapatkan batu roh pemulihan. Selama dia memilikinya, Saudara Kin akan dapat memulihkan jiwa spiritualnya ke puncak dan dengan lancar memasuki alam Sage Tubi. Dengan cara itu, akan ada harapan untuk merebut kejuaraan pertempuran Naga Langit. Jika tidak, dia tidak bisa menerobos alam jika jiwa spiritual tidak dikembalikan ke puncak. Dia juga tidak akan bisa mengerahkan kekuatan tempur paling kuat dan peluang memenangkan kejuaraan akan sangat tipis. Itu adalah impian Kin Yun untuk memenangkan pertempuran Naga Langit serta Fang Fei. Dia tidak bisa diganggu bahkan jika orang bertopeng ini mengenal penatua Su Shen. Dia bersedia menerima hukuman dari tetua setelah mengambil batu spiritual pemulihan. Saya tidak memilikinya, Sumo berteriak dengan jelas. Bahkan jika dia masih takut menghadapi Kin Yun, dia tidak takut menghadapi Fang Fei. Dia hanya seorang pejuang rilem kehormatan tingkat 8 bela diri, tidak layak untuk ditakuti. Jika itu adalah orang lain yang membutuhkan peninggalan pemulihan batu spiritual, Sumo tidak akan pelit. Meskipun dia tidak akan mengeluarkan batu kecil itu, dia akan memberikan otak iblis kuno. Namun, Sumo sangat tidak senang dengan Kin Yun dan Fang Fei. Dia lebih suka membuang otak iblis kuno daripada memberikannya kepada mereka berdua. Keras kepala, Fang Fei berteriak dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pria bertopeng ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia hanya bisa bertarung dengannya sampai dia menang, lalu dia akan puas. Bas-bas-bas gelombang-gelombang. Fang Fei memegang pedang panjang merah di tangannya. Pedang panjang ini bergetar dan gelombang api panas muncul. Kultivasi wanita ini adalah kekuatan gelap berbasis api. Dengan lambayan pedang panjang, gelombang api yang menyilaukan menggelinding ke ruang kosong dan bergegas menuju Sumo. Pedang ini secepat kilat, gelombang api sepanjang belasan mil. Itu sangat mengejutkan ketika gelombang panas yang menakutkan menyapu langit dan bumi, membakar ruang kosong. Namun, serangan ini tidak sekuat. Fang Fei tidak menggunakan kekuatan penuh. Dia hanya ingin merebut batu spiritual pemulihan, bukan membunuh Sumo. Sumo berteriak saat Swat Radians di tangannya berkedip. Itu merobek langit dan pergi menuju Swat Radians datang untuk menyerangnya. Dalam sekejap, tiga pedang berwarna ki dan gelombang api saling menyerang. Ledakan. Ledakan keras terdengar dan seluruh gurun berguncang. Kedua pedang ki mereka meledak dan kekuatan meledakkan semuanya. Api memenuhi langit dan membakar seratus ribu mil. Kekuatanmu kuat. Fang Fei sedikit terkejut melihatnya. Meskipun dia hanya menggunakan kurang dari 20% dari kekuatannya, dia dapat dengan mudah mengalahkan seorang prajurit biasa level enam Marsial Honored Realm. Tidak pernah dia berharap akan diblokir dengan mudah. Sambaran. Setelah serangan, Sumo menurunkan kakinya dan tubuhnya seperti anak panah, menembak langsung ke langit. Tidak disarankan untuk tinggal di sana. Perkelahian akan menimbulkan keributan dan dia akan dengan mudah dikenali oleh orang lain. Lebih baik pergi ke bintang-bintang. Langit berbintang tidak terbatas dan seseorang bisa menyerang sesuka mereka. Dia telah mentolerir wanita ini terlalu lama. Hari ini, dia ingin melihat betapa kuatnya dia. Itu juga bagus bahwa kekuatannya telah berkembang dari level 4 ke level 5 Marsial Honored Realm dan dia tidak bertarung dengan Master Tinggi manapun. Ini adalah ujian yang bagus untuk itu. Sumo sangat cepat saat dia menembus awan dalam sekejap dan melintasi sembilan langit badai saat dia memasuki langit berbintang. Kemana Anda melarikan diri? Fang Fei mengira Sumo ingin melarikan diri setelah melihat ini dan langsung berteriak saat dia buru-buru mengejarnya. Keduanya memasuki langit berbintang satu demi satu dan bergegas ke kedalaman langit berbintang. Sumo tidak berhenti saat dia terus melanjutkan dengan pedangnya. Kecepatannya jauh lebih cepat dari Fang Fei. Dia ingin memikatnya ke kedalaman langit berbintang. Tidak baik berada terlalu dekat dengan Trinity Star. Sial. Fang Fei menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa mengejar Sumo setelah beberapa saat dan langsung marah. Aku akan melihat kemana kamu melarikan diri. Fang Fei melambaikan pedang panjangnya dan gelombang api muncul. Itu langsung berubah menjadi burung api besar. Firibert ini seperti elang. Panjangnya beberapa mil dan terbuat dari api. Kicauan. Sebuah tweet cerah keluar dari Firibert dan berdering di langit berbintang. Firibert mengepakkan sayapnya dan, dalam sekejap, melesat 100 ribu mil menuju Sumo. Firibert jauh lebih cepat dari Sumo dan menyusul dengan cepat. Tubuh besar Firibert menyapu langit, langsung melewati Sumo dan kemudian menggambar busur indah di langit, menerjang ke arah Sumo. Mata Sumo berbinar saat melihat ini. Dia tidak mengurangi kecepatannya dan menyerbu ke arah Firibert. Apakah kamu mencari kematian? Fang Fei langsung tersenyum dingin saat melihat ini. Serangan ini telah menggunakan 40% dari kekuatannya. Seorang prajurit biasa level 7 akan tahan. Namun, orang ini benar-benar mencoba untuk melawannya. Apakah dia tidak mencari kematiannya sendiri? Meskipun dia tidak ingin membunuh Sumo, dia tidak akan menghentikannya jika dia ingin mati atas kemauannya sendiri. Memadamkan. Teriakan keras terdengar. Seluruh tubuh kekuatan gelap Sumo melonjak. Pedang tiga warna cerah ditembakkan dari pedang batu di tangannya seolah-olah itu adalah pilar tiga warna. Sambaran. Dengan gelombang pedang batu, sinar pedang tiga warna yang terang secara brutal menebas Firibert dan menghancurkannya. Bang. Ledakan keras bergema, mengguncang langit berbintang. Ratusan ribu mil di sekitarnya langsung runtuh saat Firibert langsung meledak, berubah menjadi api yang menghilang di langit. Sosok Sumo merobek api di langit saat dia terus terbang menuju kedalaman langit berbintang, jauh dari Trinity Star. Apa? Mata Fang Fei langsung melebar karena terkejut dan dia bingung. Serangan kuatnya sebenarnya telah dihancurkan berkeping-keping oleh orang bertopeng ini. Bagaimana ini mungkin? Orang ini hanya memamerkan Aura Peak of A Level 5 Martial Honorate Realm Warrior. Bagaimana mungkin dia begitu kuat? Kekuatan tempur semacam ini cocok disebut jenius. Ketika dia berada di Level 5 Martial Honorate Realm Cultivation, kekuatan tempurnya tidak sekuat itu. Ternyata dia adalah seorang jenius. Tidak heran dia berani begitu sombong. Tapi kamu tidak bisa melarikan diri. Fang Fei berteriak sambil terus mengejar Sumo. Keduanya sangat cepat. Dalam sekejap, mereka berdua jauh dari Trinity Star dan dianggap telah memasuki kedalaman langit berbintang. Pada saat ini, Sumo berhenti di jalurnya saat dia berbalik untuk melihat Fang Fei di belakangnya. Seharusnya aman di sini. Dia bisa menyerang sesuai keinginannya. Sudah saatnya wanita sombong ini diberi pelajaran. Kenapa kamu tidak kabur? Fang Fei berhenti puluhan ribu mil di depan Sumo setelah melihat ini saat dia melihat Sumo dengan marah. Bottom of Form Bab 1716 di blokir lagi. Mengapa saya harus melarikan diri? Sumo tersenyum. Kekuatan tempur wanita ini sangat kuat dan sepertinya dia belum menggunakan semua kekuatannya. Hari ini, dia ingin melihat apakah kekuatannya saat ini akan mampu mengalahkan prajurit rilem kehormatan level 8 bela diri. Apakah kamu tidak melarikan diri sekarang? Fang Fei mencibir. Kamu tidak cukup kuat bagiku untuk melarikan diri. Sumo menggelengkan kepalanya. Kamu sombong. Kekuatan tempur anda memang tidak buruk. Namun, anda masih jauh dari tingkat saudara Kin dan iblis lainnya. Fang Fei mencibir. Hanya saudara Kin yang benar-benar iblis. Orang di depannya memang luar biasa. Namun, dia tidak bisa dianggap sebagai iblis. Kin Yun adalah satu-satunya di matamu, tapi kamu tidak tahu seberapa besar dunia ini. Kin Yun hanyalah orang biasa. Sumo berkata dengan keras. Arogansi seperti itu. Kamu tidak akan bisa kabur hari ini. Fang Fei berteriak dingin. Matanya berkedip karena marah. Saudara Kin adalah orang biasa. Lelucon apa? Jika bukan karena jiwa spiritual Broter Kin terluka, kekuatannya saat ini tidak akan lebih rendah daripada Broter Sue Juntian. Fang Fei tidak berbicara lagi saat pedang di tangannya tiba-tiba menghantam dan terbang ke arah Sumo. Dalam sekejap, rentetan api merah pedang Ki menembus ruang kosong. Itu melintasi langit dan bumi, langsung membentang ribuan mil dan menusuk Sumo di dada. Serangan ini jauh lebih kuat daripada dua serangan sebelumnya, dan Fang Fei melihatnya. Kekuatan tempur Sumo sangat kuat dan jauh melebihi alam kultivasi. Karena itu, dia secara langsung menggunakan 80% kekuatannya dengan serangan ini. Pedang merah tajam yang tak tertandingi itu seperti 10 ribu pedang panjang. Kekuatan pedang itu sangat kuat dan gelombang kekuatannya sangat kuat. Menghancurkan. Sumo menyerang sekali lagi dengan pedang. Lima pil surgawi di tubuhnya semuanya diaktifkan dan jiwa pertarungan diaktifkan secara maksimal. Kali ini, dia mengaktifkan 19 jenis jiwa pertarungan dalam satu tembakan, menyebabkan kontrol kekuatan mentalnya meningkat saat dia mengaktifkan 19 jenis jiwa pertarungan. Bas gelombang-gelombang. Bayangan pedang ilusi besar muncul di tubuh Sumo. Itu seperti pedang spiritual telah dimasukkan ke dalam ruang kosong dan kekuatan pedang itu seperti gunung berapi yang menggelegak. Ketajaman pedang itu begitu mengejutkan hingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Swoosh! Sebuah pedang mematahkan udara dan Sumo juga menusuk. Pedang tiga warna ki yang tajam lurus seperti pedang dan langsung menghantam pedang Fang Fei. Seperti dua pedang tajam yang saling menyerang, dua garis pedang ki sama-sama tajam dan memiliki kekuatan yang sama menakutkannya. Mereka hancur berkeping-keping dalam sekejap. Gemuruh! Dua garis pedang ki meledak dan langit hujan dengan tetesan api. Langit dipenuhi dengan hujan pedang dan itu benar-benar menerangi langit berbintang. Ini tidak mungkin. Fang Fei terkejut sekali lagi. Serangan dari Sumo barusan sudah cukup untuk mengalahkan prajurit Rilem kehormatan level 8 bela diri kecil biasa, namun dia benar-benar berhasil memblokirnya sekali lagi. Bagaimana mungkin? Fang Fei tampak bingung. Ini membuat jantungnya berdebar kencang. Kekuatan tempur semacam ini jelas bukan apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang prajurit level 5 Marsial Honored Rilem. Semakin dia bertengkar dengan Sumo, semakin terkejut dia. Jarang bagi seorang prajurit Rilem kehormatan bela diri tingkat 5 memiliki kekuatan tempur dari seorang prajurit Rilem kehormatan bela diri tingkat 8. Hanya beberapa iblis yang memiliki kekuatan tempur seperti itu pada awalnya. Tidak ada yang tak mungkin. Sumo berkata dengan dingin. Setelah berbicara, dia melakukan serangan saat dia memegang pedangnya. Wind Thunder Attack. Sebuah suara berdering saat ledakan meletus di galaksi. Seolah-olah sambaran petir telah merobek langit, pedang tiga warnaki yang mempesona merobek ruang kosong, mencoba membunuh Fang Fei. Meminta kematian, kemarahan Fang Fei tidak pernah habis. Seorang prajurit kecil level 5 Marsial Honorate Rilem benar-benar berani bersaing dengannya. Dia tidak bisa membiarkannya berbaring. Tanpa menyembunyikan kekuatannya lagi, kekuatan gelap berbasis api melonjak di tubuh Fang Fei dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya api yang menyelaukan. Kemudian, pedang panjang di tangannya meluncur keluar dan berputar saat badai pedang meletus. Gemuruh. Di tengah ledakan, pedang ki sumo benar-benar dihancurkan oleh badai pedang ki, berubah menjadi aliran udara yang kacau. Aku tidak percaya kamu tidak terkalahkan. Fang Fei berteriak saat dia mengangkat tinggi pedang di tangannya. Warna pedang panjang itu ditelan dan meledak setinggi ribuan mil. Itu sangat mengejutkan. Sambaran. Dengan gelombang pedang panjang, Fang Fei secara brutal menebas pedang dan dalam sekejap, swat radians terbang kemana-mana. Pedang ki merah yang berapi api dibagi menjadi tiga pedang, menyerang ke arah sumo. Tiga pedang itu seperti tiga pedang raksasa berwarna merah menyala. Semuanya ribuan mil panjangnya, terhubung satu sama lain melalui udara dan kekuatan mereka berlipat ganda. Tidak hanya itu, tetapi pukulan ini juga mengandung ultimaci berbasis api, menyebabkan tiga pedang mengandung kekuatan berbasis api. Begitu tiga pedang muncul, lebih dari 10 ribu mil langit berbintang dengan cepat dibakar. Gelombang panas menghantam langit dan ketiga pedang dan bayangan itu terbungkus dalam kekuatan yang menakutkan saat mereka melintasi puluhan ribu mil dalam sekejap dan menghantam sumo. Sungguh kekuatan ultimaci yang kuat. Sumo takjub. Di bawah penutup pedang ini, kekuatan gelap di luar tubuhnya mulai berasap dengan asap berwarna putih. Itu dibakar oleh api panas berbasis tenaga. Tentu saja, kecepatan pembakaran ini tidak cepat. Bagaimanapun, hanya kekuatan yang keluar. Namun, ini cukup untuk menunjukkan bahwa pukulan itu cukup kuat untuk membunuh prajurit rilem kehormatan tingkat 8 bela diri biasa. Sambaran. Tubuh sumo tidak berhenti mundur. Pukulan ini membuatnya merasa bahwa itu berbahaya. Bas gelombang-gelombang. Tubuhnya langsung melotot. Tubuh kekuatan darah sepenuhnya diaktifkan, menyebabkan aura di tubuhnya melonjak sekali lagi. Serangan laut. Sebuah pedang menebas dan pedang tiga warnaki seperti gelombang besar, menutupi langit berbintang. Itu mengamuk dan bergegas tanpa henti saat lapisan dari tiga pedang merah menyala itu bergegas untuk menyerang. Dalam sekejap, kedua serangan mereka saling menyerang dengan keras. Ledakan. Ledakan. Gemuruh. Ledakan yang menghancurkan bumi meledak di langit berbintang. Suara-suara itu bergemas selama bermil-mil yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan yang menakutkan itu seperti angin yang berputar-putar. Itu seperti lautan yang mengamuk, begelombang ke segala arah. Sambaran. Sambaran. Sumo dan Feng Fei mundur lurus, memperpanjang jarak di antara mereka. Wajah halus Feng Fei benar-benar gelap. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Dia sebenarnya telah diblokir lagi. Ini tidak mungkin. Feng Fei bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Dia pada dasarnya menggunakan 100% kekuatannya dengan serangan ini. Meskipun ini bukan langkahnya yang paling kuat, itu cukup untuk dengan mudah membunuh seorang prajurit rilem kehormatan level 8 bela diri biasa. Itu bahkan akan hampir cukup kuat untuk menandingi seorang pejuang rilem kehormatan level 9 marsial biasa. Namun, pria bertopeng ini ternyata mampu memblokirnya sekali lagi. Feng Fei agak malu. Dia berpikir bahwa dia juga sangat berpengetahuan, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang melebihi tingkat kekuatan tempurnya menjadi begitu menakutkan. Di masa lalu, jika dia berurusan dengan prajurit rilem kehormatan level 5 bela diri yang kuat, dia pada dasarnya bisa membunuh mereka dengan lambayan tangannya. Baginya, tidak ada perbedaan antara prajurit rilem kehormatan level 5 marsial dan orang biasa. Sekarang, bagaimanapun, prajurit level 5 marsial honoret rilem benar-benar bisa menandinginya. Ini hanyalah kisah ayam dan banteng. Bagaimana dia tidak pernah mendengar iblis seperti itu muncul di ancient spirit galaksi? Di sisi lain, wajah sumo sedikit bermartabat. Dia tidak bisa membantu tetapi mendesah dalam hati. Jika dia tidak menggunakan kekuatan caotik dan pagoda berkilau tujuh warna, pada dasarnya mustahil untuk mengalahkan wanita ini. Ini karena, selain dua kartu truf ini, dia sudah menggunakan semua kekuatannya. Meski wanita ini penuh kebencian, kekuatannya memang sangat kuat dan dia harus dianggap seorang jenius. Bottom of Form Bab 1717, Setan Paling Mengerikan Fang Fei tidak terburu-buru menyerang. Wajahnya berubah beberapa saat dan dia berkata, mengapa kamu tidak dikenal dengan kekuatanmu? Anda berasal dari angkatan mana? Petik 2. Apa aku harus memberitahumu ini? Wajah sumo dingin saat dia menjawab. Dia tidak cukup bodoh untuk mengungkapkan identitasnya sendiri. Kamu, Fang Fei langsung kaget mendengar ini. Orang sombong ini benar-benar keterlaluan. Anda terus-menerus membuat masalah bagi saya. Meskipun kamu seorang wanita, aku masih harus memberimu pelajaran. Sumo berkata dengan dingin. Ajari aku pelajaran. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Fang Fei tertawa jijik saat mendengar ini. Pria bertopeng ini memang memiliki kekuatan tempur yang mengagumkan. Namun, itu hanya omong kosong-konyol baginya untuk memberinya pelajaran. Tidak ada yang tak mungkin. Sumo terkekeh. Dia kemudian melangkah ke udara dan perlahan berjalan ke sisi lain. Dia ingin menggunakan Cao Tic Power. Namun, batas waktu dari kekuatan Cao Tic terlalu pendek. Dia harus lebih dekat dengannya. Melihat ini, Fang Fei mengerutkan alisnya. Namun, dia pemberani dan berani dan tidak mundur sedikitpun. Pedang panjang di tangannya tersulut dan kekuatan kegelapan di tubuhnya melonjak ke dalam pedang saat ia bersiap untuk menyerang secara instan. Sumo maju beberapa puluh mil dan dengan cepat mendekati Fang Fei. Dalam nafas, jarak antara mereka berdua sudah kurang dari 300 mil. Kelopak mata Fang Fei tiba-tiba melonjak. Perasaan bahaya yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya, memberinya perasaan buruk. Enyah. Tanpa ragu-ragu, Fang Fei memimpin dan tiba-tiba menikam pedangnya. Seekor ular api menghancurkan pedang, menyerang ke arah Sumo. Ular api ini tidak besar. Panjangnya hanya 100 mil. Namun, kekuatan berbasis api bahkan lebih kuat, sampai-sampai itu luar biasa. Mengalahkan. Pada saat yang sama, teriakan keras terdengar dan Sumo hampir secara bersamaan menyerang. Lima elemen kekuatan gelap di tubuhnya menyatu dalam sekejap untuk membentuk kekuatan caotik putih ke abu-abuan. Tidak ada cukup waktu untuk melakukan gerakan apapun dan langsung memasuki pedang panjang dan menusuk dalam sekejap. Pedang ki yang sangat tajam langsung menghantam fire stack seolah-olah itu bukan apa-apa. Bang! Ular api langsung meledak dan berubah menjadi hujan api yang menghujani kelompok itu. Itu benar-benar tak tertahankan. Caotik suotki putih ke abu-abuan sangat cepat karena langsung menuju ke arah Fang Fei. Apa? Fang Fei tiba-tiba berteriak. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan Sumo tiba-tiba meningkat. Namun, bagaimanapun, Fang Fei adalah seorang elit dan reaksinya sangat cepat. Dalam kilatan petir, pedang panjang di tangannya tiba-tiba datang ke depannya untuk membela diri. Bang! Ledakan yang menghancurkan bumi bergemas saat caotik suotki dengan keras menghantam pedang panjang itu. Tabrakan raksasa itu langsung menyebabkan pedang ki meledak. Sebaliknya, tubuh Fang Fei tiba-tiba bergetar dan pedang panjang di tangannya langsung runtuh saat dia benar-benar terlempar. Sambaran! Fang Fei hanya berhenti setelah terbang kembali sejauh puluhan ribu mil. Blut ki di tubuhnya melonjak saat wajahnya memerah. Fang Fei bingung, benar-benar bingung. Dia sebenarnya telah dikalahkan. Dikalahkan oleh prajurit Reailem terhormat tingkat 5 bela diri. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan. Kembali dan beritahu Qin Yun bahwa dia akan tahu apakah aku layak atau tidak selama pertempuran naga langit. Sumo berteriak saat dia berbalik dan melayang pergi. Dia tidak membunuh Fang Fei. Bukan karena dia perempuan, tapi karena tidak ada permusuhan di antara mereka. Tujuan dari pengejaran Fang Fei adalah untuk merebut batu kecil itu. Sekarang dia dihadapkan dengan musuh besar, suku sorcerer, dia tidak bisa menciptakan ketegangan dengan sekte tiga dewa. Fang Fei menatap kosong, membuat keributan saat dia melihat siluet Sumo. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar saat darah segar mengalir dari mulutnya. Apakah ini sebabnya kamu sombong? Fang Fei bergumam pada dirinya sendiri, tidak mengkhawatirkan lukanya. Di masa lalu, dia selalu berpikir bahwa Qin Yun adalah iblis terbaik di Ancien Spirit Galaxy, memiliki jiwa pertarungan kembar yang kuat dan konstitusi tubuh yang sangat kuat. Berdasarkan bakat, Qin Yun memegang kendali atas iblis terkuat Sue Jun Tian dari tiga dewa sekte. Meskipun jiwa pertarungan Sue Jun Tian kuat, dia tidak memiliki konstitusi tubuh khusus. Kekuatan tempur Sue Jun Tian tidak terkalahkan karena ia memiliki skill bela diri Archean yang paling kuat dan mengembangkan 64 spirit swears. Bisa dikatakan bahwa bakat Qin Yun adalah yang paling benar dan paling kuat yang pernah ada. Hanya Jiang Se-nya, yang memiliki triplet Fighting Souls yang bisa dibandingkan dengan Qin Yun. Namun, Jiang Se-nya belum dewasa. Sekarang, bagaimanapun, Fang Fei telah menyadari bahwa dia salah. Pria bertopeng di hadapannya adalah iblis yang paling menakutkan. Kekuatan tempurnya lebih kuat daripada miliknya meskipun dia dari level 5 Marsial Honorate Realm Cultivation. Ini adalah keberadaan yang tak terbayangkan. Dengan penglihatannya, sekilas orang bisa melihat bahwa orang ini berusia sekitar 40 tahun. Pada usia ini, dengan kultivasi dan kekuatan tempur ini, Fang Fei tahu siapa orang ini. Aku tahu siapa kamu. Mata Fang Fei berbinar setelah beberapa saat-saat dia memikirkan orang terkenal. Sumo. Fang Fei bergumam pada dirinya sendiri. Dari apa yang dilihatnya, orang ini seharusnya sumo. Ini juga alasan mengapa dia memakai topeng. Bagaimanapun, suku Sorcerer telah mencari sumo tinggi dan rendah. Masuk akal baginya untuk menyembunyikan identitasnya. Adapun kultivasi sumo, dikabarkan sangat jahat. Jarang melihatnya dalam 10 ribu tahun, tetapi juga sangat konsisten. Pada tahun-tahun awal, dikabarkan bahwa ada iblis dengan kuadruplet fighting souls dan ini tidak lain adalah sumo. Namun, tidak banyak orang menganggap ini serius karena itu tidak mungkin. Kecuali jika dilihat dengan mata kepalanya sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Sekarang, bagaimanapun, Fang Fei agak mempercayainya. Jika orang ini benar-benar sumo, maka mungkin saja memiliki kuadruplet fighting souls. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi setan ini. Untungnya, kultivasi Anda tidak tinggi. Kalau tidak, Anda pasti akan menjadi kuda hitam terbesar di Sky Dragon Battle. Fang Fei menghela nafas. Jika orang ini dari level 9 Martial Honorate Realm dan menghadiri Sky Dragon Battle, dia tidak akan terkalahkan. Untung budidayanya sedikit rendah. Tidak peduli seberapa kuat bakatnya, tidak mungkin untuk naik 4 level dalam waktu kurang dari setahun. Setelah beberapa saat, Fang Fei menemukan pedang panjangnya sendiri dan diam-diam meninggalkan langit berbintang. Setelah sumo jauh dari Fang Fei, dia terus terbang tanpa tujuan di langit berbintang. Dia tidak siap untuk terbang kembali ke Trinity Star. Selanjutnya, dia harus mundur dan meningkatkan kultifasinya. Untuk alasan keamanan, dia bersiap untuk berhenti melangkah ke bintang manapun dan akan tinggal di langit berbintang. Ada banyak meteorit dengan ukuran berbeda di langit berbintang. Yang besar seperti komet kecil dan yang kecil seperti batu kecil. Mereka semua melayang di ruang kosong. Setelah terbang selama 2 jam, Sumo menemukan meteorit yang relatif besar. Meteorit ini sepertinya adalah gunung yang tingginya seribu mil. Sumo seperti kilat, datang sebelum meteorit. Kemudian, dia mengebor sebuah gua langsung di permukaan batu dan masuk. Menghalangi lubang dengan batu besar, Sumo duduk di dalam meteorit. Dengan kekuatan tempur Fang Fei, saya harus setidaknya menjadi level 7 Marsial Realm terhormat jika saya ingin memenangkan kejuaraan pertempuran Naga Langit. Sumo bergumam pada dirinya sendiri saat dia berspekulasi. Namun, bahkan jika dia mencapai level 7 Marsial Honorate Realm, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mencapai kejuaraan. Bagaimanapun, kekuatan tempur Sue Jun Tian, Wu Kiong dan yang lainnya sangat dilebih-lebihkan. Dia tidak bisa meremehkan lawan-lawannya. Akan ada jaminan terbesar jika dia mencapai budidaya level 8 Marsial Honorate Realm. Bab 1718, Raja Serangga. Sumo menarik napas dalam-dalam. Dia membalikkan telapak tangannya dan serangga emas kecil muncul di telapak tangannya. Itu adalah Black Beating Bug yang dia beli dari Relic Hall. Ini adalah jenis serangga yang sama yang ditemukan di Demon Mountain. Sumo melihat kumbang emas di tangannya dan matanya berbinar. Jika serangga itu luar biasa seperti yang dikatakan Penatua Wei, itu akan menjadi kabar baik baginya. Sumo kemudian mengaktifkan kekuatan gelap di telapak tangannya dan meremasnya dengan keras. Meretih. Sumo menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk meremas serangga itu dan persendian di tangannya mulai retak. Setelah dia melepaskan cengkramannya, tubuh bak emas tetap tidak terluka. Ia memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Sumo kaget. Kekuatan yang dia gunakan bahkan bisa mengubah bentuk senjata terhormat tengah, tapi itu tidak berpengaruh pada serangga emas. Bak ini luar biasa. Aku ingin tahu apakah serangga di Gunung Iblis itu bisa berevolusi menjadi warna emas. Sumo bergumam pada dirinya sendiri. Bak itu mungkin menjadi salah satu kartu trufnya. Bahkan jika tidak semua serangga dapat dimurnikan menjadi warna emas murni, jika ada lebih banyak serangga emas keunguan, kekuatan pedang yang dibentuk oleh serangga dapat ditingkatkan beberapa kali lipat. Sumo kemudian menyimpan kumbang emas itu dan memicu pikirannya. Dia memasuki Space Bangle dan ingin mencoba menaklukkan serangga. Dia datang ke Demon Mountain di Space Bangle dan masuk ke dalamnya. Sumo kembali ke otak iblis kuno dan dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Masih ada 16 bak emas keunguan di antara serangga dan tidak ada peningkatan sama sekali. Mungkin karena keterbatasan waktu, bak tidak dapat berevolusi dengan cepat. Ada banyak serangga perak, puluhan ribu jumlahnya. Sisanya adalah serangga hitam dan mereka merupakan mayoritas. Bagaimana saya bisa menaklukkan mereka? Sumo mengerutkan kening. Dia perlu menggunakan kekuatan mentalnya untuk menaklukkan dan memperbaiki serangga. Namun, bagaimana dia bisa memperbaiki begitu banyak bak? Tidak mungkin baginya untuk menaklukkan satu per satu. Harus ada seorang pemimpin. Sumo berpikir sendiri. Karena serangga itu hidup dan menyerang dalam komunitas, seharusnya ada seorang pemimpin. Jika tidak begitu, mereka tidak akan berkoordinasi dengan baik untuk membentuk pedang besar dalam waktu sesingkat itu. Mata Sumo berbinar, dia mengarahkan pandangannya pada 16 serangga emas keungguan dan mulai mengamatinya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia tersenyum. Seperti yang dia duga, ada satu bak yang terlihat berbeda. Bak keungguan emas itu sedikit lebih besar dari 15 bak lainnya dan, meskipun itu juga keungguan emas, ada beberapa cetakan di karapasnya. Sidik jarinya putih dan halus, dan itu seperti jaring yang menutupi tubuh serangga. Jika Sumo tidak mengamatinya dengan cermat, dia tidak akan memperhatikan sidik jari itu. Anda pasti orangnya. Cahaya melintas di mata Sumo dan dia yakin serangga itu adalah Raja Serangga. Dengan kecepatan kilat, dia berlari menuju Raja Serangga. Dalam sekejap mata, dia berada di depan Raja Serangga. Swosh! Raja Serangga merasa terancam dan menembak jauh seperti anak panah. Sumo tidak menghentikannya karena dia ingin melihat apakah dugaannya benar. kicauan, kicauan. Sumo memperhatikan bahwa Raja Serangga berteriak dan gelombang suara samar keluar dari mulutnya. Berdengung, berdengung, berdengung. Tiba-tiba, beberapa serangga yang berada di atas otak iblis kuno melebarkan sayap mereka dan terbang menuju Sumo. Memang begitu. Sumo tersenyum saat melihatnya. Dia benar dalam spekulasi. Bug itu adalah pemimpin dan mengirimkan perintah ke Bug lainnya. Meskipun Sumo tidak tahu perintah apa yang telah diturunkan, dia tahu bahwa suara dan gelombang suara samar adalah instruksi yang diturunkan ke serangga lain untuk menyerangnya. Sumo mengaktifkan kekuatan gelap di tubuhnya dan lapisan kekuatan gelap perlindungan tubuh yang tebal menutupinya. Ketika ribuan serangga menabrak body protection dark force miliknya, terdengar suara keras. Serangga tidak dapat menyerangnya karena kekuatannya saat ini dan karena itu dia tidak peduli tentang mereka. Swash. Saat itu, seberkas cahaya pedang menyerang Sumo di kepalanya. Serangga emas keungguan dan serangga perak membentuk pedang besar dan terbang menuju Sumo untuk menyerangnya. Namun, raja serangga tidak ada di antara mereka. Itu terbang ke sisi lain dan beristirahat di otak iblis kuno. Bang. Sumo mengeluarkan pedang batu dan menusuknya. Pedang batu dan pedang serangga bersayap saling pukul. Om. Ada ledakan dan pedang serangga bersayap menyebar, menyebarkan serangga di sekitarnya. Serangga emas keungguan tidak membahayakan, tetapi beberapa serangga perak terbunuh oleh pukulan kuat yang dilemparkan Sumo. Dalam sekejap, Sumo menepis serangga di sekitarnya dan berlari menuju raja serangga lagi. Sebelum dia mendekati raja serangga, Sumo mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Raja serangga itu pintar. Ia merasa terancam dan ingin melarikan diri. Namun, dia tidak bisa lari dari Sumo. Dark Force Palem Sumo seperti jaring besar. Itu datang dari raja serangga dan menangkapnya dalam sekejap. Kicauan. Kicauan. Raja serangga itu berjuang keras. Itu menjerit keras dan gelombang suara keluar dari mulutnya lagi. Berdengung. 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 Dalam sekejap, beberapa serangga di sekitar otak iblis kuno berubah menjadi kekerasan dan mereka menyerang Sumo. Pom. 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 Poni berlanjut dan karena jumlah serangga terlalu besar, serangan ganas mereka menyebabkan kekuatan gelap perlindungan tubuh yang kaya di luar tubuh Sumo. Segera, kekuatan gelap perlindungan tubuh akan hancur berantakan. Swash. Sumo mencabut Dark Force Palem dan menutupi dirinya dengan Dark Force. Dia kemudian terbang keluar dari gunung iblis dengan tergesa-gesa dengan raja serangga di tangannya. Dalam waktu singkat, Sumo keluar dari gunung iblis. Kali ini, semua serangga mengikutinya keluar dari gunung iblis dan menyerangnya dengan ganas. Sampah. Mereka gila. Sumo kaget. Raja serangga tampaknya sangat penting bagi serangga. Di masa lalu, Sumo akan membunuh serangga itu. Namun, dia tidak akan melakukannya sekarang karena itu sangat berharga. Swash. Sumo terbang ke gunung iblis lagi dalam sekejap dan dia mengeluarkan pagoda glaze tujuh warna. Dia memicu pikirannya dan memasuki pagoda. Para prajurit Kamnaga Merah berada di pagoda berkilau tujuh warna dan kebanyakan dari mereka berkultivasi, dengan hanya sedikit yang mengobrol satu sama lain. Para prajurit telah tinggal di pagoda selama beberapa bulan dan karena mereka tidak dapat keluar dari pagoda, mereka menghabiskan waktu berkultivasi untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Untungnya, mereka memiliki banyak sumber daya dengan mereka dan mereka dapat menggunakan sumber daya tanpa banyak reservasi. Kekuatan mereka meningkat pesat dan beberapa bahkan meningkatkan diri mereka ke alam lain. Pemimpin Pemimpin skuadron Saat para prajurit melihat sumo, mereka semua langsung berdiri untuk memberi hormat. Bab 1719, Kartu Tram lainnya Harap buang formalitas dan buat diri Anda nyaman. Kamu akan segera bisa keluar dari tempat ini. Sumo melambaikan tangannya dan tidak berkomentar lebih lanjut. Banyak serangga di luar menyerang pagoda glaze tujuh warna dengan gila-gilaan. Pom, pom, pom. Poni keras berlanjut dan pagoda berkilau tujuh warna terus bergetar saat serangga menabraknya. Sumo tidak mencoba mengendalikan glaze pagoda karena dia ingin menyempurnakan raja serangga dan menundukkannya. Semuanya akan baik-baik saja setelah dia menundukkan raja serangga. Raja serangga terus berjuang di tangan sumo tapi sumo meraihnya dengan erat menggunakan kekuatan gelapnya. Itu tidak bisa melepaskan diri dari sumo tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Setelah aku menaklukkanmu, aku akan bisa mengendalikan serangga lainnya. Cahaya melintas di mata sumo dan dia secara bertahap meningkatkan kekuatannya. kekuatan besar mengalir dari tangan sumo dan dia meremas raja serangga. Dia berhati-hati dalam mengendalikan kekuatannya karena dia tidak ingin membunuhnya. Bagaimanapun, serangga itu bukanlah serangga emas murni. Kicauan, kicauan. Raja serangga mengeluarkan teriakan aneh saat sumo meremasnya dengan keras. Sumo mengamati kekuatan hidup serangga itu dan dia menyadari bahwa itu terus tumbuh lebih kuat. Setelah beberapa saat, raja serangga menjadi terluka parah dan sepertinya sekarat. kemudian berhenti berjuang. Sumo berhenti meremas serangga itu karena dia takut membunuhnya. Dilihat dari situasinya, apa yang telah dia lakukan sudah cukup. Karena bak tersebut terluka parah, ia dapat dengan mudah diatasi. Sumo memicu kesadaran spiritualnya dan memasuki tubuh serangga itu. Sangat cepat, dia menemukan jiwa spiritual serangga itu. Meskipun bak itu kecil, itu adalah makhluk hidup dan karenanya memiliki jiwa spiritual. Sumo menggunakan kesadaran spiritualnya yang kuat untuk menutupi jiwa spiritual serangga itu dan mulai memperbaikinya. Sumo tidak memperbaiki bak dengan metode yang sama yang digunakan untuk menyempurnakan kekuatan gelap. Dia menggabungkan jejak spiritualnya dengan jiwa spiritual serangga sehingga mereka terhubung dengan pikiran mereka. Melalui metode itu, Sumo mampu mengendalikan bak tersebut. Sumo menyelesaikannya dengan mudah. Kesadaran spiritualnya sangat luas dan jiwa spiritual serangga itu tidak dapat menanganinya. Semuanya berjalan dengan tertib dan Sumo mulai memperbaiki jiwa spiritual serangga itu. Pom, pom, pom. Serangga terus menggedor pagoda berkilau tujuh warna, menyebabkan tanah gunung iblis bergetar. Namun, serangga tidak dapat masuk ke pagoda. Tanpa kepemimpinan raja serangga, serangga berserakan dan mereka bertempur sendiri. Mereka tidak dapat membentuk pedang. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam waktu sekitar 15 menit, Sumo selesai memperbaiki baknya. Setelah dia selesai memperbaiki bak, dia meninggalkan jejak spiritualnya pada jiwa spiritual bak dan bergabung dengannya. Dia saat ini adalah penguasa raja serangga. Berdengung, berdengung, berdengung. Sumo melepaskan telapak tangannya dan raja serangga mengepakkan sayapnya. Kemudian terbang perlahan dan sepertinya gemetar. Itu terluka parah setelah Sumo meremasnya dengan keras. Setelah raja serangga terbang, itu tidak menyerang Sumo. Jika terbang di sekitar Sumo dua kali dan berhenti di depannya. Ketika Sumo melihat ini, dia tersenyum. Dia bisa merasakan serangga itu sakit dan menderita luka serius. Ini adalah untuk Anda. Sumo membalikkan telapak tangannya dan sebuah botol giyok kecil muncul di tangannya. Itu adalah botol giyok yang dia gunakan untuk menyimpan medula iblis kuno. Sumo melepas penutupnya dan membawa botol giyok itu ke hadapan raja serangga. Kicauan, kicauan. Raja serangga itu sepertinya telah mendeteksi makanan dan dia mengeluarkan teriakan yang tajam. Itu kemudian terbang langsung ke botol giyok. Sumo tersenyum saat melihatnya. Raja serangga itu dengan putus asa melahap medula iblis kuno. Meskipun serangga kecil, makannya bagus. Itu melahap sebagian besar medula iblis kuno dalam waktu singkat. Dalam sekejap mata, Raja serangga memakan semua medula iblis kuno. Itu kemudian terbang keluar dari botol giyok dan datang ke depan Sumo. Bagus. Anda telah pulih dari luka Anda. Sumo tampak kaget. Bak itu saat ini dipenuhi dengan vitalitas dan tidak lagi terlihat lemah. Tidak pernah terpikir oleh Sumo bahwa melahap medula iblis kuno tidak hanya dapat memurnikan serangga tetapi juga dapat mengobati lukanya. Sumo sangat gembira saat mengetahui bahwa ada perubahan pada bak tersebut. Warna emas keunguan telah redup dan menjadi lebih kemasan. Itu berarti serangga itu berangsur-angsur berubah menjadi warna emas. Jenis serangga itu mirip dengan kumbang kecil. Bentuknya bulat dan karapasnya sangat besar. Satu-satunya perbedaan adalah mulutnya yang sedikit lebih panjang dari tubuhnya. Itu seperti pedang pendek dan tajam. Sumo kemudian memicu pikirannya. Dia meninggalkan pagoda berkilau tujuh warna bersama Raja Serangga dan mereka pergi ke Gunung Iblis. Dia tidak sabar untuk melihat apakah dia bisa mengendalikan serangga. Serangga berhenti menyerang pagoda berkilau tujuh warna ketika mereka melihat Raja Serangga. Mereka segera mengerumuni Raja Serangga itu seolah-olah ribuan tentara melihat Raja mereka dan mereka berkumpul di sekelilingnya. Ketika Sumo melihatnya, dia memicu pikirannya dan menginstruksikan Raja Serangga. Kicauan, kicauan. Raja Serangga berkicau dan gelombang suara samar keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, Serangga berkumpul. Dalam sekejap, pedang dengan panjang sekitar 30 cm terbentuk. Sinar emas keunguan dan perak berkilauan di pedang dan itu dibentuk oleh 16 Serangga Emas Keunguan dan ribuan Serangga Perak. Saat Raja Serangga telah bergabung dengan formasi, kekuatan pedang menjadi lebih kuat. Bagus. Ketika Sumo melihatnya, dia sangat gembira. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pedang Serangga bersayap. Ketika Sumo merasakan pedang Serangga bersayap di tangannya, dia mengangguk. Kekuatan pedang itu sebanding dengan pedang batu mulia miliknya. Apalagi bisa menyerang sendiri. Yang terpenting, Serangga bisa tumbuh. Mengesampingkan kemungkinan mereka berevolusi menjadi Serangga Emas, jika lebih dari 10 Serangga lain berevolusi menjadi Serangga Emas Keunguan, kekuatan pedang akan meningkat pesat. Bagus. Saya memiliki kartu Truffline. Sumo sangat gembira. Namun, dia tidak bisa membiarkan Serangga berevolusi dengan lambat. Dia harus mempercepat perubahan. Dia kemudian memicu pikirannya dan Raja Serangga menurunkan perintah untuk membubarkan Serangga dari formasi pedang. Dalam sekejap, Sumo terbang menuju otak Iblis Kuno. Semua Serangga mengikuti di belakangnya dan tidak ada satupun yang menyerangnya. Raja Serangga telah ditundukkan oleh Sumo dan Serangga biasa tidak menyerangnya di bawah perintah Raja Serangga. Ketika Sumo datang ke otak Iblis Kuno, dia segera mengeluarkan pedang batu dan melemparkan lebih dari sepuluh pukulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada ledakan keras dan gunung Iblis berguncang saat Sumo melontarkan pukulan. Itu mirip dengan gempa bumi berkekuatan dua belas. Setelah Sumo melemparkan pukulan, lebih dari sepuluh tanda pedang panjang muncul di otak Iblis Kuno dan sejumlah besar medula Iblis Kuno ungu mengalir keluar. Kicauan, kicauan, kicauan. suara kicauan yang menusuk telinga bergema tiba-tiba dan semua serangga bergegas menuju otak Iblis Kuno. Saya harap sebelum kontes naga langit berlangsung, lebih banyak serangga emas keungguan akan berevolusi dari mereka. Sumo tersenyum ketika dia melihat pemandangan itu dan dia melayang keluar dari Gunung Iblis. Bottom of Form Bab 1720 dibuntuti. Setelah Sumo meninggalkan Gunung Iblis, dia duduk bersila di Space Bengal dan mulai melatih kultifasinya. Dia mengaktifkan keterampilan lima elemen Grand Chaos dan membenamkan dirinya dengan cepat dalam kultifasinya. Dia mengerjakan kultifasinya tanpa henti. Berjam-jam berlalu, hari-hari berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pada hari ini, Sumo tiba-tiba membuka matanya. Seseorang datang. Cahaya melintas di mata Sumo. Dia saat ini bersembunyi di meteorit dan dia telah menyegel kesadaran spiritualnya di Space Bengal. Dia dengan jelas memperhatikan bahwa seseorang telah datang ke langit berbintang dan ada lebih dari satu orang. The Sorcerer 3B sedang mencari dia dengan panik dan dia harus ekstra hati-hati. Dia segera menarik kesadaran spiritualnya dari Space Bengal sebanyak yang dia bisa. Di langit berbintang. Dua seniman bela diri berhenti di atas meteorit yang panjangnya sekitar 3 meter dan mata mereka berkilauan saat melihat kesekeliling langit berbintang. Salah satunya adalah seorang pria parubaya dengan jubah abu-abu dan yang lainnya adalah seorang pemuda dengan atasan hitam. Mereka memiliki segel trisula di dahi mereka yang mewakili suku bertuah. Aku ingin tahu apakah itu Sumo. Pemuda dengan atasan hitam berseru. Seharusnya, seseorang telah melihat cahaya pedang tiga warna yang mempesona di langit berbintang. Itu pasti Sumo, kata pria parubaya dengan jubah abu-abu. Sudah lama, dia pasti pergi, kata pemuda dengan atasan hitam. Ayo lanjutkan mencari di sekitar langit berbintang. Pria parubaya dengan jubah abu-abu menghela nafas dan berkata, kami telah mengerahkan pasukan kami ke hampir 90% bintang di Ancien Spirit Galaxy. Saat Sumo muncul, kita pasti akan mengetahuinya. Namun, jika dia bersembunyi di langit berbintang, itu akan menjadi masalah. Petik 2. Kami telah berhasil dalam skala besar. Jika saya Sumo, saya tidak akan tinggal di Ancien Spirit Galaxy. Pemuda dengan atasan hitam menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin menemukan seseorang di Ancien Spirit Galaxy yang luas. Aneh bahwa bahkan para master di suku mereka tidak dapat menemukan Sumo. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Pendeta ketiga dari Spirited Star sudah dalam perjalanan ke sini dan dia memiliki jiwa pertarungan khusus. Selama Sumo berada di langit berbintang ini, Pendeta ketiga akan bisa melacaknya. Kata pria parubaya dengan jubah abu-abu. Itu hebat. Sumo telah mempermalukan kita dan kita tidak bisa melepaskannya. Pemuda dengan atasan hitam mengangguk. Pastinya, Ulun, Grand Priest dari Heavenly Underworld Star, sangat marah. Dia telah menghancurkan lebih dari 10 kekuatan yang menolak untuk bekerja sama dengan kami dalam mencari Sumo. Kata pria parubaya dengan jubah abu-abu. Setelah mengobrol sebentar, mereka berdua terbang dan terus melihat sekeliling di langit berbintang. Jauh di langit berbintang, ada banyak meteorit dan bintang jatuh. Sumo telah menyembunyikan dirinya di dalam meteorit besar tanpa mereka berdua menyadarinya. Setelah beberapa lama, Sumo keluar dari Space Bengal. Saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Sumo menghela nafas. Langit berbintang bukan lagi tempat yang aman. Meskipun jauh dari tempat Sumo melawan Fang Fei, suku bertuah datang mencarinya di langit berbintang. Namun, karena kedua pria dari suku Sorcerer tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mereka tidak memperhatikan Sumo. Sumo sedang memikirkan ke mana dia bisa pergi. Meskipun Ancien Spirit Galaxy adalah tempat yang luas, sepertinya tidak ada tempat yang bisa dia datangi. Tiba-tiba, Sumo memikirkan jalan. Tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Mungkin ide yang bagus baginya untuk pergi ke suku bertuah. Namun, dia menyingkirkan pikiran itu dengan cepat. Akan terlalu berbahaya baginya untuk melakukannya. Akan lebih baik baginya untuk membuat rencana yang lebih layak. Dengan sangat cepat, Sumo memikirkan cara yang lebih baik. Dia tidak harus mengungkapkan dirinya sendiri. Dia hanya membutuhkan seseorang yang bisa dia percaya untuk membawanya. Dia berpikir untuk bersembunyi di Space Bengal untuk mengerjakan kultivasinya sementara dia membiarkan Hang Fei membawanya. Itu ide yang bagus. Dengan pemikiran itu, Sumo segera memicu pikirannya dan membawa Hang Fei keluar dari pagoda glaze tujuh warna. Kakak Su, di mana kita? Hang Fei bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat bahwa dia berada di dalam gua. Kultivasi Hang Fei telah mencapai alam hormat bela diri peringkat dua. Saat dia berada di pagoda berkilau tujuh warna, dia telah mengerjakan kultivasinya dan, dengan sejumlah besar kristal spiritual bersamanya, dia akhirnya menerobos alam. Kami sekarang bersembunyi di meteorit. Hang Fei, aku ingin kau melakukan perjalanan, kata Sumo. Di perjalanan, ke mana, Kakak Su, bagaimana denganmu? Hang Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemanapun Anda ingin pergi. Sumo menyerahkan space benggel kepada Hang Fei dan melanjutkan, berkata, suku sorcerer sedang mencari saya jadi tidak nyaman bagi saya untuk mengungkapkan diri saya. Saya akan bersembunyi di perangkat tata ruang ini saat Anda membawa saya ke tempat yang aman. Petik 2. Di mana yang paling aman? Hang Fei bertanya. Setelah merenung sejenak, Sumo menjawab, ayo pergi ke Starguzu. Sumo telah tinggal di Starguzu untuk waktu yang lama dan suku bertuah menyadarinya. Karena tempat paling berbahaya adalah tempat teraman, tidak pernah terlintas dalam pikiran suku bertuah bahwa Sumo akan pergi ke Starguzu. Sumo merasa bahwa adalah ide yang bagus baginya untuk bersembunyi di Akademi Shen Wu dan itu relatif aman untuk dilakukan. Selain itu, dia ingin mencari tahu berapa banyak bahan yang telah dikumpulkan oleh instruktur Muli untuknya untuk menyempurnakan pedang spiritual natal. Baiklah, Hang Fei mengangguk. Saya mengandalkan Anda. Hati-hati, Sumo menepuk bahu Hang Fei. Dia kemudian memicu pikirannya dan memasuki space benggel. Sumo mempercayai Hang Fei karena Hang Fei telah menyelamatkannya dari Heavenly Sorcerer Star di Sorcerer 3B sebelumnya. Setelah Sumo memasuki space benggel, dia duduk bersila lagi dan melatih kultifasinya. Hang Fei menyimpan space benggel dan berlari keluar dari meteorit tersebut. Setelah memeriksa arah, dia melesat melintasi langit dan pergi dengan tergesa-gesa. Waktu berlalu dengan cepat saat Sumo mengerjakan kultifasinya untuk mengamankan yayasannya. Lebih dari satu bulan telah berlalu. Hari ini, Hang Fei berbicara ke benggel space, terdengar bingung, Saudara Su, kabar buruk. Seseorang sepertinya membuntuti saya. Petik 2. Swoosh. Ketika Sumo mendengar ini, dia segera membuka matanya dan bertanya, apa yang terjadi? Sebelumnya, saya pergi ke titik teleportasi karena saya ingin mengambil formasi teleportasi luar angkasa. Orang-orang di tempat tersebut ingin memeriksa semua orang, termasuk perangkat tata ruang kami. Saya menyerah pada ide dan setelah saya pergi, saya melihat seseorang mengikuti saya. Hang Fei terdengar cemas. Hang Fei telah terbang di langit berbintang selama lebih dari satu bulan. Karena kecepatannya lambat, dia telah mendarat di bintang kecil untuk menggunakan formasi teleportasi luar angkasa. Namun, dia tidak menyangka akan diputar sebelum mengambil formasi teleportasi luar angkasa. Bagaimana tingkat kultivasi orang yang membuntuti Anda? Sumo bertanya. Dia tidak terkejut bahwa Hang Fei telah memutuskan untuk menggunakan formasi teleportasi luar angkasa. Meskipun Trinity Star tidak jauh dari Star Guzu, mengingat tingkat kultivasi Hang Fei, itu akan menghemat banyak waktu dengan menggunakan formasi daripada terbang menuju Star Guzu. Saya tidak tahu, tapi tingkat kultivasinya pasti lebih tinggi dari saya. Hang Fei menjawab dengan muram. Apakah dia dari Sorcerer Tribae? Sumo bertanya. Itu kritis. Saya tidak punya ide. Hang Fei menjawab. Bottom of form. Bab 1721, dibunuh seketika. Sumo tidak bisa berkata-kata. Hang Fei tidak bisa menjawab pertanyaannya. Namun, dia tidak khawatir. Sejak Hang Fei dibuntuti, orang itu tidak menemukan Sumo. Jika tidak demikian, dia akan menangkap Hang Fei. Alasan yang sama diterapkan, jika orang yang membuntuti Hang Fei kuat, dia tidak akan membuntuti Hang Fei dan akan langsung menangkapnya. Aku akan keluar. Setelah merenung sejenak, Sumo memutuskan untuk keluar dan menyelesaikan masalahnya. Hang Fei tidak kuat dan dia bisa dengan mudah membuat dirinya bermasalah. Baiklah. Hang Fei berhenti terbang. Dia membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan space benggel dari cincin penyimpanannya. Detik berikutnya, sebuah cahaya menyala dan Sumo muncul di sampingnya. Setelah menyimpan space benggel, Sumo melihat sekeliling. Mereka berada di langit gurun dan tidak ada orang di sekitarnya. Hanya teriakan binatang buas yang terdengar sesekali. Dengan sangat cepat, Sumo menemukan orang yang membuntuti Hang Fei dari kejauhan. Eh. Tatapan Sumo membeku. Dua orang membuntuti Hang Fei dan salah satunya adalah seorang parubaya dengan juba abu-abu sementara yang lainnya adalah seorang pemuda dengan atasan hitam. Keduanya berasal dari suku Sorcerer. Suosh. Suosh. Keduanya datang sebelum Sumo dan Hang Fei dalam sekejap. Kedua orang itu pergi ke langit berbintang untuk mencari Sumo. Kamu siapa? Pria parubaya dengan juba abu-abu bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat Sumo yang memakai topeng. Satu bulan yang lalu, mereka telah memperhatikan Hang Fei di langit berbintang. Mereka menyadari bahwa Hang Fei membawa aura suku Sorcerer dan mereka telah mengikutinya sejak saat itu. Mereka tidak tahu bahwa Hang Fei telah menyembunyikan Sumo di dalam dirinya dan mereka telah membuntuti Hang Fei karena mereka tidak dapat menemukan Sumo. Mereka menemukan Hang Fei curiga ketika dia menolak melalui pemeriksaan di titik teleportasi. Beberapa saat yang lalu, seorang pria bertopeng tiba-tiba muncul di samping Hang Fei dan itu membangkitkan kecurigaan mereka. Jadi, mereka datang untuk menghentikan mereka pergi. Sumo tidak menjawab pria parubaya dengan juba abu-abu. Dia mengukur kedua orang itu dan menemukan bahwa pria parubaya dengan juba abu-abu berada di tahap awal dari peringkat delapan Marsial Honorate Realm. Pemuda di atasan hitam memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah, puncak dari peringkat enam alam kehormatan bela diri. Menjawab pertanyaan saya, pria parubaya berjuba abu-abu berteriak dengan dingin ketika dia melihat bahwa Sumo dan Hang Fei tetap diam. Pemuda dengan atasan hitam memegang war sabre di tangannya dan dia siap untuk menyerang. Dia menemukan kedua orang itu mencurigakan dan berpikir bahwa mereka mungkin terkait dengan Sumo, meskipun sepertinya tidak mungkin. Saya tidak ingin menanggapi orang yang sudah mati. Sumo menjawab dengan dingin. Sebelum dia menyelesaikan pernyataannya, dia telah melakukan pukulan. Pedang batu muncul di tangannya dan kekuatan pedang melesat ke langit. Dengan satu pukulan, dia menebas dengan keras ke arah pria parubaya dengan juba abu-abu dan pemuda dengan atasan hitam. Sumo tidak mengatakan apa-apa kepada orang-orang dari suku Sorcerer. Dia hanya ingin membunuh mereka. Ledakan. Pedang besar kita angkat ke langit seperti gelombang pasang dan itu mengguncang cakrawala. Kekuatan pedang itu tak terkalahkan dan langsung mengenai kedua pria dari suku Sorcerer. Apa? Oh, tidak. Pria parubaya dengan juba abu-abu dan pemuda dengan atasan hitam terkejut. Mereka tidak mengira Sumo akan menyerang secara tiba-tiba. Ukulan itu sangat kuat. Kamu adalah Sumo. Pria parubaya dengan juba abu-abu berteriak. Pedang ki-tiga warna dan kekuatan pedang yang tak terkalahkan adalah fitur unik Sumo. Semua pria dari suku Sorcerer sangat menyadari berbagai fitur unik Sumo. Di seluruh Ancien Spirit Galaxy, selain Sumo, tidak ada orang lain yang memiliki pedang ki-tiga warna. Pemuda dengan atasan hitam terkejut. Saat Sumo menyerang, dia juga mengenali Sumo. Namun, serangan yang dilemparkan Sumo sangat kuat dan cepat. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, keduanya melakukan pukulan. Menghancurkan. Pria parubaya dengan juba abu-abu berteriak dengan marah. Dia mengeluarkan pukulan dan fish force sangat kuat seperti gunung. Itu mengguncang gunung dan sungai dan memukul keras menuju pedang ki yang luas. Pukulannya sangat kuat. Fluktuasi kekuatan gelap sangat luas seperti lautan dan auranya yang mengesankan melesat ke arah sembilan surga. Rupanya, itu adalah kekuatan dari seniman bela diri Rilem Marsial Honored peringkat delapan. Pemuda di atasan hitam juga kuat. Dia menebas dengan war sabre di tangannya dan pancaran pedang emas yang tajam merobek area tersebut dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, serangan dari dua pria dari suku bertuah menghantam pedang ki tiga warna. Ledakan. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi mengguncang daerah tersebut dan menyebabkan gelombang pasang. The fish force meledak dan sabre ki hancur. Pedang ki tiga warna yang luas meledak juga. Namun, jelas terlihat bahwa kekuatan pedang ki tiga warna lebih kuat. Meskipun telah meledak, itu masih melonjak dengan kekuatan besar ke arah kedua pria dari suku sorcerer. Ah! Pemuda dengan atasan hitam berteriak saat dia diserang oleh gelombang pasang tiga warna. Dia kemudian menghilang ke udara tipis. Uff! Pria parubaya dengan jubah abu-abu terkena gelombang udara tiga warna dan kekuatan gelap perlindungan tubuh yang kaya di sekitar tubuhnya runtuh. Dia dipukul dengan parah dan diam muntah seteguk darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria parubaya berjubah abu-abu itu terkejut. Bagaimana sumo bisa begitu kuat? Apakah kekuatan sumo tidak sebanding dengan seniman bela diri rilem kehormatan peringkat enam marsial? Kekuatan yang ditunjukkan sumo sangat mengerikan. Ini tidak seperti yang saya dengar di suku. Swosh! Pria parubaya tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia mengambil kesempatan untuk mundur dan mencoba melarikan diri. Sumo terlalu kuat. Dia harus segera pergi agar tidak kehilangan nyawanya. Pada saat yang sama, dia membalikkan telapak tangannya dan mantra pesan muncul di tangannya. Dia memicu pikirannya untuk mengirim pesan. Namun, sebelum dia selesai mengirim pesan, ledakan keras terdengar di belakangnya. Dia terkejut ketika dia menoleh untuk melihatnya. Pagoda glaze tujuh warna yang indah, mirip dengan gunung kecil, menghancurkan ruang angkasa, melaju dengan kecepatan cepat untuk menyerangnya. Pagoda glaze tujuh warna meluas dengan angin dan, dalam sekejap, itu seukuran gunung besar. Itu terbang di atas pria parubaya dengan jubah abu-abu. Ledakan. Pagoda glaze tujuh warna terangkat ke langit dan sinar cahaya warna-warni melesat untuk menelan pria parubaya dengan jubah abu-abu. Apa? Pria parubaya itu terkejut. Tubuhnya mendesis di bawah pancaran cahaya warna-warni dan asap mengepul dari tubuhnya. Dia meleleh. Pergi. Pria parubaya dengan jubah abu-abu berteriak dengan marah. Dengan tergesa-gesa, dia mengumpulkan semua energinya dan meninju pagoda berkilau tujuh warna. Meskipun pria parubaya berjubah abu-abu itu kuat, sebelum tinjunya mungkin mengenai pagoda tujuh warna, itu telah dibubarkan oleh sinar cahaya warna-warni. Ledakan. Sisa tinju mungkin mengenai pagoda berkilau tujuh warna dan meledak. Itu tidak dapat bersaing dengan pagoda. Ah! Pria parubaya berjubah abu-abu berteriak ketika pagoda berkilau tujuh warna menekan tubuhnya, menghancurkan semuanya. Pria parubaya dengan jubah abu-abu menghilang menjadi asap dan menghilang seperti pemuda dengan atasan hitam. Itu adalah kekuatan pagoda glaze. Sumo melihatnya dari belakang dan cahaya berkilauan di matanya. Setelah tingkat kultifasinya naik, pagoda glaze mulai mengungkapkan kekuatan aslinya. Kekuatan senjata suci atas memang luar biasa. Hang Fei, yang berada di samping Sumo, menjatuhkan rahangnya ketika dia melihat pemandangan itu. Itu adalah pertama kalinya dia melihat Sumo. Dia menemukan kekuatan Sumo. Meneguk. Hang Fei menelan ludah dan dia terguncang. Dua kekuatan teratas dari suku sorcerer telah dibunuh oleh Sumo dalam sekejap dan tidak ada yang tersisa dari mereka. Ini mengerikan. Sumo memang kuat. Dia benar-benar berbakat. Bottom of foam. Bab 1722, lawan jalan keluarku. Swash. Pagoda kaca tujuh warna menyusut seketika dan Sumo memegangnya di tangannya. Hang Fei, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Masuk ke pagoda glaze, Sumo memberitahu Hang Fei. Pria parubaya berjubah abu-abu telah mengirimkan pesan sebelumnya, jadi Sumo dan Hang Fei harus segera meninggalkan tempat itu. Baiklah, Hang Fei mengangguk. Setelah Hang Fei masuk ke pagoda berkilau tujuh warna, Sumo pergi dengan tergesa-gesa. Saat Sumo meninggalkan tempat itu, orang-orang dari suku sorcerer di sekitar bintang menerima berita tentang dia. Mereka segera beraksi dan memantau titik teleportasi semua bintang di langit berbintang. Pada saat yang sama, beberapa ribu pria dari suku sorcerer, ras manusia, dan ras asing lainnya memasang jaring besar tak terlihat ke segala arah untuk menelan bintang tempat Sumo. Meskipun ada banyak orang di suku bertuah dan tiga cabang pembantu, hanya segelintir dari mereka yang bisa dikirim. Bagaimanapun, bahkan jika mereka telah mengirim pria dengan tingkat kultifasi rendah, mereka tidak akan banyak membantu. Selain itu, Ancien Spirit Galaxy adalah tempat yang sangat besar. Mereka tidak akan memiliki cukup orang untuk pergi berkeliling. Suku sorcerer telah membujuk kekuatan yang lebih kuat untuk membantu mereka menemukan Sumo. Jumlah mereka sangat banyak, ada ras manusia, ras asing, dan beberapa suku iblis. Sumo bergerak dengan kecepatan tinggi di langit berbintang dengan tubuh barunya dan terus mengenakan topeng. Setelah dia membunuh dua pria dari sorcerer Tribe, dia memasuki langit berbintang dan menuju Starguzu. Mengingat kecepatannya, jika dia terbang kembali ke Starguzu, itu tidak akan memakan banyak waktu. Sumo tampak serius, dia telah ditemukan dan dia akan segera berada dalam bahaya. Namun, selama tidak ada Master Marsial Sage di sekitarnya, itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya. Adapun seniman bela diri yang kurang kuat darinya, mereka tidak menimbulkan ancaman baginya terlepas dari jumlah mereka. Di langit berbintang yang luas di mana tidak ada orang di sekitarnya, sangat sunyi saat Sumo melakukan perjalanan jauh-jauh menuju Starguzu. Dia bisa melihat Starguzu dari jauh. Sumo ragu-ragu. Sekarang setelah dia ditemukan, bukanlah ide yang baik baginya untuk kembali ke Starguzu. Setelah merenung sebentar, dia terbang ke arah lain. Setelah terbang selama dua hari, Sumo melihat seorang pria di langit berbintang. Itu adalah pria paruh baya dan dia sepertinya bukan dari suku sorcerer. Karena tidak ada tempat untuk bersembunyi di langit berbintang, Sumo memperhatikannya dan dia juga memperhatikan Sumo. Sumo tidak peduli dengan pria paruh baya itu. Dia terbang jauh darinya dan dia melihat bahwa pria itu tidak mengejarnya. Pria paruh baya berdiri di langit berbintang dan mulai merenung ketika dia melihat ketika Sumo. Itu pasti dia. Pria paruh baya itu bergumam pada dirinya sendiri dan cahaya melintas di matanya. Pria yang memakai topeng bisa jadi adalah Sumo. Langit berbintang telah disegel dan beberapa kekuatan puncak membentuk jaring besar dan terus melipatnya. Karena langit berbintang sangat luas, bantuan mereka terbatas. Untuk mencegah Sumo menjauh dari pengepungan, mereka telah mengaktifkan banyak orang untuk masuk ke jaring untuk mencarinya. Pria paruh baya itu mengeluarkan mantra pesan dan mengirimkan pesan. Kamu tidak akan bisa kabur. Pria paruh baya itu tersenyum. Selama dia tahu di mana Sumo secara kasar berada, mereka bisa melipat jaring dan menjebak Sumo. Pria paruh baya itu sangat gembira. Meskipun dia bukan dari suku sorcerer, dia akan bekerja sama dengan suku sorcerer karena mereka telah berjanji untuk memberikan hadiah yang bagus. Karena dia telah menemukan Sumo sebelum yang lain, dia akan menerima hadiah besar dari sekte. Meskipun dia mengagumi Sumo karena bakatnya, keuntungannya sendiri lebih penting. Pria paruh baya itu tidak membuntuti Sumo karena Sumo jauh lebih kuat darinya. Dia akan berada dalam masalah besar jika ditemukan oleh Sumo. Dia hanya harus menunggu orang-orang melipat jaring. Sumo terbang cepat di langit berbintang dan dia memiliki firasat buruk. Dia tidak tahu bahwa ada bahaya besar di depannya, tapi dia bisa merasakan aura berbahaya. Dia hanya bisa meningkatkan kecepatannya untuk keluar dari tempat itu. Suosh! Sumo seperti pedang, membelah langit. Dia sepenuhnya mengaktifkan kecepatannya. Setelah terbang selama dua hari, Sumo tiba-tiba berhenti dan mulai cemberut. Dia bisa merasakan kekuatan besar seperti samudera di langit berbintang di depannya. Kekuatan itu adalah aura beberapa seniman bela diri yang bergabung bersama. Jauh di depannya, ada sejumlah besar seniman bela diri. Apakah orang-orang dari suku Sorcerer telah menemukannya? Wajah Sumo berubah suram. Dia segera berhenti dan terbang ke arah lain. Namun, setelah terbang selama empat jam, dia berhenti lagi. Kekuatan serupa terpancar di depannya. Sumo mengubah arahnya lagi dan, kali ini, dia hanya terbang selama satu jam sebelum dia berhenti terbang. Saya telah dikepung. Wajah Sumo menjadi pucat. Karena ada kekuatan besar di segala arah, itu berarti dia telah dikepung. Namun, Sumo bingung. The Sorcerer 3B telah bereaksi terlalu cepat. Dia hanya menampakkan dirinya di bintang kecil sekali dan dia segera pergi tanpa penundaan. Dalam waktu sesingkat itu, suku Sorcerer telah mengumpulkan begitu banyak orang untuk mengepungnya di bintang itu. Dia terkejut dengan kecepatan respons suku Sorcerer. Karena aku tidak bisa menghindari mereka, aku harus berjuang untuk keluar. Sumo tampak bertekad, dia bisa kembali ke bintang sebelumnya atau dia bisa kabur. Jika dia terus menunggu, jangkauan pengepungan akan semakin kecil dan, pada saat itu, dia akan dikelilingi oleh musuhnya dari segala arah. Itu akan merugikannya. Terlebih lagi, orang-orang itu dengan sengaja melepaskan aura mereka untuk dia rasakan. Mereka ingin menakut-nakuti dia dan membuatnya berubah arah terus-menerus dan, pada akhirnya, menjebaknya. Dengan melakukan itu, itu menyeratkan bahwa tidak ada dari mereka yang mengepungnya berada di alam Marsial Sage. Jika tidak demikian, mereka tidak akan bertindak seperti itu. Biarkan saya melihat apa yang Anda mampu. Sumo mencibir. Dia tidak takut pada mereka. Dia membalikkan telapak tangannya dan pagoda glaze tujuh warna muncul di tangannya. Dia kemudian memicu pikirannya dan memasuki glaze pagoda. Swash! Sumo mengendalikan pagoda berkilau tujuh warna dan melesat ke depan. Dia berdiri di tingkat tertinggi pagoda glasir tujuh warna dengan mata berkilauan dan wajahnya dingin. Setelah terbang sekitar 15 menit, Sumo melihat musuhnya. Ada sejumlah besar seniman bela diri yang berdiri berbaris di depan langit berbintang dan mereka terbang ke arahnya dengan cepat. Jumlah mereka tidak banyak dan mereka menyebar sendiri. Dalam jangkauan penglihatannya, Sumo melihat ada sekitar 60 orang. Karena langit berbintang sangat luas, orang-orang telah menyebar untuk mencegah Sumo melarikan diri dan pengepungan itu sangat besar. Ketika pengepungan menjadi lebih kecil, mereka semua akan berkumpul. Saat itu akan ada sejumlah besar orang. Dua seniman bela diri Rilem terhormat peringkat 9, enam seniman bela diri kehormatan peringkat 8, dan sisanya tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Sumo segera mengetahui tingkat kultivasi orang-orang itu. Di antara 60 orang yang dia lihat, dua dari mereka berada di rang 9 Marsial Honored Rilem. Di antara mereka, hanya ada beberapa pria dari suku Sorcerer. Sisanya bukan dari suku Sorcerer, termasuk dua seniman bela diri Rilem Marsial Honored Rang 9. Swash! Sumo sepenuhnya mengaktifkan kecepatan pagoda glaze tujuh warna dan dengan cepat berlari menuju pengepungan. Itu dia! Lihat pagoda kecil itu. Dia ingin kabur. Mari kita tangani dia bersama. Petik 2. Itu pasti Sumo. Cepat! Hentikan dia! Ketika Sumo melihat orang-orang itu, mereka juga melihatnya. Tiba-tiba, semua orang berteriak di seluruh area. Ledakan! 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 Semua orang tiba-tiba menyerang Sumo. Sinar pedang yang menyilaukan membelah langit, pedang ki yang panjang dan bayangan kepalan tangan memenuhi langit, meledak menuju pagoda berkilau tujuh warna. Bottom of Form Bab 1723 Kartu Tram Paling Kuat Sumo Beberapa seniman bela diri menyerang pada saat bersamaan. Serangan yang dilemparkan semua orang sangat kuat, terutama dari dua seniman bela diri Rilem terhormat peringkat 9 Marsial. Salah satu dari mereka menggunakan pedang dan yang lainnya menggunakan tinjunya. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga menghancurkan seluruh langit berbintang. Serangan menghantam pagoda glaze tujuh warna dari segala arah untuk mencegah Sumo melarikan diri. Swosh! Sumo mengendalikan pagoda glaze tujuh warna dan mempertahankan kecepatannya dengan sedikit perubahan arah. Karena dia jauh dari orang-orang, dia punya cukup waktu untuk menghindari serangan mereka. Dalam sekejap, Sumo telah menghindari beberapa serangan dan dia berlari cepat menuju pengepungan. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tetap di sini. Orang-orang berteriak dan mereka tidak terburu-buru untuk menyerang. Mereka terbang ke arah pagoda glaze tujuh warna pindah dan mencoba menghentikan Sumo untuk melarikan diri. Lebih jauh, orang-orang dari arah lain dalam pengepungan menyadari situasinya dan mereka bergerak cepat ke arahnya. Segera, pagoda glaze tujuh warna berada di dekat pengepungan. Banyak orang telah berkumpul di depan Sumo dan kekuatan puncak menolak untuk membiarkan Sumo. Sumo mengendalikan pagoda dan berlari keluar tanpa mengurangi kecepatannya. Sinar cahaya yang menyilaukan dari pagoda kemudian menerangi langit berbintang. Menyerang. Seorang seniman bela diri rilem kehormatan peringkat sembilan berteriak dan sisa seniman bela diri menyerang lagi. Langit berbintang dipenuhi dengan serangan dan mereka membentuk aliran serangan untuk memblokir jalur pelarian pagoda glaze tujuh warna. Dalam sekejap, serangan kuat itu mengenai sinar cahaya yang berwarna-warni. Mendesis, mendesis, mendesis. Terdengar suara mendesis seolah-olah es telah dilemparkan ke dalam penggorengan. Asap membubung ke langit seperti suar. Sinar cahaya berwarna-warni sangat kuat dan mereka menghancurkan semua serangan dari seniman bela diri biasa. Karena ada banyak master di antara orang-orang itu, sinar cahaya warna-warni hanya bisa melemahkan serangan para master itu dan tidak menghancurkan mereka. Ledakan. 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 Dalam sekejap, berbagai serangan menghantam pagoda glaze tujuh warna dan ada ledakan keras di langit berbintang. Ledakan itu menghancurkan bumi. Sejumlah besar serangan meledak dan kekuatan berputar ke semua sudut, menyebabkan ruang di area yang luas itu hancur seperti es. Swash. Pagoda kaca tujuh warna terlempar kembali oleh serangan itu. Itu seperti meteorit berwarna-warni yang terlempar jauh ke belakang. Aku harus segera mengakhiri pertarungan. Sumo tampak serius. Jika dia terus bertarung, jumlah musuh akan bertambah dan itu akan menempatkannya dalam bahaya besar. Sumo memicu pikirannya dan meninggalkan pagoda glaze tujuh warna. Dia memegang pagoda kecil di tangan kirinya dan membawa pedang batu di tangan kanannya. Setelah dia mengubah arah, dia berlari ke depan lagi. Ketika orang-orang melihatnya, mereka segera menghalanginya. Kekuatan atas khawatir. Pria bertopeng pasti Sumo, dan pagoda haruslah senjata suci yang kuat karena itu sangat luar biasa. Pantas. Tidak heran Sumo mampu membunuh 20 juta pria dari suku Sorcerer. Dia memiliki kekuatan yang besar dan memiliki pagoda yang kuat bersamanya. Siapapun yang membunuh Sumo, suku kami akan menghadiahinya 10 ribu kristal spiritual tingkat tinggi. Kekuatan tertinggi dari suku Sorcerer berteriak dengan keras. Tidak banyak pria dari suku bertuah di sekitar dan mereka hanya bisa bergantung pada kekuatan lain untuk membantu mereka. Tidak ada cukup tenaga dan hanya ada beberapa ratus orang dari suku Sorcerer di bintang-bintang tetangga. Namun, ada lebih dari 80 ribu orang dari lebih dari 40 pasukan kecil yang datang untuk mengepung Sumo. Hal itu memungkinkan mereka untuk mengepung sebesar itu. Sumo telah terpojok. Selama mereka menahannya dalam pengepungan, dia akan terbunuh saat kekuatan teratas berkumpul. Ketika pasukan mendengar apa yang dikatakan oleh kekuatan tertinggi dari suku Sorcerer, mereka menjadi bersemangat. Untuk seniman bela diri Marsial Honorate Realm biasa, 10 ribu kristal spiritual tingkat tinggi sudah cukup untuk bertahan seumur hidup. Itu berarti bahwa setelah seseorang menerima 10 ribu kristal spiritual tingkat tinggi, dia tidak perlu khawatir tentang sumber dayanya selama sisa hidupnya. Biaya. Hancurkan dia. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, orang-orang berteriak dan beberapa dari mereka langsung lari ke arah Sumo. Mereka melakukannya dengan cepat karena mereka ingin menjadi yang pertama membunuh Sumo. Mengaum. Seorang pria berotot dengan wajah penuh janggut meraum dan tubuhnya mengembang karena angin. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi Scarlet Demon Leopard. Pria itu berasal dari klan iblis dan tubuh aslinya adalah macan awan api. Fire Cloud Leopard memiliki panjang sekitar 305 meter dan tubuhnya dikelilingi oleh api. Sinar cahaya yang ganas dan tajam keluar dari matanya dan aura iblis memenuhi area itu. Ledakan. Ledakan. Fire Cloud Leopard melompat keluar, membawa hembusan kekuatan yang kuat saat menerkam ke arah Sumo. Tangan seorang tetua kurus pendek mendidih dengan kekuatan gelap. Pada saat itu, kekuatan kegelapan berubah menjadi tombak panjang yang panjangnya sekitar 305 meter. Tetua itu melontarkan pukulan dengan telapak tangannya dan tombak panjang itu menembus kekosongan dan menusuk ke arah Sumo. Seorang wanita tua dengan wajah penuh bintik-bintik melambaikan tangannya yang layu dan kekuatan gelapnya berubah menjadi roh yang ganas, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke Sumo. Banyak orang memimpin untuk menyerang karena mereka ingin membunuh Sumo dan mendapatkan hadiah 10 ribu kristal spiritual tingkat tinggi. Mereka yang menyerang berada di peringkat 6 Martial Honorate Realm, Rank 7, dan bahkan Rank 8 Martial Honorate Realm. Hahaha. Sumo tertawa dengan panik. Niat membunuh di matanya sangat besar dan dia sama sekali tidak takut pada mereka. Meskipun orang-orang itu kuat, tidak satupun dari mereka berada di Martial Sagerim. Bahkan tidak ada satu seniman bela diri yang berada di alam calon sage. Mereka pasti sedang bermimpi jika mereka mengira bisa membunuhnya. Kalian semua adalah sampah. Apakah Anda pikir Anda bisa membunuh saya? Aku akan mengirimmu ke neraka. Petik 2. Sumo berkata dengan dingin. Dia mengangkat tinggi pedang batu di tangannya, dan kekuatan pedang itu menghancurkan langit berbintang. Rich Dark Force kemudian melonjak dengan gila ke dalam Stoney Sword. Pada saat yang sama, beberapa jiwa pertarungan menyembur ke pedang batu. Sumo telah melahap jiwa pertarung dari suku Sorcerer dan ada hampir 20 juta dari mereka. Meskipun kebanyakan dari mereka berada di bawah Martial Emperor Realm dan mereka hanya memiliki Martial Souls dan bukan Fighting Souls, masih banyak dari mereka yang berada di atas Martial Emperor Realm. Jiwa pertarung yang dimakan Sumo adalah alat yang bisa dia gunakan untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Sumo tidak tahu berapa banyak jiwa pertarungan yang dia masukkan ke dalam pedang batu. Ketika dia merasa bahwa dia akan kehilangan kendali atas kekuatan pedang batu, dia berhenti memasukkan jiwa pertarungan. Aku akan mengirimmu ke kuburanmu. Sumo mengirimkan pukulan dengan pedangnya dan itu menebas kekosongan. Dalam sekejap, bentangan panjang pedang Ki, sekitar 1,6 km, membelah langit berbintang. Itu menembus area dan bergerak menuju kekuatan teratas di depan Sumo. Pukulan itu tidak fantastis. Itu adalah pukulan sederhana tapi kekuatannya sangat kuat. Itu adalah pukulan paling kuat Sumo. Karena Sumo akan kehilangan kendali atas kekuatan pedang batu, dia tidak bisa menampilkan teknik seni bela diri. Awalnya, dia tidak bermaksud menggunakan jiwa pertarungan yang telah diamakan karena dia punya rencana lain untuk mereka. Pertama, dia ingin membantu orang-orang di Firmamen Palace menggabungkan jiwa pertarungan mereka bersama. Kedua, itu bisa menjadi kartu trufnya untuk menyelamatkan nyawanya sehingga dia tidak akan menggunakannya secara sembarangan. Ketiga, dia bermaksud menggunakannya di kontes Naga Langit jika kekuatannya kalah dari lawannya. Namun, dia harus menggunakannya sekarang karena dia dalam bahaya besar. Bahkan jika dia harus menggunakan semua jiwa pertarungan, dia harus terus melakukannya. Kekuatan mengerikan dari pedang Ki melonjak jauh dan luas dan itu sangat mencolok sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Dalam sekejap, Swatki mendekati beberapa orang yang memimpin untuk menyerang Sumo. Apa? Bagaimana ini mungkin? Oh, tidak. Ketika beberapa orang di depan melihat kekuatan serangan Sumo, mereka terkejut. Mereka tidak berharap Sumo menjadi begitu kuat. Bottom of Form Bab 1724, kapan mereka akan tiba? Karena Fire Cloud Leopard telah melesat terlalu cepat, itu adalah yang pertama mendekati pedang Ki tiga warna yang kuat. Mengaum. Fire Cloud Leopard meraung keras karena dipenuhi rasa takut. Ia menyesal berlari begitu cepat tanpa mengetahui kekuatan Sumo. Sebelumnya, off. Pedang Ki yang kuat menebas tubuh macan awan api seperti pisau tajam, merobek dagingnya. Darah melonjak ke langit seolah-olah beberapa ribu air mancur menyembur secara bersamaan. Tubuh Fire Cloud Leopard telah dipotong menjadi dua. Untungnya, tubuh sebenarnya dari Fire Cloud Leopard sangat besar. Meskipun telah dibelah, jiwa spiritualnya tidak terluka dan belum sepenuhnya hancur. Pedang Ki tiga warna yang kuat tidak terkalahkan. Itu menghancurkan semua serangan dan orang-orang yang ditemuinya. Ah, ah, ah. Ceritan terdengar di mana-mana dan orang-orang yang memimpin untuk lari tidak bisa menahan pukulan dari Sumo. Darah menyembur keluar dari mereka ketika pedang Ki menebas masa lalu. Beberapa dari mereka beruntung. Meskipun tubuh mereka telah dibelah, jiwa spiritual mereka berhasil melarikan diri dan mereka tidak dihancurkan. Sisanya memiliki tubuh dan jiwa spiritual mereka dihancurkan oleh pedang Ki. Apa? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana ini mungkin? Mereka yang menghalangi jalan di belakang terkejut saat melihat ini. Kekuatan yang ditunjukkan Sumo sebanding dengan seorang seniman bela diri alam hormat puncak di peringkat sembilan. Bagaimana Sumo bisa begitu kuat? Ketika orang-orang di depan melihat pedang Ki menyerang mereka, mereka segera menyerang. Tiba-tiba, beberapa serangan memenuhi area seperti aliran dan mereka menyembur ke arah pedang Ki tiga warna. Serangan besar datang dari segala penjuru saat mereka mengenai pedang Ki tiga warna. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan keras mengguncang seluruh langit berbintang saat serangan itu meledak. Gelombang udara berputar dengan kekuatan besar, menyebabkan kekacauan di langit berbintang saat semua orang mulai bergerak mundur. Seniman bela diri yang kurang kuat telah berputar ke gelombang kejut dan banyak yang terbunuh atau terluka parah. Swosh! Pagoda seukuran saku kemudian ditembakkan melalui gelombang udara yang luas seperti anak panah. Dia telah keluar dari pengepungan. Hentikan dia. Jangan biarkan dia kabur. Orang-orang terkejut dan berteriak dengan keras. Sumo telah memanfaatkan situasi kacau untuk kabur dari pengepungan. Swosh! Pagoda glaze tujuh warna melesat seperti kilat. Itu melesat melintasi langit berbintang, dan Sumo memasuki pagoda lagi. Semakin banyak orang berkumpul di daerah itu ketika orang-orang dari lokasi lain pengepungan bergegas. Sumo harus segera meninggalkan tempat itu. Itulah alasan dia mengeluarkan pukulan terkuatnya. Dia tidak boleh ditahan. Orang-orang itu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan jika Sumo ditahan oleh mereka, dia akan berada di air panas. Untungnya, tidak banyak kekuatan top yang kuat di sekitarnya. Kekuatan dari dua seniman bela diri peringkat sembilan martial honoret rilem biasa dan mereka bahkan kurang kuat dari Fang Fei, yang berada di peringkat delapan martial honoret rilem. Pagoda glaze tujuh warna melesat dengan cepat dengan beberapa ratus kekuatan teratas mengejar di belakangnya. Sumo memicu pikirannya dan meninggalkan pagoda glaze tujuh warna lagi. Cahaya pedang berkilauan di bawah kakinya dan pedang spiritual natal muncul. Dia melakukan perjalanan dengan pedang dan kecepatannya meningkat pesat. Dalam sekejap, dia telah menempuh jarak yang jauh. Namun, setelah terbang sekitar lima belas menit, dia masih tidak bisa melepaskan orang. Ada lebih dari 20 orang yang kecepatannya cepat. Meskipun mereka tidak akan bisa mengejar Sumo dalam waktu singkat, mereka masih mengejar Sumo. Apakah mereka tidak takut mati? Niat membunuh melintas di mata Sumo dan pancaran tiga warna di pedang batunya melesat lebih cerah. Kekuatan gelap melonjak saat Sumo terus memasukkan sejumlah besar jiwa pertarungan ke pedang batu. Tak lama kemudian, ketika Sumo merasa bahwa kekuatan pedang panjang telah mencapai puncaknya dan dia akan kehilangan kendali atasnya, dia menebas di belakangnya. Swosh! Pedang ki yang panjang dan kuat muncul lagi dan tajam. Auranya yang mengesankan, dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa, menyerang orang-orang yang mengejarnya. Mari kita tangani dia bersama. Menghancurkan. Biaya. Seniman bela diri berteriak dan serangan besar memenuhi langit. Orang-orang yang mengejar Sumo menyerang secara bersamaan. Setiap serangan sangat kuat dan auranya yang mengesankan menghancurkan bumi. Mereka yang mengejar Sumo adalah kekuatan tertinggi dan tingkat kultivasi terendah di antara mereka adalah alam hormat peringkat delapan marsial. Ledakan. 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 Ada ledakan keras ketika pedang ki tiga warna yang kuat dan semua serangan meledak. Mereka berubah menjadi ombak besar dan berputar ke semua sudut. Ketika orang-orang melihat itu, mereka mengurangi kecepatan mereka karena mereka tidak berani menerjang gelombang kejut yang kuat. Dalam sekejap mata, Sumo telah berubah menjadi titik hitam saat dia terbang keluar dari pandangan mereka. Sampah. Kita tidak boleh membiarkan dia kabur. Ayo terus mengejarnya. Orang-orang sangat marah. Ada begitu banyak dari mereka tetapi mereka tidak dapat menghentikan Sumo melarikan diri. Itu sangat memalukan bagi mereka. Swash. 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 Semua orang segera meningkatkan kecepatan mereka untuk mengejar Sumo seperti hantu. Saat mereka terus mengejar Sumo, Sumo terbang mengitari langit berbintang tanpa henti, tidak bergerak ke arah tertentu. Empat jam berlalu dengan cepat dan orang-orang yang berhasil mengejar kecepatan Sumo telah menyusut. Hanya ada tujuh hingga delapan dari mereka yang tersisa. Mereka adalah orang-orang yang berada di alam kehormatan peringkat sembilan marsial dan mereka telah keluar dari pengepungan untuk mengejar Sumo. Karena mereka lebih dekat dengan Sumo, mereka dapat menyusulnya. Di antara orang-orang itu ada satu pria dari suku Sorcerer. Sumo tampak murung. Kecepatan orang-orang itu secepat miliknya dan dia tidak bisa melepaskan mereka. Dia tidak bisa membiarkannya terus berlanjut. Namun, dia tidak punya solusi lain dan dia hanya bisa terus melarikan diri dari mereka. Kekuatan tertinggi di belakangnya diam. Semua orang tampak muram dan mereka terus mengejar Sumo. Ada begitu banyak orang kuat di antara mereka tetapi mereka tidak dapat menghentikan Sumo melarikan diri atau menyusulnya. Itu membuat mereka marah besar. Tuan-tuan, kita tidak perlu mengejarnya. Selama kita mengikuti di belakangnya dan memberikan update tentang lokasinya, itu sudah cukup bagus. Kata kekuatan tertinggi dari suku bertuah. Kekuatan tertinggi dari Sorcerer Tribe adalah seorang pria parubaya. Dia memiliki wajah penuh janggut dan dia tampak muram. Hormatilah humu, kapan kekuatan tertinggi dari suku mutiba. Kekuatan tertinggi bertanya pada pria parubaya dari suku sorcerer saat dia telah mengirimkan pesan ke kekuatan top lainnya dari suku sorcerer di daerah sekitarnya mengenai situasi tersebut. Jangan khawatir, Grand Prius akan segera datang, mengingat kecepatannya. Petik 2. Pria parubaya itu mencibir, ketika Grand Prius ada di sini, Sumo pasti akan dibunuh, tidak peduli seberapa kuat dia. Kamu benar, Grand Prius bisa membunuh Sumo dengan mudah saat dia ada di sini. Orang-orang tertawa ketika mereka mengetahui bahwa Grand Prius dari Heavenly Underworld Star sedang dalam perjalanan ke sana. Mereka telah mendengar bahwa Imam Besar berada di dekat bintang, dan mengingat kecepatannya, dia akan mencapai bintang itu dalam waktu singkat. Selama mereka terus membuntuti Sumo, mereka hanya akan memberitahu Grand Prius tentang lokasi Sumo ketika dia tiba. Ayo terus mengejar Sumo dan jangan biarkan dia kabur. Pria parubaya dari Sorcerer Tribe berteriak. Bottom of Form. Bab 1725, Imam Besar yang mengerikan. Sumo melakukan perjalanan dengan pedang di langit berbintang dan ketika dia menoleh untuk melihat orang-orang yang mengejarnya, wajahnya tampak suram. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk mengusir orang-orang. Namun, dia tahu itu akan menjadi mimpi buruk jika mereka terus mengejarnya. Meskipun mereka tidak cukup kuat untuk membunuhnya, jika mereka terus mengejarnya, majikan sejati akan menyusulnya. Orang-orang ini bukanlah orang bodoh. Mereka akan mengirimkan berita itu kembali ke sekte mereka. Mungkin ide yang bagus untuk pergi ke wilayah Saga Sejati, tapi itu jauh dan Sumo bertanya-tanya berapa lama baginya untuk terbang ke sana. Saat Sumo terus terbang dengan cepat, dia berpikir untuk membunuh orang-orang itu. Namun, sepertinya tidak mungkin. Pada saat itu, dia melihat bintang kecil di satu sisi di depannya. Dia kemudian mengubah arahnya dan terbang menuju bintang kecil itu. Dia mungkin bisa membuat orang-orang menjauh dari bintang itu. Hanya dalam setengah hari, Sumo melewati sembilan langit badai dan memasuki bintang. Meskipun bintang itu tidak besar, ada orang yang tinggal di dalamnya dan ki spiritual baik. Swosh! Sumo seperti pedang. Dia segera menembus tanah dan masuk dalam-dalam. Jangan biarkan dia kabur. Cepat tangkap dia. Orang-orang terkejut dengan tindakan Sumo. Akan sangat buruk jika Sumo melarikan diri dari mereka di bintang itu. Orang-orang meningkatkan kecepatan mereka dan memasuki tanah setelah Sumo. Swosh! 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 Orang-orang bergerak di sekitar tanah dan mengejar Sumo dengan mengikuti jejak yang telah dia tinggalkan. Mereka sangat gigih. Sumo sangat marah ketika dia melihat orang-orang mengikuti di belakangnya. Namun, dia tidak punya pilihan. Aku harus pergi ke suatu tempat yang ramai. Sumo berpikir sendiri. Setelah dia berada di tanah selama beberapa waktu, dia melesat ke permukaan bumi. Orang-orang mengikuti. Setelah beberapa saat, Sumo menemukan sebuah kota. Kota ini memiliki populasi yang besar dan sangat ramai. Dia sangat gembira. Dalam sekejap, dia terbang menuju kota dan segera dia mendekatinya. Swosh! Sumo menembak ke kota seperti pedang. Dalam sekejap mata, dia menghilang kekerumunan. Kemana dia pergi? Oh tidak! Kelompok kekuatan tinggi mengikuti Sumo dan berhenti di atas kota. Mata mereka berbinar-binar saat mereka melihat sekeliling. Kota itu memiliki populasi yang besar. Setelah Sumo memasuki kota, mereka kehilangan pandangannya. Pada saat yang sama, kekuatan tertinggi menggunakan indera spiritual mereka dan melihat ke seluruh kota, termasuk di bawah tanah. Ketika kekuatan puncak datang ke kota, aura mereka yang luas dan mengesankan menarik perhatian orang-orang di kota. Namun, mereka tidak khawatir. Meskipun kekuatan tertinggi telah menggunakan indera spiritual mereka untuk menyapu semua penjuru, mereka tidak berhasil menemukan jejak Sumo. Dia pergi. Kekuatan teratas tampak pucat. Bagaimana Sumo bisa menghilang di bawah hidung mereka? Dia pasti ada di kota. Kata pria parubaya dari Sorcerer Tribe. Indera spiritualnya menutupi area yang luas, termasuk langit dan tanah. Sumo pasti masih di kota. Dia tidak bisa kabur. Cari baik-baik, kami akan bisa mencarinya. Petik 2. Kita tidak boleh membiarkan dia kabur. Kekuatan teratas berkata dan mulai mencari-cari. Ada empat gerbang kota di kota dan mereka berada di arah timur, selatan, barat, dan utara. Gerbang kota dipenuhi orang karena banyak seniman bela diri yang bergerak maju-mundur. Kekuatan teratas memusatkan perhatian mereka pada gerbang kota dan tidak ada orang yang meninggalkan kota lolos dari indera spiritual mereka. Seorang pria gendut dengan kemeja hijau keluar dengan santai dari salah satu gerbang kota. Dalam sekejap, beberapa indera spiritual memindai di sekitar pria gemuk itu. Kekuatan teratas tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang pria gemuk itu. Setelah pria gendut itu meninggalkan kota, dia terbang ke langit dan menghilang dengan cepat. Setelah pria gendut itu jauh dari kota, dia membalikkan telapak tangannya dan sebuah gelang muncul di tangannya. Sumo, aku telah meninggalkan kota tanpa diketahui. Pria gemuk itu meneruskan pikirannya ke gelang itu. Pria gemuk itu tidak lain adalah Hang Fei. Suosh. Cahaya melintas dan Sumo muncul di samping Hang Fei. Hang Fei, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Sumo tersenyum dan melanjutkan, berkata, kita harus segera keluar dari tempat ini. Biarkan aku mengambil alih perjalanan ini. Petik 2. Baiklah. Hang Fei mengangguk. Sumo kemudian menyimpan Hang Fei di pagoda berkilau tujuh warna. Sumo mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit berbintang. Setelah dia memeriksa arahnya, dia terbang ke langit berbintang dalam sekejap. Saat itu, kekuatan besar, diikuti oleh penindasan yang luas, datang di atas langit berbintang seperti petir. Penindasan itu kuat dan bahkan surga tidak dapat menangkis kekuatan mereka. Siapapun yang merasakan penindasan tidak bisa membantu tetapi menggigil. Imam besar, wajah Sumo menjadi sangat pucat. Dia akrab dengan aura dan dia tidak akan pernah melupakannya. Orang yang memiliki aura itu adalah Hulun, imam besar dari bintang dunia bawah surgawi. Grand Prius ada di sini. Hati Sumo langsung tenggelam. Grand Prius adalah Marsial Sage dan dia berada di tahap tengah dari rilem Marsial Sage. Sumo tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengannya. Begitu dia ditemukan oleh Grand Prius, dia pasti akan dibunuh oleh Grand Prius dan tidak akan ada jalan keluar baginya. Swash! Tanpa ragu, Sumo memasuki tanah dan tidak lagi terbang menuju langit berbintang. Dalam sekejap, dia berada di bawah tanah dan terus masuk jauh. Langit berbintang bergetar dan seorang tetua yang tampak suram tiba-tiba muncul di luar badai sembilan surga. Penatua memiliki terai dan dia mengenakan jubah panjang hitam putih dengan beberapa rune rumit tercetak di atasnya. Pria itu adalah Hulun, imam besar. Grand Prius berdiri di langit dan aura luas berputar ke segala penjuru, menempatkannya di tengah dunia. Swash! 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 Suara yang memecah belah terdengar saat lima sosok terbang dari bintang di bawah dan berhenti di depan Grand Prius. Kelima orang itu telah mengejar Sumo sebelumnya dan yang berada di garis depan adalah pria parubaya dari Sorcerer Tribé. Beberapa dari mereka tidak datang karena mereka masih mencari Sumo di kota. Salam, Grand Prius. Beberapa kekuatan teratas menangkupkan tangan mereka dan membungkuk pada Grand Prius. Di mana dia, Grand Prius bertanya sambil memandangi beberapa orang dengan dingin. Ini, dia telah memasuki kota dan kami masih mencarinya. Kata pria parubaya dari Sorcerer Tribé, terlihat gelisah. Apakah kamu kehilangan dia? Ketika Grand Prius mendengar itu, seberkas cahaya tajam melintas di matanya. Orang-orang ini tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa menangkap Sumo. Tidak, dia seharusnya ada di kota. Kami telah menutup semua jalur pelariannya. Petik 2. Sebaiknya, apakah itu berarti Anda tidak yakin? Grand Prius bertanya dengan datar. Ketika pria parubaya dari Sorcerer Tribé mendengarnya, dia menggigil dan menjawab, Aku. Aku yakin dia masih di bintang itu. Dia tidak yakin apakah Sumo telah melarikan diri dari kota, tetapi bahkan jika dia melarikan diri, dia harus tetap berada di bintang itu. Grand Prius tetap diam setelah dia mendengar apa yang dikatakan pria parubaya dari Sorcerer Tribé. Setelah beberapa saat, pandangan acuh-ta'acuh keluar dari matanya. Kalau begitu, aku akan memperbaiki bintang itu. Meskipun Grand Prius terdengar acuh-ta'acuh ketika dia membuat pernyataan itu, beberapa kekuatan teratas terkejut dengan apa yang dia katakan. Mereka kemudian tersentak dan mulai menggigil. Sempurnakan bintangnya. Beberapa dari mereka melebarkan mata mereka dan memandang Grand Prius dengan tidak percaya. Ini, terlalu menakutkan. Meskipun bintang itu tidak besar, ia lebih besar dari banyak bintang kecil. Ada sekitar 10 miliar nyawa di bintang itu dan kebanyakan dari mereka berasal dari ras manusia. Apakah mereka akan dimurnikan? Jika itu masalahnya, semua orang di bintang itu akan dimakamkan bersama dengan Sumo. Pria Parubaya dari Sorcerer Tribe dan beberapa kekuatan Tok tercengang oleh apa yang dikatakan Grand Prius. Mereka merasa tidak bisa dipercaya. Grand Prius memang agresif. Pria Parubaya dari Sorcerer Tribe berkata di dalam hatinya. Imam besar mengabaikan orang-orang. Dia membalikkan telapak tangannya dan sebuah spanduk hitam kecil muncul di tangannya. Itu adalah senjata landasan suku Sorcerer, spanduk jiwa terhormat. Aura spanduk jiwa terhormat Grand Prius itu mengerikan. Saat itu muncul, itu memancarkan yin ki yang kuat dan menyebabkan seluruh langit berbintang menjadi dingin. Jika Anda menemukan kesalahan apapun tautan rusak, konten non-standar, DEL, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.